Kepada Ibu Pendeta Jansebalandina, kami persilahkan. Baik Ibu Abigail, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang maha baik, Allah yang pengasih, kami mengucap syukur atas hari baru dan minggu yang baru yang boleh kami jalani pada hari ini. Pagi ini Tuhan, kami akan memulai pelatihan pekerti. Kami memohon kesehatan, kekuatan, dan hikmah daripadamu. Sehingga kami semua boleh mengikuti pelatihan ini dengan baik dan memperoleh hasil yang baik demi pelayanan kami. Di Uki dan bagi umatmu, bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati semua narasumber yang telah berbaik hati menolong kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka, juga para panitia dan Bapak Ibu di BAK yang telah bersusah payah mempersiapkan pelatihan ini. Tuhan berkati rektor dan semua jajaran yang telah begitu sangat baik memperhatikan kami yang melayani di Uki. Tuhan berkati Uki dalam perjalanan sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pelayanan. Kami serahkan seluruh pelatihan ini Tuhan dan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Dan juga kami mohon Tuhan memberkati jasan yang menaungi universitas ini dan seluruh jajarannya. Terima kasih banyak ya Bapak dipuji dan dimuliakan namamu. Kekal selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Bu Janser. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uki. Untuk itu kepada Pak Ravki kami persilahkan. Mohon untuk Bapak Ibu untuk mikrofonnya dinyalakan atau kita bisa menyanyi bersama. Terima kasih telah menonton! 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 Baik, selanjutnya kata sambutan dari Rektor Universitas Kristen Indonesia kepada Bapak Dr. Dhani Suara K. Harjano, S.A.M.H.M.B.A. Aku kirim ke kakak ini. Aku kirim ke kakak ini. Nih, langsung ke kakak. Baik, terima kasih. Yang lain tolong di-mute karena suaranya masuk. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang saya kasihi, saya hormati Bapak Direktur-Direktorat Inovasi Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga, Prof. Dr. Imade Narsa S.A.M.S.I. AKC.A. Beserta para narasumber lainnya, selamat pagi, sampai selamat berjumpa kembali bersama dengan keluarga besar Universitas Kristen Indonesia. Yang saya kasihi, Bapak Wakil Rekor Akademik, Bapak Wilson Raja Gugug, beserta jajarannya, termasuk Kepala Biro Akademik. Kemudian juga kepada Bapak Ibu sekalian, tenaga pendidik, dosen dari Universitas Kristen Indonesia, sebagai peserta pelatihan pekerti pada hari ini. Dan acara ini memang merupakan kerjasama antara Universitas Kristen Indonesia, khususnya di bawah Bapak Wakil Rekor Akademik, dengan Direkturat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga. Sehingga pada kesempatan ini saya kembali ucapkan terima kasih kepada Universitas Airlangga, atas kerjasamanya yang baik selama ini, dan kita tentunya juga menyadari bahwa saat ini dunia sudah berubah, Indonesia sudah berubah, Universitas Kristen Indonesia pun harus berubah. Karena memang merupakan satu keharusan bahwa dosen sebagai profesi yang sangat mulia, memang harus memiliki sertifikasi, ya, sertifikasi dosen. Dan pelatihan pekerti ini merupakan salah satu syarat yang dibutuhkan agar kita lebih paham, lebih mengerti tugas dan kewajiban kita sebagai dosen. Sehingga dengan demikian keberadaan kita sebagai tenaga pendidik akan bermanfaat bukan hanya bagi institusi Universitas Kristen Indonesia, tapi juga bagi bangsa dan negara, ya, diharapkan demikian. Sehingga acara pelatihan ini tentunya harus kita lakukan secara rutin, secara baik, dan pesan saya kepada sebuah dosen Universitas Kristen Indonesia agar dapat mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan fokus, dengan sebaik-baiknya, bukan hanya formalitas, tapi betul-betul bisa mengikuti dengan baik. Jadi, sekarang zamannya memang sudah menjadi zaman now. Tidak ada yang bisa menghindar bahwa sehebat-hebat apapun kita pikir kita sebagai dosen, tapi tentunya kegiatan seperti pekerti dan juga sertifikasi dosen merupakan satu keharusan bagi kita semua. Demikian bagi saya, selamat mengikuti pelatihan pekerti ini dengan baik, dan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya bersama Universitas Air Langga. Sekian, terima kasih Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih Pak Rektor. Mohon keselian juga Pak untuk dibuka kegiatan pekerti hari ini. Disahkan untuk dibuka. Baik. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya membuka kegiatan pelatihan pekerti bagi dosen Universitas Kristen Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 29 April 2022. Kiranya kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Rektor bidang akademik, Bapak Dr. Wilson Raja Bukuk, MSIMA, kami persilahkan. Baik, Pak, Bapak, Ibu yang kami hormati, teman-teman panitia, Pak Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ima Denarsa, SE, MSI AKCA, Direktur-Direktur Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Erlangga, Salam, Salam Sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Santi Santi Om, Namu Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Rektor yang boleh bersama-sama dengan kami memberikan penguatan bagi kita semua dalam program Pekerti Tahun 2022 ini. Sekali lagi, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim dari Direktura Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Erlangga. kita bertemu kembali dalam acara yang sangat baik menolong kami, Uki, dalam pelatihan pekerti dan juga AA yang telah kita laksanakan beberapa waktu lalu. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman, para sahabat dosen Uki, program ini kita lakukan dan untuk mendukung menguatkan Bapak Ibu dalam substansi supaya kualitas pengajaran, kualitas pembelajaran yang kita laksanakan di Universitas Kristi Indonesia semakin hari semakin baik, semakin bermutu dan semakin berkualitas. kemudian program ini kita lakukan supaya Bapak Ibu di atas kertas mendapatkan sertifikat pekerti yang nanti kemudian kita gunakan untuk banyak hal. Sertifikat itu sangat berguna bagi seorang dosen dan dapat digunakan valuasinya untuk banyak hal. Salah satunya adalah untuk mengurus sertifikasi dosen. Itu sebabnya Bapak Ibu Universitas Kristi Indonesia memberikan investasi yang cukup besar. Cukup besar bagi kita, bagi Bapak Ibu peserta pekerti tahun 2022 ini khususnya. Dua dan harapan semua kita berhasil. Keberhasilan dalam pelatihan pekerti ini tidak sulit. Mari kita ikuti semuanya. kita ikuti dengan sungguh-sungguh semua kegiatan. Menghadiri semua kegiatan dengan baik. Kita bersama-sama menjaga, mengawal situasi pelatihan supaya pelatihan itu boleh berlangsung dengan sebaik-baiknya dan memberikan dukungan bagi panitia, bagi semua pihak. Tugas-tugas yang diberikan dan saya senang ada tugas-tugas Bapak Ibu ya. Saya senang ada tugas-tugas. Tugas itu bukan untuk membebani, tetapi untuk menguatkan kita semua. Mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kita isi dengan baik-baiknya. dan saya sudah mengenal betul Direkturat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Erlangga. Itu sangat menolong. Sangat menolong, sangat membantu kita. Jadi bagi saya, atas dasar investasi yang dilakukan oleh Uki, ya mari, tidak ada satu orang pun yang tidak berhasil. Kita berdoa supaya semua kita berhasil. Demikian sebutan dari kami. Terima kasih banyak untuk kita semuanya. Salam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Wilson. Sambutan dan pengarahan terkait pelatihan pekerti dari Direktur Direkturat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan kepada Profesor Dr. Ima Denarsa, SEMSI, AKCA. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Amigail. Salam sejahtera. Salam. Selamat pagi untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rektor, Bapak Doktor Daniswara Kaharjono, SHMA, MBE. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak Doktor Wilson Raja Kuku, MSI, MA. Yang saya hormati para pimpinan UKI yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga seluruh kolega dosen yang hari ini ikut menjadi peserta di dalam pelatihan ini, dan juga tidak lupa apresiasi kepada Panidia, baik dari pihak UKI maupun dari pihak UNER. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih mewakili Pak Rektor kepada UKI yang sudah lama menjalin kerjasama dengan UNER dan saya kira berlangsung sangat baik. Dan mudah-mudahan tetap berlangsung di masa-masa yang akan datang dengan kualitas yang semakin baik dan tentu kalau bisa dengan cakupan yang lebih luas. Sejauh yang saya amati selama menjadi direktur ini, kami sudah bekerjasama dengan banyak universitas, tetapi rasanya kok tidak ada yang seserius dengan UKI. Jadi saya itu sangat memberi apresiasi yang tinggi bahwa pimpinan UKI mulai dari Pak Rektor, Wakil, dan jajaratnya mengawal kegiatan ini. Dan ini pesan moral yang sangat baik bagi teman-teman dosen bahwa kegiatan ini serius. Kegiatan ini serius. Dan program ini juga sangat serius, Bapak Ibu. Perlu kami informasikan bahwa pada bulan Juli tahun 2021 pemerintah melalui Direkturat Dikdaya ya, Direkturat Pendidikan dan Sumberdaya Dirjen Dikti itu menertibkan para pelaksana pelatihan pekerti dan AA. Jadi kalau beberapa waktu yang sebelumnya banyak sekali lembaga-lembaga yang tidak kompeten itu menyelenggarakan pelatihan pekerti. Termasuk lembaga-lembaga yang sebenarnya tidak boleh menyelenggarakan. Ada lembaga kursus di luar Jawa sana menyelenggarakan pelatihan pekerti dan AA. termasuk beberapa waktu lalu LL Dikti yang dulu namanya Kopertis juga menyelenggarakan. Dan itu menurut aturannya kan tidak boleh. Karena yang boleh menyelenggarakan adalah perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu kemudian pemerintah menertibkan. Dan saat ini hanya ada 57 perguruan tinggi di Indonesia yang boleh melaksanakan pelatihan pekerti dan AA. Tentu ini adalah salah satunya. Yang sejak tahun 92 itu secara konsisten sampai sekarang itu masih taat pada aturan. Bapak Ibu, para dosen yang saya hormati terkait dengan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Maka kami dari UNER itu berkomitmen untuk taat pada aturan. Jadi mohon maaf nanti kalau kami terlalu ketat, terlalu keras di dalam menegakkan aturan itu. Kami tidak bisa mentoleransi teman-teman yang tidak mengikuti semua skema yang baik dari UI tetapkan, UKI tetapkan, maupun dari UNER tetapkan. Misalnya kehadiran. Kami mewajibkan seluruh peserta hadir 100% dan karena ini daring, seluruh peserta wajib on camera. Kecuali ada hal-hal yang membuat tidak bisa on camera. Misalnya karena sinyal ketika presentasi untuk tidak mengganggu presentasi, maka on camnya dimatikan. Tapi dosen yang bersangkutan, presentasi. Jadi kami yakin kehadiran Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas. Ada enam tugas yang sudah dicanangkan di dalam kegiatan pekati ini dan itu wajib diselesaikan Bapak Ibu. Jadi kalau tugas itu tidak diselesaikan, maka kami masih menunggu Bapak Ibu. Sampai kapan Bapak Ibu akan menyerahkan, baru sertifikat kami terbitkan. Kalau di dalam pelaksanaan, Bapak Ibu bisa mengikuti 100%. Nah sebentar lagi, akan ada pengarahan teknis dari tim Universitas Serangga yang akan disampaikan oleh Pak Sulik, itu koordinator IT kami yang ada di UNER, dan juga menyampaikan tata tertib yang harus diikuti panduan teknis penggunaan platform MOUC selama pelaksanaan pekati ini. Jadi demikian saya kira sedikit pengantar dari saya, karena nanti setelah pengarahan Bapak Ibu akan ketemu lagi dengan saya untuk materi yang pertama dan materi yang kedua. Demikian Bapak Ibu, kita berharap semua pelatihan ini bisa berjalan dengan racar, Bapak Ibu sehat mengikuti mulai hari ini sampai hari terakhir, dan kita semua ada di dalam berkat Tuhan yang mahasiswa. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Saya kembalikan ke pembawah acara. Baik, terima kasih Prof. Sebelum kita memulai pelatihan pekati hari ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu untuk on camera selama kegiatan pekati berangsung. Pada Pak Nikolas, kalian bersilakan. Oke, untuk slide peralama ya. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Kita akan memasuki sesi bimbingan teknis, tanya-jawab, serta prites, dan akan langsung dilanjutkan ke sesi pertama dan kedua kepada tim DIPP Universitas Air Langga. Kami perserahkan. Baik. Saya mohon izin dulu Bapak Ibu. Oke, mau gak diteruskan. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Saya lupa punya Pak Budina. Terima kasih, Budina. Sama-sama, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Bu Abigail, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami Pertiak Panitia dari Direkturat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Air Langga. Ibu Bapak, peserta pekerti dosen Universitas Kristen Indonesia yang kami hormati. Salam sejahtera buat kita semua. saya Suli, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kembali terkait dengan tata tertik, juga detail pelaksanaan teknis yang kita, pelatihan pekerti ini, yang akan kita selenggarakan lima hari ke depan, mulai hari ini, tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 April 2022. 2022. Baik, mohon izin untuk share screen, Ibu Bapak. Apakah sudah tampil, Ibu Bapak ya? Nah, Ibu Bapak, bagai bagian rangkaian dari kegiatan pelatihan ini, yang pertama kami ingin sampaikan adalah membacakan kembali tata tertik pelatihan pekerti yang pada kali ini dilaksanakan secara online. Untuk tata tertik ini, kami dari panitia DIPP Untes Elangga akan menyesuaikan beberapa hal, terutama dengan atau aturan yang sudah dibuat, ditentukan oleh panitia lokal di Universitas Kisten Indonesia. Ini, Ibu Bapak, mestinya sudah didapatkan dari panitia lokal di UBI. Ini cuma untuk mereview kembali untuk apa namanya, mulai untuk masuk ke dalam Zoom, itu dimulai pukul 07.00 waktu ini sebagian barat, Ibu Bapak, sesuai jadwal yang diberikan, menyesuaikan. Kemudian, yang kedua, setiap peserta wajib menghidupkan kamera atau on camera selama sesi pelatihan berlangsung. Kemudian yang ketiga, setiap peserta wajib mengikuti setiap arahan dari penyelenggara panitia, baik dari UGI maupun dari UNAI. Kemudian, wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia UGI dan UNAI. Nah, berkait dengan daftar hadir yang sudah kami siapkan, itu nanti akan Ibu Bapak dapat akses dan mengisikan itu secara online yang sudah kami siapkan di kelas pelatihan pekerti online di web moc.uner.ac.id yang secara teknisnya akan kami sampaikan setelah ini. yang kelima, Ibu Bapak diminta selalu menyiapkan dan membawa materi yang diberikan. Untuk materi presentasi atau powerpoint yang akan disampaikan oleh pemateri sudah kami siapkan Ibu Bapak di kelas online dan Ibu Bapak bisa akses dan download dari sana untuk disimpan di laptop ataupun gadget yang Ibu Bapak pergunakan selama pelatihan berlangsung. Kemudian yang nomor enam, Ibu Bapak mematikan nada diting telepon denggam dan alat komunikasi lain yang mengganggu jalannya pelatihan. Yang ketujuh, Ibu Bapak dilarang menerima telepon selama kegiatan berlangsung. Yang kedelapan, dilarang meninggalkan ruang pelatihan ruang Zoom tanpa seizin panitia. Kemudian yang sembilan, tidak memicu atau menimbulkan suasana yang mengganggu peserta lain dan menjalannya acara pelatihan. Yang kesepuluh, berpakaian rapi dan sopan selama kegiatan pelatihan berlangsung. Yang kesebelas, mengikuti seluruh acara pelatihan dengan aktif dan tertib. Selanjutnya, untuk dress code acara pekerti sudah didentukan oleh panitia Ugi, Ibu Bapak bisa menyesuaikan dan untuk hari pertama, kedua, sampai dengan yang kelima. Selanjutnya, Ibu Bapak, ingin kami sampaikan terkait dengan detail teknis pelaksanaan pelatihan ini. Yang pertama, Ibu Bapak, nomor 12, ini lanjutan dari yang di atas tadi, bahwa Ibu Bapak peserta pelatihan pekerja online merename merename tampilan di Zoom Ibu Bapak dengan format seperti ini, jadi nama kelompok underscores nama peserta. Ini contoh satu underscores Denny Savitri, ini artinya kelompok satu dan nama Bapak Ibu. Nah, untuk pembagian kelompoknya sendiri, daftar pembagian kelompoknya sudah kami siapkan di kelas online, tetapi kami apabila Ibu Bapak belum mendapatkan file tersebut, maka kami akan akan membagi file tersebut di chat. Nah, ini saya sudah baru saja mengupload daftar pekerti, daftar kelompok begitu yang di sana Bapak Ibu sudah terbagi ke dalam kelompok-kelompok begitu dan berdasar kelompok tersebut mohon Ibu Bapak untuk merename nama di Zoom-nya dengan format yang seperti tersantum pada nomor 12 ini. Ini sebenarnya untuk mempermudah panitia Ibu Bapak dan juga narasumber untuk mengidentifikasi Ibu Bapak sebagai peserta pelatihan ini. Yang sebenarnya teknis ini sudah sering kami lakukan dan memang selalu kami gunakan sehingga pemateri kami sudah terbiasa dengan format ini. Jadi mohon untuk menyesuaikan. Selanjutnya nomor 13 Ibu Bapak setiap hari akan dilakukan mengisi daftar hadir atau form presensi secara online sebanyak dua kali untuk sesi pagi mulai pukul 09 sampai dengan 09.30 waktu Indonesia Bagian Barat dan sesi siang pukul 14.00 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Nah untuk link presensi ini kami sudah siapkan di kelas pelatihan online gitu dan nanti Bapak bisa mengakses dari sana namun apabila Ibu Bapak menginginkan kami dari Panitia di UNER untuk men-share link presensi kami akan link akan kami share melalui chat gitu untuk mempermudah Ibu Bapak dalam hal mengakses dan mengisikan presensi untuk sesi pagi maupun sesi siang di setiap harinya baik selanjutnya yang nomor 14 Ibu Bapak di dalam kelas pelatihan fakerti online kami sudah menata begitu menata sesuai dengan urutan apa penyampaian penyampaian materi materi berupa powerpoint ataupun file-file pendukung pelatihan lainnya nah file-file tersebut Ibu Bapak bisa Ibu Bapak akses dan download jadi file materi pelatihan Ibu Bapak bisa download untuk disimpan di laptop ataupun gadget Ibu Bapak setelah Ibu Bapak mengerjakan pretest nah pretest ini Ibu Bapak isikan secara online dan kami sudah menyiapkan sesi tersendiri nanti dimulai pukul 0.09.30 sampai dengan pukul 10.00 waktu Jepangin Barat kami sudah mengalokasikan waktu untuk Ibu Bapak mengisikan pretest ini yang dilakukan secara online gitu selanjutnya yang nomor 15 Ibu Bapak nanti pada hari ketiga akan ada materi pembahasan poster analisis kompetensi mata kuliah nah kegiatan ini Ibu Bapak masih apa namanya akan kami bagi ke dalam kelas-kelas kecil di break up room begitu di zoom sesuai dengan kelompok yang yang tadi sudah kami sampaikan jadi kelompok pengelompokan tersebut akan terus digunakan untuk sesi acara ataupun materi kegiatan jadi mau ini Bapak apa namanya mengetahui di kelompok mana Ibu Bapak berada nah nanti selama kegiatan poster melalui media zoom Ibu Bapak akan didampingi fasilitakor per kelompok dan setelah materi poster tersebut selesai nanti Ibu Bapak akan dikembalikan lagi ke dalam kelas utama kelas zoom untuk mengikuti materi yang selanjutnya baik yang selanjutnya nomor 16 Ibu Bapak nanti pada hari keempat kami menyiapkan isian post test post test pelatihan pekerti yang Ibu Bapak akan isikan secara online juga dan bagaimana cara mengisi post test tersebut nanti setelah ini akan kami sampaikan teknisnya begitu nah link post test ini Ibu Bapak baru akan bisa Ibu Bapak akses atau isikan nanti di hari keempat jadi selama hari pertama sampai hari ketiga link ini masih kami non-aktifkan begitu jadi link post test ini belum nampak ketika Ibu Bapak misalkan sudah login ke dalam kelas mu baik selanjutnya yang nomor 17 Ibu Bapak nanti pada hari kelima perhatian pekerti hari Jumat nanti mulai pagi akan ada praktek mikro teaching nah pada materi praktek mikro teaching ini Ibu Bapak akan dibagi kembali ke dalam kelas-kelas kecil atau breakout room di melalui zoom juga dan Ibu Bapak akan didampingi oleh fasilitator untuk melaksanakan apa namanya sesi mikro teaching ini untuk kegiatan ini mohon Ibu Bapak menyiapkan presentasi ataupun file PPT dari salah satu mata gunia yang Ibu Bapak ampu yang akan digunakan untuk kegiatan praktek mikro teaching jadi Ibu Bapak menyiapkan file presentasi selanjutnya Ibu Bapak yang nomor 18 seperti yang disampaikan oleh Direktur DIPP Prof. Imadin Arsia tadi bahwa selama perhatian pekerti ini akan ada enam tugas yang Ibu Bapak nanti wajib kerjakan dan tugas tersebut nanti akan dikumpulkan pada hari terakhir kegiatan pelatihan yaitu hari Jumat tanggal 29 dikumpulkan secara online melalui email Ibu Bapak diemailkan kepada fasilitator pembimbing begitu ya yang kembali lagi Ibu Bapak akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok tugas mandiri ini yang nanti pembagian kelompoknya akan menyusul dan akan kami upload di kelas pelatihan MOOC online nah Ibu Bapak untuk mempermudah mengidentifikasi tugas dari Ibu Bapak pada saat Ibu Bapak meng-emailkan tugas mohon pada subjek email menggunakan format seperti ini jadi pekerti batch uki begitu batch uki 2022 nama institusi Universitas Kristen Indonesia dan underscores nama Ibu Bapak pada subjek email nah selanjutnya Ibu Bapak setelah tugas yang Ibu Bapak kirimkan melalui email akan diperiksa oleh fasilitator dan tugas Ibu Bapak akan mendapatkan feedback atau umpan balik dari fasilitator kurang lebih dua minggu maksimal untuk tugas yang Ibu Bapak telah kumpulkan nah selanjutnya nomor 20 setelah tugas Ibu Bapak mendapatkan umpan balik ataupun feedback maka akan diimilkan kembali kepada Ibu Bapak apabila ada perbaikan ataupun masukan yang diberikan oleh fasilitator jadi kalau ada umpan balik atau masukan perbaikan maka akan diimilkan kembali ke Ibu Bapak untuk Ibu Bapak perbaiki atau sesuaikan sesuai dengan feedback yang sudah fasilitator berikan namun apabila tidak ada artinya berarti tidak ada perbaikan lalu kemudian Ibu Bapak setelah memperbaiki tugas tersebut mohon untuk mengirimkan kembali melalui email ke fasilitator Ibu Bapak sesuai pembagian kelompoknya dengan format ataupun penamaan subjek di email seperti ini Bapak jadi pekerti batch UK 2022 underscores Universitas Kristen Indonesia underscores nama Ibu Bapak dan underscores final untuk membedakan antara file tugas yang pertama sebelum mendapatkan feedback dan file yang sudah Ibu Bapak perbaiki untuk dikirimkan kembali melalui email baik yang terakhir Ibu Bapak nomor 21 peserta Ibu Bapak dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat pekerti jika memenuhi presensi 100% artinya hadir semua di setiap sesi serta mengumpulkan tugas yang sudah apa namanya didampingi oleh fasilitator jadi tugasnya 100% artinya 6 tugas yang Ibu Bapak nanti akan selesaikan dan dikumpulkan baik itu Ibu Bapak terkait dengan tata-tata tip maupun detail pelaksanaan pelatihan pekerti ini sebelum masuk ke bimbingan teknis bagaimana memanfaatkan kelas pekerti online melalui web move ACID terkait dengan apa namanya yang telah kami sampaikan mungkin ada hal yang akan didiskusikan silakan mau izin Bapak kami silakan Bapak pertama terima kasih penjelasannya saya mau pertama soal yang Bapak kirim dari pengelompokan itu saya buka di komputer saya tidak bisa apakah komputer saya rusak saya buka yang kedua soal hari Jumat Bapak kalau tidak salah tadi tetap ada mikro teaching kalau tidak salah hal itu kan sudah hari cuti bersama memastikan saja karena sebelum agen acara ini beberapa teman termasuk saya sudah ada rencana mudik segitulah mohon informasinya apakah memang akan jump seperti ini kita atau mungkin mengirimkan tugas memastikan saja Bapak terima kasih baik terima kasih Pak Ospin atas respon ataupun juga pertanyaannya baik untuk yang terakhir yang terkait dengan jadwal mikro teaching di hari Jumat dari informasi terakhir yang saya peroleh dari Panitia bahwa untuk sesi mikro teaching hari Jumat tetap dilaksanakan Bapak jadi hari Jumat itu sesi mikro teaching hanya sampai dengan pukul 11.00 waktu Indonesia bagian barat jadi setengah hari jadi akan berakhir begitu informasi terakhir yang kami dapatkan untuk hari Jumat yang kedua untuk file pembagian kelompok sebenarnya nanti setelah ini kami upload lagi Bapak saya coba ulang mungkin filenya sudah Bapak silakan mungkin dicoba lagi untuk membuka filenya mudah-mudahan yang terakhir bisa diakses filenya baik terima kasih Pak Spin mungkin ibu bapak yang lain apakah ada yang didiskusikan dipersilakan boleh boleh bertanya silakan Bapak ya Pak tadi saya kebelahan download yang tak tertip Pak dari website tapi saya lihat itemnya hanya 17 Pak sedangkan yang ini kan sampai 21 kalau boleh dapat versi yang terakhir sesuai yang di screen Pak baik terima kasih Pak baik sebenarnya yang kami sampaikan di apa namanya saat ini sebenarnya bagian dari penyesuaian Pak penyesuaian tata tertip yang sudah dibuat oleh panitia lokal di Ugi dan juga kami tambahkan detail pelatihan yang biasanya kami apa menggunakan untuk file setelah ini kami akan update jadi kami akan update nanti dipersilahkan untuk mengakses dari kelas online begitu Bapak baik Pak terima kasih sama Bapak baik Ibu Bapak kalau mungkin dirasa sudah cukup dan nanti setelah ini file kami akan upload akan update gitu ya di kelas MOOC nanti Ibu Bapak bisa mengakses di sana baik saya akan izin untuk stop share untuk memulai bimbingan teknis terkait dengan kemanfaatan kelas pekerti online baik Ibu Bapak seperti yang Ibu Bapak ketahui bahwa kegiatan pelatihan pekerti online ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus begitu ya Bapak jadi sinkronus tetap muka langsung komunikasi langsung dilakukan menggunakan media zoom yang sudah terjatuh di setiap harinya dan juga secara asinkronus yang kami sudah siapkan kelas pelatihan onlinenya di web MOOC online ACID termasuk juga nanti pada saat pengumpulan tugas melalui email yaitu bagian dari aktivitas asinkronus Ibu Bapak akan mengikutinya selama kegiatan pelatihan pekerti ini baik Ibu Bapak kami dari panitia sudah menyiapkan akun username dan password yang sudah kami buat dan juga sudah kami distribusikan kepada panitia di UK untuk disampaikan ke Ibu Bapak peserta pelatihan pekerti sehari ataupun dua hari sebelum kegiatan ini berlangsung harapannya harapan kami Ibu Bapak dapat mulai untuk mencoba login ke dalam sistem MOOC UNER ACID supaya tahu apakah akun yang kami distribusikan itu berfungsi dengan baik atau tidak nah apabila akun yang sudah kami berikan dan Ibu Bapak sudah terima ada yang belum bisa digunakan untuk mengakses web dipersilakan untuk segera dikomunikasikan dengan kami untuk kami agar dapat mensolusikan gitu ya supaya Ibu Bapak dapat mengikuti sesi kegiatan pelatihan ini dengan baik nah setelah untuk mengakses ke kelas pelatihan online Ibu Bapak silakan membuka di browser komputernya dengan alamat seperti ini jadi MOOC MOOC . KUNAIR .AC .ID Sampai muncul tampilan seperti ini ini artinya Ibu Bapak berada di web yang benar gitu nah untuk login ke dalam kelas dipersilakan Ibu Bapak melihat di pojok kanan atas dari halaman browser di komputer Ibu Bapak ada link masuk atau login gitu ya dipersilakan untuk di klik satu kali sampai dengan muncul tampilan seperti ini Ibu Bapak jadi form login gitu disana ada isian nama pengguna dan password username dan password silakan Ibu Bapak memasukkan username dan password yang sudah kami bagikan kemudian klik tombol masuk atau login nah untuk sesi BIMTEK ini izinkan saya menggunakan akun web administrator jadi saya menggunakan akun admin gitu sehingga mungkin nanti tampilannya ada sedikit berbeda jadi sedikit saja Ibu Bapak berbeda jadi kami sampaikan di awal setelah dimasukkan username dan password silakan klik tombol login atau masuk nah sampai muncul tampilan seperti ini dashboard awal nah untuk memastikan bahwa Ibu Bapak berhasil login ke dalam sistem MOK UNAIR di pojok kanan atas ini akan muncul tulisan pekerti UKI 2022 kemudian nama Ibu Bapak kalau di tampilan layar saat ini muncul admin user ini karena saya login menggunakan admin nah ini menunjukkan bahwa Ibu Bapak sudah berhasil login atau akun yang sudah kami sampaikan sudah bisa dipergunakan untuk login lalu Ibu Bapak silakan di scroll ke bawah nanti akan muncul di sini pada bagian course overview itu nama pelatihan pekerti nah selain mengaksesnya dari sini ini Ibu Bapak juga bisa mengklik tulisan Massive Open Online Course Universitas Erlangga ini di atas di klik saja tulisan ini akan tampil halaman depan dari web MUKUNAIR nah Ibu Bapak scroll ke bawah dan nanti di posisi bagian paling kiri di layar browser internet Ibu Bapak muncul kelas pekerti dosen Universitas Kristen Indonesia 2022 ini kelas pelatihan yang akan kita gunakan silakan di klik satu kali sampai dengan muncul tampilan seperti ini nah apabila tampilannya sudah persis seperti ini artinya Ibu Bapak sudah berada di dalam kelas pelatihan online nah di dalam kelas pelatihan online ini kami sudah menyusun mendesain begitu kelas pelatihan ini apa namanya untuk deskripsi Ibu Bapak bisa lihat dan membaca sini lalu kemudian disini susunan acara termasuk juga informasi umum ini terkait dengan file pendukung kegiatan pelatihan ini Ibu Bapak bisa akses dan download dengan cara mengklik mengarahkan kursor dari komputer Ibu Bapak untuk mengarah ke tulisan ini di klik saja satu kali sampai dengan muncul tampilan seperti ini di layar nah untuk mendownload di pojok kanan atas ini ada gambar bisket yang kalau kursornya didekatkan akan berubah atau muncul tulisan save atau simpan nah ini mungkin dengan browser yang lain kebetulan saat ini saya menggunakan browser Microsoft Edge sehingga tampilannya seperti ini tapi apabila Ibu Bapak menggunakan browser lain mungkin dapat menyesuaikan dengan untuk memastikan ikon simpan ataupun download bisa diakses nah setelah di klik gambar bisket ini save maka file akan tersimpan di komputer Ibu Bapak tinggal tombol save nah file sudah tersimpan di tempat Ibu Bapak dan Ibu Bapak bisa melakukan hal yang sama untuk file pendukung lainnya yang file ini bisa diakses ataupun di download oleh Ibu Bapak selanjutnya Ibu Bapak file berikutnya adalah format laporan kegiatan nah ini adalah template dari laporan kegiatan nanti Ibu Bapak sudah kami siapkan template-nya untuk apa namanya mengerjakan laporan tugas gitu ya laporan tugas atau tugas yang akan Ibu Bapak buat dengan format yang sudah kami siapkan disini jadi silakan di download saat ini ataupun di awal-awal pelatihan supaya Bapak mendapatkan informasi terkait format tugas ataupun laporan kegiatan yang Ibu Bapak akan kumpulkan di hari terakhir baik kemudian disini juga ada file-file pendukung lainnya misalkan daftar kata kerja terus panduan kegiatan latin pekerti tata tertib online yang sebentar lagi akan kami update begitu seperti file yang kami tayangkan di sebelumnya ini ada daftar tugas Ibu Bapak bisa akses daftar tugas ada 6 tugas selama kegiatan pekerti ini dan juga disini ada daftar kelompok jadi apabila Bapak Ibu belum berhasil download ataupun membuka file yang tadi saya share melalui chat Ibu Bapak bisa mengaksesnya disini di download langsung dari web MOOC untuk kemudian disimpan di komputer Ibu Bapak nah di bawah ini ada 3 file yang saat ini statusnya masih invisible dari tampilan Ibu Bapak jadi apabila Ibu Bapak saat ini mengakses kelas ini maka file 3 file ini tidak muncul nah ini kenapa saya menggunakan akun admin supaya menunjukkan kepada Ibu Bapak sebenarnya ada file yang saat ini sedang masih tersembunyi begitu ya ini untuk file pembagian kelompok untuk kegiatan poster hari nabuk kemudian file daftar kelompok mikro teaching di hari Jumat dan juga pembagian kelompok untuk tugas yang akan Ibu Bapak Pak Namaya selesaikan nantinya didampingi dengan fasilitator untuk tugas mandiri ini nah Ibu Bapak mau izin untuk bergeser ke setting hari pertama nah ini setting hari pertama nah Ibu Bapak di setting hari pertama ini diawali dengan kami siapkan link presensi hari Senin nah link presensi ini kami sudah siapkan per hari kami siapkan per hari di kelas online ini di awal ini dan Ibu Bapak bisa akses dan isikan dua kali untuk sesi pagi maupun sesi siang nah mungkin Ibu Bapak menginginkan untuk apa namanya link ini supaya mudah diakses melalui chat nanti akan kami fasilitasi akan kami share linknya mungkin saya bisa lakukan saat ini nah nah mohon izin sudah saya share untuk link presensi hari Senin sesi pagi dan sesi yang sama di chat di chat Ibu Bapak silahkan Ibu Bapak mengakses melalui chat nah untuk mengisi silahkan Ibu Bapak klik link ini di klik satu kali sampai muncul tampilan form daftar hadir seperti ini silahkan diketikan nama Ibu Bapak kemudian asal institusi Universitas Kristen Indonesia dan tanda tangan ini di apa namanya ditulis atau dibuat secara digital seperti ini untuk paraf kemudian jangan lupa Ibu Bapak klik tombol submit misalkan ini ini saya mensimulasikan pengisian daftar hadir setelah nama asal institusi dan juga tanda tangan sudah di isikan kemudian klik tombol submit isian presensi Ibu Bapak apabila berhasil maka akan muncul tampilan seperti ini jadi tentang kemudian thank you for your response has been submitted isian dari Bapak sudah tersubmit itu ini artinya isian presensi Ibu Bapak sudah berhasil untuk kembali ke halaman utama silakan Ibu Bapak klik tombol back di pojok kiri atas ada panah silakan di klik sekali lagi di klik untuk muncul di halaman utama dari kelas pekerti online kita nah ini untuk presensi sama untuk sesi siang Ibu Bapak menggunakan link yang sama dan cara yang sama untuk pengisiannya kemudian berikutnya kami menyusun urutan ini daftar kegiatan materi untuk hari Senin yang Ibu Bapak bisa lihat dan juga sebenarnya kami sudah distribusikan jadwal kegiatannya kepada Ibu Bapak dan termasuk juga di jadwal kegiatan ini ada ID meeting dan juga password 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 zoom yang Ibu Bapak nanti akan pergunakan untuk masuk ke dalam kelas zoom bisa Ibu Bapak akses di kolom kanan yang paling kanan ini nah selanjutnya Ibu Bapak untuk hari pertama ini nanti sesi pengisian pretest sebenarnya sudah kami alokasikan waktunya pukul 0.9.30 sampai 10.00 untuk pengisian pretest nah pretestnya Ibu Bapak bisa akses di sini di kelas pelatihan pekerja online ini jadi itu kenapa di awal kami ingin memastikan Ibu Bapak sudah berhasil login ke dalam kelas ini supaya dapat mengakses pretest nah pretest ini wajib Ibu Bapak isikan untuk mengisi caranya klik link pretest sampai kemudian muncul tampilan seperti ini isian pretest silakan Ibu Bapak mengisikan sesuai data yang yang ada nama lengkap kemudian ini fakultas atau perguruan tinggi atau instansi diisikan dengan Universitas Kristen Indonesia lalu di sini kami menyiapkan 40 pertanyaan itu terkait dengan pretest pekerti ini Ibu Bapak bisa mengisikan dengan cara mengklik pada apa lingkaran ini yang ada di sebelah kiri dari jawaban dari APCDE ini Ibu Bapak silakan mengklik jawaban yang Ibu Bapak anggap benar begitu dan seterusnya apabila Ibu Bapak ingin mengubah jawaban dari pertanyaan ini Ibu Bapak tinggal mengklik jawaban yang akan Ibu Bapak ubah misalkan sebelumnya Ibu Bapak mengisi B kemudian untuk mengubah menjadi C tinggal dipindah ke C nah dan seterusnya Ibu Bapak sampai dengan 40 soal ini ada 40 pertanyaan yang sudah kami siapkan untuk aktivitas pretest ini lalu kemudian jangan lupa Ibu Bapak mengirimkan jawaban atau mensubmit jawaban dengan cara klik tombol kirim yang ada di bawah ini ada tombol warna biru gelap atau ungu klik tombol kirim sampai kemudian nanti muncul notifikasi isian Ibu Bapak sudah berhasil terkirim atau apabila ada bagian yang belum terisi maka akan kembali akan menunjukkan pada bagian yang mana yang belum diisi seperti ini nama lengkap saya belum isikan maka akan Ibu Bapak akan diminta untuk mengisikan kembali tapi untuk jawaban tetap tersimpan artinya Ibu Bapak tidak mengulang dari awal untuk mengerjakan kembali tapi akan diarahkan kepada isian yang mana Ibu Bapak belum atau lupa isikan begitu Ibu Bapak terkait dengan pretest nah apabila selesai apabila sudah selesai mengisikan pretest untuk kembali ke alaman sebelumnya caranya bisa menggunakan klik di panah pojok kiri atas ini ada panah untuk klik back atau Ibu Bapak di atas ini dibawa tulisan pekerti dosen Universitas Tulisan Indonesia 2022 di sini ada hari pertama ini bisa juga di klik untuk kembali ke halaman depan nah disini mungkin Ibu Bapak ada yang sudah mengerjakan pretest sebelum apa namanya sesi pengisian pretest ini misalkan misalkan tadi pagi atau tadi malam atau sehari sebelumnya Ibu Bapak sudah mengisikan pretest ini apakah hari ini harus mengisikan kembali jawabannya tidak perlu Ibu Bapak jadi apabila Ibu Bapak ada yang sudah mengisi pretest sebelum sesi pengisian pretest ini maka tidak perlu mengisikan kembali jadi cukup satu kali setelah pretest ini terisi Ibu Bapak mohon untuk memastikan di pojok kanan ini masih di baris yang sama dengan tulisan pretest ini disini ada kotak kecil ini dipastikan posisi tercentang berarti dipastikan tercentang seperti ini untuk pretest nya tercentang apabila pretest sudah dikerjakan dan kotak di sebelah kanan ini sudah dipastikan tercentang maka Ibu Bapak dapat mengakses dan mendownload file powerpoint dari materi yang akan dipaparkan oleh narasumber misalkan contoh ini materi pertama peningkatan pendidikan melalui pekerti oleh Prof. Madi Narse maka file ini apabila Ibu Bapak sudah mengisi pretest dan memastikan kotak ini tercentang maka file ini bisa di-download termasuk juga file-file materi atau powerpoint yang lain apabila belum maka file ini belum bisa diakses atau di-download mungkin ada yang mengalami masalah sudah mengisikan pretest tapi kok masih belum bisa di-download sekali lagi Ibu Bapak mohon dipastikan kotak yang sebelah kanan ini pada posisi tercentang baik mungkin sambil dicoba begitu nanti kalau ada menemui masalah teknis supaya segera diketahui dan disampaikan ke kami nah begitu untuk pengisian pretest dan mengapa pretest harus diisi selanjutnya ini monijin meneruskan disini kami sudah susun sesuai dengan urutan materi di setiap sesi ataupun di setiap harinya ini ada materi pertama kedua kemudian juga foto dari pemateri untuk materi ketiga empat lima dan seterusnya untuk sesi hari Senin ini dapat di Bapak akses dan download filenya nah disini juga dibawah kami juga sudah menyiapkan folder kumpulan materi pelatihan hari pertama nah apabila Bapak klik maka disana berisikan powerpoint yang akan disampaikan di sesi hari pertama satu sampai dengan yang terakhir untuk sesi hari Senin nah apabila Ibu Bapak mengklik tombol unduh folder ataupun download folder ini maka secara apa namanya satu kali klik satu kali unduh maka semua file ini akan tersimpan di komputer ataupun gadget Ibu Bapak nah ini yang membedakan dengan yang tadi file-file yang sudah kami susun satu persatu isinya sama Ibu Bapak tapi ini pada kumpulan folder ini untuk mempermudah saja pada proses pendownloadan artinya sekali klik akan terdownload semua dan tersimpan dalam satu folder file-file tersebut nah itu terkait dengan folder materi pelatihan selanjutnya disini kami juga menyiapkan forum diskusi hari pertama apabila pada saat paparan melalui Zoom ada yang terlewat untuk ditanyakan ataupun didiskusikan maka disini kami juga sudah menyiapkan forum diskusi online forum tapi sekali lagi disini akan asinkronus sehingga akan ada apa delay begitu kapan Ibu Bapak mengisikan ataupun dan mendapatkan respon kemudian yang kedua hari kedua Ibu Bapak mau nijin lanjutkan hari kedua format ataupun susunannya sama disini link presensi sudah disusun di awal untuk sesi hari kedua untuk presensi pagi ataupun dan presensi siang linknya sama kemudian selanjutnya urutan materinya polanya sama sudah foto pemateri file powerpoint yang akan disampaikan materi ke-6 ke-7 ke-8 ke-9 dan ke-10 untuk hari selasa hari kedua sudah tersusun dan cara mengaksesnya sama dengan yang tadi sudah kami sampaikan nah izin untuk melanjutkan yang ketiga hari ketiga ini diawali dengan presensi dan disini di hari ketiga seperti kami sampaikan di detail pelaksanaan pelatihan tadi Ibu Bapak akan dibagi ke dalam kelas-kelas kecil melalui breakout room di zoom untuk mengikuti materi presentasi poster analisis kompetensi mata kuliah ini akan didampingi oleh fasilitator ini untuk room meeting satu atau kelompok satu nanti ada Prof. Nunu room meeting dua atau kelompok dua ada Prof. Nurul room meeting tiga ada Prof. Alvia dan nanti room meeting keempat ataupun kelompok empat ada Dr. Hadi Purwono nah untuk file yang Ibu Bapak akan presentasikan atau Ibu Bapak bisa mengupload di sini di kota upload tugas poster itu file presentasi PowerPoint ataupun file lainnya yang akan Ibu Bapak presentasikan pada sesi poster ini Ibu Bapak bisa upload di kota upload tugas poster ini caranya di klik saja lalu di sini akan muncul tombol file submission jadi sekali lagi mohon maaf ini karena saya login menggunakan akun admin maka tombol ini tulisannya kalau yang terlihat di layar adalah lihat semua kiriman tetapi kalau di tempat Ibu Bapak yang login kemudian mengakses link ini maka tombol ini bertuliskan file submission ini di klik file tombol file submission ini untuk kemudian Ibu Bapak mengupload file tugas poster yang akan dipresentasikan nah mohon izin untuk melanjutkan Ibu Bapak setelah Ibu Bapak sudah mengikuti sesi poster penampian poster di hari ketiga Ibu Bapak akan dikembalikan lagi ke dalam kelas besar kelas zoom besar untuk mengikuti materi selanjutnya ada materi dokter listyono untuk materi ke-11 dan selanjutnya sampai selesai sesi di hari yang ketiga lalu di hari yang keempat Ibu Bapak sama file presensi kami siapkan di sini di awal untuk pengisian sama presensi untuk sesi pagi maupun sesi siang di hari keempat nah untuk susunannya sama ada foto pemateri kemudian file yang file power presentasi yang akan dipaparkan oleh narasumber sama settingnya nah tetapi di hari keempat ini yang membedakan adalah di posisi paling bawah di sini ada link post test nah post test ini saat ini Ibu Bapak apabila Ibu Bapak sudah atau sedang membuka kelas online ini link post test ini tidak muncul tidak muncul atau belum ada nah karena saat ini link post test masih masih invisible masih tersembunyi dari peserta dan nanti akan kami aktifkan link post test ini nanti di hari yang keempat di sini kami hanya menunjukkan posisi atau penempatan dari link post test ini berarti di hari keempat di bagian paling bawah baik selanjutnya di hari kelima hari terakhir hari Jumat tanggal 29 April untuk presensi hanya satu kali Ibu Bapak yaitu sesi pagi presensi untuk pelatihan satu kali saja cara pengisiannya sama di klik link presensi untuk mengisikan isiannya tadi lalu di hari Jumat ini Ibu Bapak akan mengikuti pelaksanaan praktik micro teaching yang akan didampingi oleh fasilitator pendamping sesuai kelompok yang sudah ditentukan begitu nah disini Ibu Bapak akan dibagi lagi ke dalam kelas-kelas kecil breakout room zoom untuk Ibu Bapak akan dikelompokkan dan mengikuti sesi micro teaching ini untuk room meeting satu atau kelompok satu nanti akan didampingi oleh Prof Madin Arse untuk room meeting dua kelompok dua akan ada didampingi Prof Nuno dia kemudian di room meeting tiga atau kelompok tiga nanti akan didampingi Dr. Hadi Purwono dan di room meeting empat atau kelompok empat nanti akan ada didampingi oleh Dr. Eduardus Bimo Aksono nah Ibu Bapak untuk sesi micro teaching ini di setiap kelompok nanti akan ada rekan Ibu Bapak yang presentasi apa namanya mengajar begitu nah kemudian nanti akan ditunjuk rekan dalam satu kelompok tersebut memberikan feedback kepada rekan yang sedang presentasi nah feedback itu feedback tersebut Ibu Bapak isikan di file form micro teaching nah ini file form micro teaching kami sudah siapkan disini Ibu Bapak nanti yang mendapatkan tugas memberikan feedback kepada rekan yang sedang presentasi Ibu Bapak bisa mendownload file ini file form micro teaching ini disini nah karena karena nanti di setiap ada rekan Ibu Bapak yang presentasi aktivitas micro teaching nanti tidak semua rekan di dalam satu kelompok tersebut memberikan feedback biasanya hanya dua yang ditunjuk oleh fasilitator untuk memberikan feedback kepada rekannya ada dua orang di setiap satu rekan yang presentasi nah isian dari feedback tersebut berada di file ini mohon izin untuk menunjukkan atau membuka file isian micro teaching ini caranya di klik saja di download seperti itu seperti ini izin untuk stop share kemudian dalam isian form ini nah ini Ibu Bapak jadi ini adalah form evaluasi keterampilan mengajar micro teaching nah ini untuk Ibu Bapak yang mendapatkan tugas memberikan feedback atau masukan kepada rekan yang sedang presentasi ini file form ini silahkan diisi nama nama kemudian mata ajar yang sedang disampaikan oleh rekan Ibu Bapak dan disini ada jenis keterampilan yang Ibu Bapak nanti isikan dengan isian ya atau tidak pada setiap butir pertanyaan misalkan pada saat rekan presentasi apakah memberikan acuan pemusatan perhatian dan seterusnya Ibu Bapak isikan di sini ini untuk form mikro isian mikro feedback mikro teaching kembali kelas online tinggal sedikit lagi file mikro teaching yang Ibu Bapak mendapatkan tugas tadi dan sudah diisikan silahkan mengumpulkan file tersebut melalui kotak ini kotak upload form mikro teaching untuk mengupload form mikro teaching yang sudah diisi tadi caranya diklik kotak upload form mikro teaching di kelas Ibu Bapak terutama tentu saja kemudian di sini ada tombol file submission sekali lagi nanti di tampilan Ibu Bapak ada tombol file submission silahkan di upload file feedback atau pembalik mikro teaching yang Ibu Bapak isikan jadi yang mendapatkan tugas untuk memberikan feedback dan sudah mengisikan silahkan mengupload di sini nah setelah aktivitas mikro teaching ini berakhir nanti pukul 11.00 maka Ibu Bapak akan dikembalikan ke kelas besar untuk apa penutupan dan juga review oleh pimpinan DIPP Prof. Imadina Arje dan sekaligus menutup kegiatan acara pekerja online nah terakhir Ibu Bapak di bawah ini kami panitia menyiapkan isian kuisioner dan isian sertifikat pelatihan di sini ada isian sertifikat silahkan Ibu Bapak isi data Ibu Bapak jadi selain data untuk isian sertifikat kami juga mengumpulkan data peserta pelatihan jadi semua peserta pelatihan yang sudah sebelumnya dilaksanakan oleh DIPP UNER datanya kami simpan kami tabulasi untuk arsip kami begitu melalui isian sertifikat ini berdasar data isian sertifikat yang Ibu Bapak isikan ini nanti akan kami gunakan untuk pembuatan sertifikat jadi mohon untuk mengisikan secara benar nama NIDN ataupun NIDK ini NIDN yang Ibu Bapak mohon diisikan secara benar namun apabila pada saat proses pengisian Ibu Bapak ternyata salah isi gitu ya salah ketik Ipo ataupun apa dan Ibu Bapak sudah menyadari hal tersebut setelah isian tersubmit maka tidak perlu panik Ibu Bapak untuk mengubah atau memperbaiki data yang Ibu Bapak sudah isikan tadi silakan Ibu Bapak mengisikan kembali mengisikan kembali isian sertifikat ini nah nanti di tampilan kami akan muncul isian dari Ibu Bapak gitu ya sesuai dengan waktu pengisiannya jadi kalau misalkan isian yang pertama pukul 9.34 gitu terus kemudian di bawahnya lagi ada di 9.40 Ibu Bapak mengisikan kembali isian sertifikat ini maka kami berasumsi data terakhir yang diisikan adalah data yang benar sehingga berdasar data isian itu kami akan pergunakan untuk pembuatan sertifikat nantinya baik selanjutnya disini ada isian kuisyoner memperbalik pelaksanaan pekerti Ibu Bapak mohon partisipasinya Ibu Bapak untuk mengisikan kuisyoner ini untuk perbaikan ataupun penjaminan mutu dari kegiatan kami untuk perbaikan kami ke depan apabila Ibu Bapak ada saran ataupun kritik terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ini begitu yang terakhir ini ada kuisyoner umpan balik materi pelatihan ini terkait dengan konten dari pelatihan itu materi yang sudah kami siapkan mungkin akan ada mungkin ada masukkan terkait materi apa yang ingin Ibu Bapak sampaikan dipersilakan mengisikan umpan balik ini untuk pengisiannya sama caranya di klik saja sampai muncul tampilan isian seperti ini silakan Ibu Bapak mengisikan dengan cara mengklik pada pilihan jawaban yang Ibu Bapak ingin isikan nah itu Ibu Bapak terkait dengan bimbingan teknis pemanfaatan kelas pekerti online yang kami siapkan di mooc.uner.ac.id nah selanjutnya saat ini sudah masuk sesi pengisian pretest jadi dipersilakan Ibu Bapak mulai untuk mengisikan pretest begitu sambil kalau ada yang perlu didiskusikan silakan disampaikan sebelum masuk ke sesi yang pertama nanti di pukul 10.00 baik ini saya awali dari chat disini di Ibu chat chat disini dari Pak Rafki disini jika sudah mengisi pretest bagaimana Pak ya Pak Rafki seperti yang kami sampaikan tadi untuk pengisian pretest hanya dilakukan satu kali apabila Bapak ataupun juga Bapak Ibu yang lain sudah mengisi pretest sebelum sesi yang sudah kami siapkan tidak perlu mengisikan kembali jadi cukup satu kali untuk mengisi pretest hanya Ibu Bapak kembali lagi pastikan bahwa file materi ataupun powerpoint sudah dapat Ibu Bapak download nah ini untuk sebenarnya untuk melihat apakah Ibu Bapak sudah mengisi pretest ataupun belum nah tetapi mungkin pada saat Ibu Bapak sudah mengisi pretest tetapi kok filenya belum bisa di download sekali lagi mohon Ibu Bapak cek atau pastikan bahwa kotak kecil di sebelah kanan pretest tulisan pretest mungkin izin untuk sekali lagi menampilkan nah ini apabila Ibu Bapak sudah mengisi pretest entah kemarin ataupun hari ini tetapi Bapak Ibu belum bisa mendownload file PPT dari pemateri apabila hal itu terjadi maka Ibu Bapak silakan kembali lagi ke dalam kelas dan memastikan kotak di sebelah kanan ini yang sejajar dengan tulisan pretest disini tulisan pretest atau link pretest dan di sebelah kanan ini ada kotak kecil ini ini kotak kecil ini dipastikan pada kondisi tercentang nah apabila belum tercentang silakan diklik untuk mencentang nah apabila kotak kecil ini sudah tercentang maka nanti file powerpoint ataupun file pendukung pelatihan lainnya akan dapat Ibu Bapak akses dan download ke laptop ataupun gadget Ibu Bapak yang Ibu Bapak pergunakan itu Pak Rafi terkait dengan pertanyaan Bapak baik dari dari ini pendeta Ibu Jensen mohon maaf apabila salah menyebutkan nama mohon maaf saya sudah mengisi pretest dan sudah bisa mengunduh materi adek adek sudah masuk nah betul Ibu apabila Ibu sudah mengisi pretest dan berhasil mengunduh file presentasi itu artinya Ibu Bapak Ibu sudah isian pretest Ibu itu sudah tersimpan di database kami sehingga tidak perlu mengisikan pretest lagi begitu Ibu nah ini karena semalam saya tidak periksa kotak kecil iya Ibu jadi sebenarnya indikator bahwa pretest sudah masuk ke dalam database kami adalah Ibu sudah berhasil mendownload file materi presentasinya gitu terima kasih terima kasih Ibu atas responnya ini dari Pak Wetwin Sinaga iya mau cek iya silakan Bapak bisa berkoordinasi dengan panitia ini dari Bapak Ospin sudah sudah terima kasih Bapak ini dari Dr. Binotto saya tidak bisa login Bapak apakah saat ini masih belum bisa login Pak Dr. Binotto silakan gini Pak saya dari saya coba laptop 1 lagi saya keluar dulu dari tadi saya tidak mengerti yang dijelaskan karena bisa masuk oke baik Bapak dipersilakan saya coba dulu Pak nanti saya informasikan Pak iya baik Bapak ya ibu Bapak mungkin masih ada peserta lain yang belum berhasil login ke dalam kelas silakan ibu Bapak perhatikan pengisiannya huruf kecil huruf besar terus kemudian tanda baca karena format username dan password yang sudah kami buat dan kami distribusikan itu untuk usernamenya menggunakan kombinasi huruf dan angka dan itu kecil semua begitu ini untuk akun peserta untuk username menggunakan kombinasi angka disini angka dari NIDN ibu Bapak kemudian di akhir di belakang dari NIDN ibu Bapak kami tambahkan uki tulisan uki kecil semua dipersilakan apa apa namanya mengetikan data apa namanya yang tepat begitu jadi apa namanya kalau penginputannya ada yang kurang ataupun salah ketik biasanya akan ditolak oleh sistem jadi dipersilakan untuk melihat lebih teliti untuk username dan passwordnya nah untuk password disini kami menggunakan kombinasi huruf besar huruf kecil angka dan tanda baca jadi misalkan contoh ini pekerti P nya besar pekerti begitu P nya besar yang layar kecil kemudian nyambung uki uki nya besar semua kemudian nomor nomor urut ibu Bapak dua digit kemudian tanda seru tanda baca itu kombinasi untuk username dan passwordnya mungkin ibu Bapak di pada saat mungkin perlu diperhatikan pada saat copy paste begitu ya mungkin ini sudah copy paste kok masih salah juga gitu mungkin ibu Bapak hati-hati dengan spasi biasanya pada saat di copy itu pada saat ibu Bapak memilih atau men-select isian di dalam apa namanya file itu biasanya spasinya itu ikut nah kalau hal itu terjadi biasanya sistem akan membaca isian spasi tersebut sehingga akan ditolak juga oleh sistem baik ya dari Bapak Andranus terkait kehadiran masukkan selalu on camera sementara saya iya Bapak apa namanya tadi juga Prof Made juga sampaikan apabila Ibu Bapak terkait dengan on camera begitu ada kendala teknis ataupun kondisi yang tidak memungkinkan meskipun Bapak saat ini sedang menjalani memaaf menjalani pengobatan mudah-mudahan sekiranya sembuh Bapak silakan tidak harus on camera tapi kehadiran Ibu Bapak tetap harus dipastikan hadir di ruang zoom ya itu Bapak terkait dengan on camera terkait dengan juga Bapak Ibu yang lain nah kami dari Panitia di DIPP akan mengupdate Bapak Ibu yang belum mengisi pretest termasuk juga daftar hadir jadi kami akan kawal terus kami akan pantau isian daftar hadir ataupun pretest Ibu Bapak dan kami akan menginformasikan kepada Ibu Bapak baik melalui panitia rekan-rekan panitia di UKI ataupun langsung kepada Ibu Bapak melalui saluran informasi yang ada mungkin WA ataupun di chat untuk menginformasikan Bapak Ibu sudah mengisikan presensi ataupun belum jadi kami untuk memastikan kehadiran Ibu Bapak terpenuhi 100% silakan 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 ya Pak ya silakan Bapak belum bisa loging belum bisa masuk oh belum bisa masuk siap kenapa ya Pak apa namanya kendalanya apa Bapak ini saya sudah anunya sudah masukkan penggunanya sudah passwordnya sudah siap masuknya kok belum susah ini apakah muter-muter atau atau ditolak muter-muter siap baik mungkin Bapak mungkin bersabar gitu ya artinya gini artinya mungkin ada kendala koneksi internet di tempat Bapak mohon maaf jadi mohon bersabar untuk mengulang-ulang lagi mungkin kalau ada kendala terkait dengan koneksi internet di tempat Bapak ataupun Ibu peserta yang lain berada mohon memastikan koneksi internetnya bisa berjalan dengan baik begitu terima kasih Pak jadi sabar Pak kita siap siap Bapak halo Pak Sule silahkan Bapak ini Pak saya mau tanya ini ini ternyata kalau untuk urusan apa ini apa namanya ini apa sih namanya ini pekerja ini harus pakai dua laptop sebenarnya satu saja cukup Pak tapi saya tadi gak bisa saya apa namanya dari tadi mau ngikutin Bapak punya keterangan saya gak bisa ngikutin Pak itu slide-nya karena gak itu saya maksudnya sekali sebelah jadi harus dua ya sebenarnya kalau Bapak mengikuti melalui Zoom sebenarnya Zoom-nya itu bisa diminimize Pak diminimize tampilannya supaya tampil kecil begitu dan kemudian untuk membuka browser yang lain tapi memang kalau menggunakan dua gadget akan mempermudah tentunya karena satu gadget untuk Zoom satu gadget untuk apa MOOC-nya begitu tetapi satu satu laptop ataupun gadget pun sebenarnya memungkinkan Pak ini dari Bapak atau Ibu memaaf dari Bapak Iksan usul pretest diundur sedikit pukul 10 30 silakan Bapak kami akan menunggu isian dari isian pretest dari Ibu Bapak sampai dengan nanti sore begitu ya artinya isian pretest sebenarnya lebih cepat lebih baik artinya sesuai jadwal yang sudah kami alokasikan tetapi apabila Bapak tadi mungkin karena hadirnya sudah masuk ke sesi pengisian dan masih baru mulai begitu artinya kami berikan waktu Bapak dipersilakan untuk mengisi pretest di luar sesi pretest yang sudah kami siapkan baik dari berkursi inggi durasi mikro teaching ya durasi mikro teaching Bapak biasanya biasanya itu antara 10 sampai 15 menit tetapi itu bergantung pada jumlah peserta yang hadir atau yang mengikuti sesi mikro teaching dan juga bergantung pada apa namanya nanti akan didampingi oleh fasilitator artinya kalau durasi rata-ratanya durasi waktu rata-ratanya antara 10 sampai dengan 15 menit begitu tersinggi Pak berarti ini lagi waktu untuk mengerjakan pretest ya Pak izin nanya betul dokter Desi saat sesi pengisian pretest sampai dengan pukul 10 baik selamat sampai jumpa selamat menikmati 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 iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu tentang peningkatan kompetensi dosen melalui yang dilakukan teman-teman selamat menikmati saya untuk sharing selamat menikmati dan kegiatan dan kegiatan-kegiatan dan kegiatan-kegiatan utamanya nah diundang-kegiatan nah diundang-kegiatan dosen itu siapa tugas utamanya apa dan apa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dosen adalah ini berat Bapak Ibu definisinya itu dosen itulah pendidik profesional dan ilmuwan jadi dua jadi sebagai pendidik profesional itu tentu kita harus mengupdate kompetensi-kompetensi yang diwajibkan oleh undang-undang itu dan sebagai ilmuwan ya kita harus berlaku sebagai ilmuwan mengembangkan konten knowledge kita dan melakukan tugas-tugas seorang ilmuwan melakukan research melakukan publikasi menulis buku dan lain sebagainya karena kalau gak begitu nanti ilmunya gak terkembang nah lalu apa tugas utamanya tugas utamanya itu adalah mentransformasikan mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni saya beberapa kali mecek gitu ya saya tanya kepada dosen-dosen muda itu apa sih tugas dosen mereka bilang ya tugasnya ya pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat bukan Bapak Ibu bukan itu tugas Bapak Ibu sekalian ya jadi tugas kita itu jauh lebih besar dari itu mengajar meneliti dan mengabdik kepada masyarakat itu hanya kegiatan yang bisa kita lakukan supaya misi utama dosen itu terpenuh jadi tugas ini tugas kita men transformasi dari orang tidak tahu menjadi tahu dari orang gagal menjadi sukses dari orang tidak bahagia menjadi bahagia dan seterusnya itu namanya mengembangkan ilmu dan menyebarkan manfaat ilmu itu kepada masyarakat nah untuk itu kemudian kegiatannya ya pendidikan dan pengajaran penelitian dan publikasi tentunya ya dan pengabdian pada masyarakat nah ini yang diatur di dalam undang-undang itu di prekta sudah tadi ditanyakan ya nah apakah ketika Bapak Ibu itu sudah ditetapkan sebagai dosen sudah memperoleh NIDL sudah memperoleh NIDK atau sudah memperoleh NUP itu sudah serta-merta kita bisa melakukan itu jadi mungkin Bapak Ibu dari sisi keilmuan dari sisi keilmuan itu ya sudah sudah memenuhi semuanya karena Bapak Ibu sudah kuliah S1, S2, S3 bahkan mungkin ada yang sudah postdoc dosen karya Ibu semeni itu itu belum tentu dapat mengajar dengan baik jadi perlu peningkatan kompetensi pedagogik mengapa? karena saya yakin sebagian besar dari Bapak Ibu termasuk saya itu bukan merupakan lulusan dari program-program kependidikan bukan lulusan IKIP ada lulusan fakultas kependidikan sebagian mungkin ya yang MPD, MPD, SPD, dan lain sebagainya jadi selama kita kuliah itu kita tidak pernah mendapatkan ilmu pedagogik makanya kemudian pemerintah itu sudah sejak lama bukan hanya sekarang itu mencanankan kewajiban bagi setiap dosen di perkembangan ini untuk memiliki kompetensi pedagogik ini melalui pendidikan pedagogik nah menurut undang-undang itu tadi selain kompetensi pedagogik Bapak Ibu jadi kalau kompetensi pedagogik itu kemampuan mengelola pembelajaran dan kemampuan mengelola mahasiswa dan lingkungan belajaran yang itu kan berkembang terus Bapak Ibu pedagogik kita juga berubah terus juga Bapak Ibu diwajibkan memiliki kompetensi kepribadian jadi dosen itu harus mantap harus stabil harif berwibawa bisa menjadi teladan memiliki akhlak mulia memiliki empati dan selalu berpikir positif itu dosen tapi kalau Bapak Ibu lihat fenomena terakhir-terakhir ini kan banyak kejadian-kejadian yang dilakukan oleh dosen yang tidak mencerminkan itulah kepribadian dosen yang baik banyak kan kasus sekarang seperti ini dosen melakukan tindakan asusila di kampus dosen melakukan membuat kegaduhan-kegaduhan di masyarakat itu ada meskipun itu disebut sebagai okdem lalu yang ketiga kompetensi profesional nah ini Bapak Ibu tentu melalui pendidikan pendidikan by degree maupun non-degree setelah jadi dosen melanjutkan ke S3 setelah S3 ikut postdoc setelah itu ikut non-degree non-degree training misalnya di belakang gelar saya itu ada CMA ada CSRS ada CE itu kan semuanya pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan profesional lalu kemudian kompetensi sosial melalui kompetensi ini Bapak Ibu akan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik bisa berkolaborasi bisa bergaul secara ketik baik sesama dosen pendidik mahasiswa maupun orang tua dan masyarakat itu menurut undang-undang ini kita itu diwajibkan memiliki 4 kompetensi nah yang menjadi sasaran kita di dalam pelatihan sendiri dia adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi pedagogik dan ini tidak boleh berhenti bahkan di dalam catatan kami beberapa dosen yang dulu sudah ikut pekerti sekarang ikut lagi mengapa karena konsep pedagogiknya berubah lingkungan belajar berubah dan juga ilmu-ilmu juga berkembang terus jadi tidak boleh berhenti apalagi Bapak Ibu hanya berpikir oh saya ingin dapat sertifikat jangan sertifikat itu hanya bukti Bapak Ibu sudah ikut tapi apakah keterampilan pedagogik Bapak Ibu meningkat atau tidak relevan atau tidak ini yang harus kita jangka nah apa itu pendidikan pedagogik pendidikan pedagogik itu dirancang ada dua kelompok ada peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional yang disingkat pekerti ini singkatannya juga bagus pekerti konotasinya adalah etika dan perilaku ya memang arahnya harus kesana gitu ya mudah-mudahan dengan nama ini yang memang kita memiliki budi pekerti yang baik meskipun pekerti disini dan budi pekerti itu sebenarnya jauh tapi singkatan ini memberi konotasi kesan dan yang satunya lagi adalah applied approach nah apa sih instruksional itu instruksional itu adalah memberi pengetahuan atau informasi khusus dengan maksud melatih berbagai bidang khusus memberikan keahlian atau pengetahuan dalam berbagai bidang seni atau spesialis tertentu jadi instruksional itu dalam bahasa indonesianya adalah pengajaran mungkin bagi Bapak Ibu yang yang apa yang seusia saya gitu ya saya udah tua ini ya udah kelahiran 65 itu dulu di kampus itu tidak ada bagian pendidikan juga ada yang ada bagian pengajaran siapa kepala bagian pengajarannya itu coba minta informasi ke pengajaran sekarang istilah itu tidak ada yang adalah pendidikan tapi sama maksudnya fungsinya nah seperti yang saya katakan tadi bahwa pelatihan pedagogik ini bukan sesuatu yang baru itu sejak dulu itu sudah ada sudah ada tapi nama pekerti dan AA itulah perubahan terakhir yang terjadi di tahun 1992 coba kita lihat di tahun 78 jadi di tahun 78 itu itu kan terjadi peristiwa waktu itu ada pergeseran semester waktu itu mengapa? karena mahasiswa melakukan demo yang disebut dengan malari jadi kehidupan kampus waktu itu gonjang-ganjing sampai satu semester pelaksanaan kuliah itu ditunda dulu kan Januari-Desember kan dia Januari-Desember lalu kemudian diundur tahun ajaran baru dimulai Juli setelah 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 satu tahun setengah tahun lalu mundur sehingga dulu ada yang mengalami perpanjangan SD-nya menjadi 6 setengah tahun SMP-nya menjadi 3 setengah tahun dan seterusnya jadi pada waktu itu gagasan utama dari program normalisasi kehidupan kampus NKK itu adalah bahwa kampus harusnya fokus pada kegiatan pengambangan ilmu penelitian pengambilan masyarakat bebas dari gerakan politik sekarang ini bisa lebih aneh gitu ya ya mungkin memang kejadian-kejadian saat ini gak bisa dihindari karena memang siklus zaman itu sekarang ada pada jaman kali juga ya jadi memang pada jaman ini itulah yang muncul misalnya mahasiswa tiba-tiba sekarang memiliki partai ada partai mahasiswa Indonesia keluar dari apa namanya posisi mahasiswa sebagai agen perubahan karena kalau sudah mendirikan partai nanti dia akan membela partainya sendiri dia sudah tidak membela yang lain jadi membela kelompok tidak bisa netral lagi meskipun banyak BEM banyak mahasiswa yang menolak mengatakan tidak terlibat di dalam pendirian partai itu tapi artinya adalah kelompok mahasiswa yang saya tidak tahu apakah itu dibiayai oleh kelompok-kelompok tentu untuk mendirikan partai atau memang itu keinginan mahasiswa sendiri ya kita tentu bisa membuat analisa macam-macam tentang hal itu tapi itu sudah menyalai kodratnya menurut saya seharusnya dia tetap ada di bagian dari rakyat yang netral lalu kemudian menyuarakan hal-hal yang tidak benar apa maksudnya menyuarakan hal-hal kalau terjadi sesuatu yang tidak benar harusnya kan begitu ya tapi memang itu harus muncul karena zamannya tadi kali yuk nah kemudian dikembangkan pada tahun 81 namanya program akta lima jadi Bapak Ibu kalau ada yang dari IKIP sekarang IKIP sudah gak ada yang ada adalah universitas semua menjadi universitas itu dulu IKIP menyelenggarakan yang namanya program akta lima jadi dosen-dosen dulu kalau mau naik pangkat menjadi 4A atau lektor lektor kepala itu wajib menikuti program akta lima yang berlangsung selama satu semester dan kredit poinnya banyak 25 sedangkan kalau pekerti ini kan kredit poinnya 5 Bapak Ibu nanti Bapak Ibu setelah mendapat sertifikat ini itu nanti mendapat angka kredit 5 poin itu ditulis di bagian A ada ijazah di bawahnya ada pendidikan pendidikan karir ini pekerti ini masuk kelompok itu masuk kelompok A nilainya lima nah apa yang terjadi? terjadi penyelewengan jadi terjadi jual beli sertifikat Bapak Ibu pada periode akta lima akibatnya apa? akibatnya akta lima ini ditutup dibubarkan dan ITB kemudian merintis program applied approach jadi lahir di teknik kimia ITB bekerja dengan bekerja sama dengan nufik dan digun nah ini tidak diwajibkan tidak dikaitkan dengan syarat apapun sifatnya sukarela gak ada hubungannya dengan kalau naipakan melampirkan sertifikat ini tidak tapi kalau tidak dikaitkan dengan apa-apa kemudian ya gak ada orang berminat yang pertama yang kedua dan ini juga terlalu teknik prodi-prodi yang lain gak bisa masuk nah untuk itulah kemudian pada tahun 92-an pemerintah itu melalui pusat antar-universitas dengan menunjuk UT sebagai host di backing oleh dikti program ini kemudian diberi nama pekerti AA sampai sekarang pekerti itu ditujukan untuk dosen junior applied approach itu untuk dosen senior dan waktu itu sertifikat pekerti atau AA ditangani oleh dirjen jadi sertifikat saya sendiri juga masih ditangani oleh Pak Dirjen waktu itu karena saya ikut tahun 97 masih dosen muda dulu ya nah ini terus berkembang akhirnya kemudian pemerintah itu melimpahkan kepada perguruan tinggi jadi perguruan tinggi itu boleh yang menyelenggarakan pekerti AA tentu dengan syarat-syarat tertentu nah ini pun jadi kemudian penyelenggaraan-penyelenggaraan seperti yang saya katakan tadi waktu pembukaan banyak lembaga yang tidak berhak penyelenggaraan banyak penyelenggaraan yang tidak standar mereka menyelenggarakan selama dua hari di hotel dapat dua sertifikat jadi menjadi bisnis bayar mahal itu pelatihan tiga hari dua sertifikat bayar sekian juta pelaksanaan di hotel itu yang kemudian ditertimkan jadi kalau Bapak Ibu saat ini sudah ada yang punya sertifikat pekerti itu nggak bisa dipakai kalau dulu tidak diterbitkan oleh PTPS PTPS itu ada 30 empat puluhan tinggi kalau nggak salah di luar itu tidak diakui tapi sejak Juli 2021 sertifikat pekerti itu hanya diakui kalau di-upload oleh penyelenggara penyelenggara itu siapa? 57 universitas yang ditunjuk oleh pemerintah jadi kalau ada tiba-tiba dosen nge-upload sertifikat sendiri itu pasti nggak bisa karena kami sebagai penyelenggara yang akan nge-upload sertifikat itu di sister Bapak Ibu nanti otomatis muncul di akunnya Bapak Ibu sekalian jadi betul-betul dikontrol sekarang kami kontrol dan tentu kami tidak akan meng-upload sertifikat kalau Bapak Ibu belum berhak dapat sertifikat mengikuti tidak penuh kemudian tugas tidak diselesaikan ya sertifikat tidak akan pernah kami terbitkan dan tentu kami tidak akan pernah meng-upload jadi di sister Bapak Ibu masih kosong kalau nanti mau ikut serdos ya nggak bisa karena semua persyaratan itu ditarik dari sister ini yang tahun 2021 ini kira-kira analisis capaian pembelajaran dari pekerti itu Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengikuti pekerti ini Bapak Ibu diharapkan mampu melaksanakan praktek mengajar berdasarkan perencanaan yang dibuat perencanaan itu kan wujudnya RPS itu dengan profesional jadi harus profesional dan kompetensi ini akan Bapak Ibu capai setelah Bapak Ibu mempelajari ada 19 paket 19 paket ini yang sudah kita atur dan dilaksanakan selama seminggu ini cukup materinya memang mungkin tidak terlalu mendalam Bapak Ibu karena kalau Bapak Ibu ingin tahu dulu waktu saya itu pekerti 3 bulan setelah dapat teori 3 bulan kemudian magang selama 1 semester setelah 1 semester maka praktek mengajar selama 1 semester jadi 1 tahun baru sertifikat terbit Bapak Ibu tapi sekarang karena sudah semuanya teknologi gitu ya Bapak Ibu bisa mengerjakannya dengan cepat maka kita tidak perlu lagi waktu yang panjang itu dengan harapan kompetensinya itu tidak berubah bahkan meningkat oleh karena itu fokus fokus dulu selama 5 hari ini untuk menyelesaikan pekerjaan ini supaya hasilnya maksimal jangan sampai Bapak mengalokasikan waktu 5 hari tetapi hasilnya tidak optimal tadi saya mendengar ada teman-teman yang nanti hari Jumat itu sudah merencanakan nanti gini saja Bapak Ibu bagi yang betul-betul misalnya nanti kan bisa mengikuti dengan HP di hari terakhir di Jumat Bapak Ibu minta presentasi di awal Bapak Ibu minta presentasi di awal sama instruktor yang mendampingi kalau kebetulan nanti ada di kelas saya bilang sama saya Pak Madri saya minta presentasi di awal tapi setelah itu Bapak tetap harus put tetap harus on di aplikasi Bapak Ibu sehingga kami bisa memantau tidak boleh out Bapak Ibu ya apakah di dalam mobil ataukah di rumah ataukah di kantor tetap mengikuti karena Bapak Ibu sudah menyelesaikan kewajiban presentasinya ini ya Bapak Ibu ya jadi materi pertama, materi kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 19 micro teaching di hari Jumat ini bentuknya apa namanya kurikulumnya ini tidak boleh dikurangi Bapak Ibu jadi dari arahan Pak Dirjen boleh dupa gak boleh tapi yang ini tidak boleh dikurangi dan nambah boleh nambah boleh dan itu di kolom kedua ada tugas pandiri tadi Pak Sule menjelaskan sinkronus-sinkronus Bapak Ibu juga di luar sistem itu bisa menyelenggarakan melaksanakan tugas itu ada 6 tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan dan sebenarnya ini gak berat Bapak Ibu kenapa? karena ambil aja dari mata kuliah Bapak Ibu ampuh selama ini penetapan capa pembelajaran saya yakin Bapak Ibu sudah punya tinggal nanti dibicarakan dipresentasikan apakah itu sudah sesuai dengan norma atau tidak nanti ada revisi-revisi tidak baru Bapak Ibu sudah punya analisis kompetensi sudah punya metode pemberian tugas selama ini kalau sudah mengajarkan sudah pernah memberi tugas itu dikumpulkan tapi dibetulkan dengan arahan-arahan dari materi yang diberikan oleh instruktur menyusun RPS sekarang masih ada dosen gak menyusun RPS ya kan semua sudah menyusun RPS tapi nanti disampaikan kepada instruktur apakah sudah sesuai dengan SM dikti atau tidak ya kemudian menyusun kisi-kisi soal membuat konstruksi soal nah ini soal itu tentu Bapak Ibu yang tahu tetapi nanti akan kita lihat apakah soal yang Bapak Ibu buat itu kisi-kisinya sesuai gak dengan CPL-nya jangan-jangan di CPMK-nya itu C3 tapi soalnya C4 ya kan gak cocok ini supaya singgrun jadi totalnya ada 84 jam pelajaran Bapak Ibu 36 jam tatap muka 48 itu tugas mandiri hal-hal yang bisa Bapak Ibu peroleh ketika mengikuti pekerti ini Bapak Ibu nanti akan paham konsep instruksional itu strategi komunikasi teori belajar media metode dan lain sebagainya strategi metode kan bisa metode assessment metode evaluation metode belajar gitu ya teleponan media juga begitu apakah auditif visual atau campuran itu Bapak Ibu akan bisa belajarin disini nah saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu tentang si filsafat pembelajaran banyak sebenarnya tapi saya ingin menyampaikan tiga ini saja karena ini yang penting ini yang kami jelaskan kepada kaprodika ketika mendesain kurikulum ini ada di kiri warna biru ada di kanan warna kuning itulah dua kontinum gitu ya di sisi kiri itu ada filsafat objektivis nah kalau kita mendesain pembelajaran kita berbasis filsafat objektivis maka pusat pembelajaran itu ada pada dosen teacher learning center dalam pendekatan ini strategi seperti strategi instruksional dia dipilih dengan baik dan dipilih sesuai dengan domain dan jenis tujuan pembelajaran jadi tujuan pembelajaran itu ditetapkan oleh institusi oleh dosen dosen itu ingin mencetak mahasiswa seperti apa sesuai keinginan institusi lalu kemudian dosen akan men-transfer ilmu jadi lingkungan belajarnya sangat terstruktur rapi diurutkan dan tujuan maupun sasaran ditetapkan oleh dosen metode penilaian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah dilakukan dosen dan dilakukan pada akhir pembelajaran sifatnya sumatik saja proses tidak dilihat itu ekstrim kiri nah lalu di ekstrim kanda itu filsafat konstruktivis menurut filsafat ini bahwa pengetahuan itu harus dikonstruksi sendiri oleh mahasiswa jadi pusat pembelajaran itu ada di mahasiswa jadi mahasiswa mengontrol penuh proses pembelajaran jadi student center learning proses pembelajaran terletak pada tugas-tugas yang kompleks berbasis masalah dan dunia nyata makanya sekarang pemerintah itu mencanankan salah satu indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh setiap perguruan ini adalah berapa persen mata kuliah yang di dalam model pembelajaran itu sudah menggunakan proyek base yang mendorong kolaboratif skill bagi mahasiswa ini menjadi IKU ditetapkan secara nasional kemudian lingkungan belajarnya fleksibel adaptif yang Pak Jokowi mengatakan apa? Pak Jokowi mengatakan kurikulum itu harus relaksasi relaksasi kurikulum tujuhannya ditetapkan oleh mahasiswa dan bukan dosen jadi maksudnya bukan mahasiswa itu berpikir dia nanti mau jadi apa bisa apa di masyarakat maka dia akan belajar untuk mencapai kebisaan ini nah lalu bagaimana kita secara institusi mengimplementasikan itu ya kita melakukan need assessment ya tentu yang pertama kita tidak boleh lupa pada scientific vision perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang kedua itu adalah society needs kebutuhan masyarakat itu apa dan yang ketiga adalah stakeholder needs jadi kebutuhan dengan para pengguna lulusan dan itu di dalam kerangka pengembangan pendidikan secara nasional itu disebut dengan apa? disebut dengan kerangka pendidikan berbasis outcome atau outcome based education dan evaluasinya bahkan secara terus menerus ya jadi bisa quiz setiap kali pertemuan bahkan setiap topik itu ada quiznya ada tes formatifnya ada sumatifnya ada wawancaranya dan metode-metode lain yang dianggap penting oleh dosen dalam mereka mencapai tujuan pembelajaran nah kemudian yang di tengah-tengah itu filsafat jadi disini keinginan mahasiswa itu kemudian dipormulasi oleh dosen lalu dosen lah yang menemukan persediaan ya jadi dosen itu memberi stimulan memberi ruang sangam untuk mengubah perilaku mahasiswa sesuai dengan target yang ingin dicapai jadi akan ada latihan yang terus-menerus seperti kalau kita melatih atlet itu latih itu sudah menentukan bahwa binaan saya ini harus bisa mengangkat dua kuintal itu sasarannya lalu kemudian dilatih setiap hari diberi langsangan-langsangan supaya dia bisa melakukan itu sampai akhirnya dia bisa mengangkat dua kuintal ini nah ini filsafat pembelajaran yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa kita sekarang itu ada di era dimana sistem pembelajaran kita sudah mengandung filsafat konstruktivisme oke oke nah model-model belajar yang ada pada saat ini Bapak Ibu kalau kita lihat pembelajarannya learningnya itu ada luring ada daring lalu ada hibrin saya kira kita paham semua itu ini yang disebut dengan hibrin kelas kalau digabung antara daring dan luring lalu kemudian dari sisi metode nah Bapak Ibu bisa memblending berbagai macam metode supaya CPL itu tercapai diskusi dicampur dengan problem based diskusi dicampur dengan project based ada seminar ada curah pendapat ada simulasi dan lain sebagainya itu blending jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu hibrin itu berkaitan dengan kelas kalau blending itu berkaitan dengan metode jangan sampai terbalik nah lalu bagaimana dengan pelatihan pekerti AA di abad 21 Bapak Ibu dimana terjadi perkawinan antara teknologi dan edukasi what do the teachers need to know jadi apa yang perlu dipahami dan dikuasai oleh dosen nah kita harus mengacu kepada tuntutan abad 21 jadi semua sumber daya semua sistem itu kita arahkan supaya lulusan kita itu memenuhi kerangka kompetensi abad 21 learning environmentnya lingkungan belajarnya kita ubah pengembangan profesional dosen termasuk profesional mahasiswa juga diubah kurikulum dan RPS juga harus diubah disesuaikan standar evaluasi dan assessmentnya juga harus disesuaikan mengapa? karena lulusan kita itu dituntut paling tidak memiliki tiga kelompok skill yang pertama life and career skill jadi mahasiswa kita itu harus memiliki karakteristik fleksibel dan adaptif berinisiatif dan mandiri keterampilan sosial dan budaya ini sebenarnya mengacu ke ajarannya Ki Hajar Dewan Toro sebenarnya produktif dan akuntabel dan memiliki jiwa pemimpinan dan bertanggung jawab itu life and career skill kemudian learning and innovation skill jadi mahasiswa kita itu harus kreatif inovatif berpikir kritis apa kritikal lalu kemudian komunikatif dan kolaboratif dan ini adalah 6C yang dituntut di dalam panduan penyusunan kurikulum yang dikeluarkan oleh Dirjet TV 6C Bapak Ibu ini berapa ini? 6 atau 5? kreatif inovatif kritis komunikatif kolaboratif dan compassion satu compassion ini sudah tertangkap di dalam keterampilan sosial dan budaya berarti ada 5C di sini dan yang terakhir adalah tentang literasi teknologi lulusan kita juga dan tentu kita sebagai dosen juga begitu meskipun pas-pasan karena kita beda era information media and technology skill nah di sini diharapkan lulusan kita itu memiliki literasi teknologi, literasi media, dan literasi TIK ya, melek informasi, melek media, dan melek TIK ya, jadi kita dosen harus mendorong setinggi-tingginya kekelibatan mahasiswa di dalam lingkungan pembelajaran yang berbasis teknologi nah kerangka ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak cukup hanya untuk meningkatkan pengetahuan harus dilengkapi dengan berkemampuan kreatif kritis, berkarakter, dan juga memanfaatkan kira-kira itu poinnya nah pedagogik yang saya katakan berubah jadi ketika muncul konsep education 4.0 dan terjadinya revolusi industri 4.0 itu terjadi pergeseran terjadi disruptive learning jadi konsep pedagogik kita berubah sekarang muncul yang namanya heutagogi karena kan tadi pilsafatnya consultivity dalam heutagogi ini kita sebagai dosen itu harus mendorong bagaimana mahasiswa itu itu bisa menjadi self-directed self-regulated self-efficacy jadi intinya student center learning lalu viragogi vir sejawat jadi bagaimana model-model pembelajaran kita itu harus mendorong terjadi kolaborasi co-learning co-creating jadi apa yang bisa mendorong itu ya project-based case-based problem-based kan begitu karena itu biasanya dilakukan secara berkelompok dan yang terakhir kita mendorong keterlibatan mahasiswa di dalam lingkungan online meskipun nanti situasi kita sudah endemi sudah tidak pandemi lagi saya kira kok apa konsep-konsep tentang pembelajaran online ini tidak bisa ditikalkan 100% ya mungkin nanti setiap universitas punya kebijakan sendiri kuki misalnya satu mata kuliah minimal 50% offline 50% online bisa begitu kan UNAR juga punya kebijakan UI punya kebijakan UGM punya kebijakan ya kalau dulu sebelum pandemi UNAR itu hanya mengwajibkan 10% jadi 10% dari total tata buka itu dialatkan online wah dulu mencapai 10% itu beratnya luar biasa tidak semua dosen mengajar online tapi setelah terjadi pandemi semua dosen minta online sekarang disuruh offline gak mau nah perkawinan teknologi dan edukasi ini ini kan mewajibkan Bapak Ibu yang pertama ini Bapak Ibu Bapak Ibu harus sudah jelas-jelas memiliki konten knowledge konten knowledge itu artinya ilmu Bapak Ibu ilmu sesuai dengan bidang Bapak Ibu dari dokter ilmu kedokterannya semuanya canggih dari ekonomi ilmu ekonominya dari akuntansi ilmu akuntansinya oke sampai state of the art sampai pada perkembangan terkini lalu kemudian Bapak Ibu juga harus memiliki pedagogical knowledge nah ini jadi bahkan di dalam kerangka ini hanya tiga nulit sebenarnya yang penting yaitu kontennya kelimpuhannya pedagogiknya dan yang terakhir teknologinya jadi kalau Bapak Ibu menguasai tiga ini pedagogiknya bagus bidang keilmuannya bagus teknologi knowledgenya bagus maka kita sudah bisa menjadi dosen sesuai dengan tuntutan abad 21 yang disebut dengan TPCK primwork dosen yang memiliki teknological pedagogical content storage ya jadi gak cukup Bapak Ibu hanya PCK saja gak cukup konten oke pedagogik oke tapi gak bisa teknologi gak cukup konten oke teknologi oke gak cukup karena tidak punya pedagogik pedagogik oke teknologi oke tapi gak punya ilmu gak bisa juga jadi inilah tuntutan bagi kita sebagai dosen saat ini Bapak Ibu ya nah sekarang mari kita coba lihat Bapak Ibu ini kalau saya tunjukkan di empat kwadran berikutnya Bapak Ibu ada di mana apakah Bapak Ibu adalah dosen yang hanya menguasai teori saja dosen teoritis gitu ya atau Bapak Ibu di kanan Bapak Ibu praktisi ya ini ekstrim atau bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan mahasiswa dibawah Bapak Ibu jauh dengan mahasiswa ada power distance gitu ya peodal sifatnya mahasiswa kalau mau ngadap Bapak itu luar biasa gitu ya harus antri harus janjian dan lain sebagainya lalu atas student konten jadi Bapak Ibu gaya saya tuh begini kalau ada mahasiswa yang janjian itu saya layan kalau ada mahasiswa yang tidak janjian datang ke tempat saya itu yang saya layani pertama jadi biasanya kalau mahasiswa sudah kumpul gitu di ruang tamu kumpul di ruang tamu kalau saya sudah siap menerima mereka saya akan keluar oke ada berapa ini ada lima Pak yang tidak janjian siapa biasanya mereka takut kan maaf Pak saya belum janjian oke Anda pertama jadi saya lebih menghormati mahasiswa yang memang datang tanpa janjian maksud saya gini dia bisa menempatkan diri karena kadang-kadang mahasiswa yang janjian itu kan begini Pak jam berapa Bapak bisa menerima saya oke Pak saya akan kangen tohon Bapak jam sekian artinya kan kita harus menunggu dia jadi sebenarnya bukan apa-apa tapi kita dalam konteks pendidikan itu gak baik jadi dia supaya tahu posisinya bahwa dia mahasiswa dia butuh maka dia harus datang gosok gitu ya untung rugi kalau ketemu ya oke kalau tidak ketemu ya gak apa-apa seperti yang saya lakukan dulu saya tidak pernah dosen itu datang saya minta dosen untuk nyerahkan waktu untuk saya tidak ya meskipun kita memang wajib menyerahkan waktu untuk ini dalam konteks pendidikan nah silahkan Bapak Ibu memposisikan diri apakah Bapak Ibu saat ini sebagai evaluator atau asesor atau planner atau sebagai fasilitator atau sebagai resource developer atau sebagai information provider atau role model Bapak Ibu yang tahu ini kira-kira model-modelnya seperti itu baik Bapak Ibu ini materi saya yang pertama silahkan kalau ada yang bertanya tentang materi ini sebelum kita masuk ke materi yang kedua bisa bertanya Pak silahkan silahkan saya close dulu ya supaya oke silahkan Pak ya terima kasih Pak nama saya saya binoto saya sangat apa terpesona Pak dengan urayan Bapak tadi ya bahwa harus ini harus ini pertanyaan saya sederhana Pak jadi kebetulan saya baca bukunya apa namanya itu sebentar Pak ya ya bisa jadi saya belum baca ya Pak ya Pak jadi saya ada baca buku tentang Sapiens Sriwet Singkat Umat Manusia dan Homo Deus Masa Depan Umat Manusia ini tulisannya Yupal Noa Harari guru besar di Hebreo University jadi salah satu Pak yang buat saya juga itu keraguan saya Pak nobody knows apa yang terjadi ke depan ya kan tadi Bapak mengatakan ada begini-begini nah kira-kira Pak yang apa namanya yang kita pelajari ini menurut prediksi Bapak nih saya ini kan orang bodoh Pak ya itu kira-kira bisa berlaku berapa lama Pak karena soal itu Pak soal aturan untuk sertifikasi pun ya itu setiap tahun bisa berubah nah kalau kita bicara tentang future itu kira-kira gimana Pak supaya ini saya ini sebetulnya udah kalau pegawai negeri udah pensiun Pak cuma karena saya ditempatkan setelah mau pensiun ikut ini eh saya ikut-ikut saja sebagai warga negara yang baik nah kira-kira Pak kalau yang kita pelajari ini nih supaya juga saya bisa konsentrasi kira-kira berapa lama Pak nanti itu bisa diaplikasikan ke depannya terima kasih Pak nobody knows Pak tak seorang pun tahu berapa lama situasi ini akan berlangsung ketika pandemi muncul apakah ada orang tahu kapan itu akan berakhir bahkan hari ini pun orang gak tahu kapan berakhir tetapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menanamkan konsep itu di kepala Bapak wah paling nanti juga akan berubah jadi gak usah diikuti maka Bapak Ibu tidak akan melakukan apa-apa hari ini pasti tidak akan melakukan apa-apa kenapa? kalau gak usah repot saja besok juga berubah ketika besok datang Bapak berpikir begitu juga paling besok berubah lagi akhirnya apa? Bapak tidak akan melakukan apa-apa jadi lakukan apa yang ada di depan kita saat ini dan prediksi nah setiap orang punya prediksi yang berbeda-beda makanya setiap orang punya strategi yang berbeda-beda mengapa? karena menurut saya ini akan berlangsung 2 bulan gitu misalnya kan maka saya menyiapkan diri dalam waktu 2 bulan ini dan saya memprediksi 3 bulan itu nanti kira-kira apa yang terjadi yang namanya prediksi kan gak mungkin bisa ya, bisa tidak tapi kita punya pemikiran itu itulah sebabnya mengapa di dalam SN dikti yang terakhir dikeluarkan oleh pemerintah itu ada landasan historis Bapak Ibu jadi kita diminta untuk mempelajari apa yang sudah terjadi lalu transformasi ke hari ini dan prediksi apa yang akan terjadi jadi makanya kan masyarakat orang tua kita dulu jangan terlalu banyak menganalisis semakin banyak kamu menganalisis maka semakin jauh dari kenyataan kan gitu tuh Pak Ibu saya baca bukunya Karel Armstrong Karen Armstrong Karen Armstrong itu seorang biarawati yang sekarang menjadi mu'alaf dia nulis pertama buku itu judulnya The History of God Sejarah Tuhan nah dia mengatakan bertanya di buku itu kira-kira apakah konsep Tuhan itu akan bertahan lama apa tidak apakah konsep Tuhan itu sama gak dari generasi ke generasi dia mengatakan dia mengatakan setiap orang setiap jaman itu mendefinisikan Tuhan itu beda-beda lalu kemudian dia dimarahi banyak orang karena dia mengatakan Tuhan itu sudah tidak relevan dan dia menulis buku yang kedua The Future of God The Future of God Masa Depan Tuhan Masa Depan Tuhan itu jadi dia menulis-menulis seperti itu jadi gini Pak lakukan apa sekarang ini dituntut oleh lingkungan saat ini karena perubahan itu sangat tidak bisa diprediksi saat ini turbulent Pak turbulent tidak seperti dulu jadi prediksinya bisa setahun masih bisa berlaku nanti dua tahun lagi baru berubah itu pun perubahannya evolusi Pak sekarang ini revolusi Pak dari revolusi 3.0 ke 3.4 itu luar biasa perubahan apa yang terjadi yang tidak mau berubah kantor pos mati Pak mati kantor pos Pak padahal sebenarnya sekarang ini justru dunianya kantor pos jasa pengiriman barang tapi mati dia Pak kenapa? karena dia itu kalah nanti juga berubah gitu kira-kira Pak jadi saya tidak bisa menjawab sampai kapan ini berlangsung apakah sampai Pak Nadiem selesai jadi menteri? saya tidak tahu tanya tanya tapi saya tidak begitu saya akan ada di depan mata saya hari ini sambil tetap saya memprediksi apa yang akan terjadi itu Pak menarik Pak diskusinya Pak tanya Prof silakan ya saya tanya Prof ya silakan ya terima kasih saya dapat pembelajaran yang bagus begini Prof kan keadaan mahasiswa ini beda-beda juga jadi katalah itu input juga kemudian kita akan menetapkan RPS nah seringkali di jalan yang ini pengalaman kalau kita terapkan dengan standar RPS itu wah nanti materinya bisa dikasihkan semua tapi mahasiswanya ya nggak ngerti gitu malah plong-plong jadi akhirnya kayak kembali ke dasar ya lebih baik lebih baik saya ngasih sedikit atau kita berdiskusi sedikit tapi mahasiswa paham daripada banyak akhirnya malah nggak ngerti gitu dan ada juga saya misalnya mengalami mengajar satu mata kuliah tertentu yang sebenarnya berhubungan dengan mata kuliah-mata kuliah sebelumnya dan hampir semua katalah idiom saja ini tidak dikuasai mahasiswa wah terpaksa saya kan akhirnya membongkar minimal idiom-idium itu untuk bisa masuk di di apa namanya di mata kuliah saya nah ini kan ini kan jadi agak susah lah itu yang pertama kemudian yang kedua berkaitan dengan idealnya jadi dosen menurut saya kok kayaknya mestinya jadi fasilitator kita juga lebih lebih leluasa juga lebih merdeka memang problemnya adalah gimana aktivitasnya mahasiswa ya misalnya mencari sumber sekarang sangat sangat terbuka sumber tetapi menurut saya masih problemnya masih sama yaitu budaya membaca masih ini masih rendah lah ya boleh saya bilang rendah saja ini masih tetap problem bro masih tetap problem dan ini nanti akan berujung kepada ujian atau evaluasi ya kadang mahasiswa ya lebih copy paste apalagi apalagi dengan dunia online sekarang dengan kuliah online juga pembelajarannya maka kalau evaluasi lebih ke arah bagaimana merasionalisasi jawaban kalau dia menjawab dengan copy paste copy paste pasti tidak memenuhi standar yang kita inginkan untuk sebuah evaluasi bahwa dia bisa mengkonstruksi pemikiran tentang sesuatu itu itu saja saya saya ini problem juga yang berat di sekarang ini berkaitan dengan begitu banyaknya sumber tetapi mahasiswa juga tidak banyak juga membaca tetapi juga menjawab kalau nanti menjawab ujian copy paste dari dan mungkin menulis tugas copy paste dari berbagai tulisan yang sudah ada ini problem bagi saya bagi kami dosen dosen sekarang terima kasih saya kira problem bagi kita semua hal seperti itu kami juga menghadapi masalah seperti itu tapi justru itulah kita dituntut bagaimana caranya mengatasi itu baik yang pertama terkait materi beri sedikit yang penting dipahami beri banyak daripada beri banyak tapi gak ngerti semuanya percuma jadi gini paradigma pembelajaran sekarang kan sudah bergeser dari input based education ke outcome based education sekarang ini kita menggunakan framework OBE nah dalam OBE itu yang pertama dicanangkan adalah saya menginginkan mahasiswa itu bisa apa nah kalau sudah kita tulis mahasiswa saya harus bisa A maka untuk bisa A itu saya memberi materi apa jadi jangan sampai materinya berlebih atau kurang karena kalau kurang tidak bisa mencapai A kalau lebih tidak berguna hanya buang-buang waktu untuk itulah kemudian di dalam kerangka OBE RPS itu menjadi penting apalagi sekarang dosen diharapkan hanya menjadi fasilitator dan RPS itu sebagai pedoman jadi RPS adalah peta jadi dia bisa belajar mandiri jadi kita hanya memfasilitasi lalu kemudian kita menilai mereka melakukan assessment nah bagaimana kita melakukan assessment nah ini tidak bisa hanya UTS UAS itu tidak bisa jadi kita harus melakukan penilaian terhadap learning prosesnya kita juga melakukan penilaian terhadap attitude terhadap knowledge itu juga harus kita nilai nah itulah sebabnya tugas dosen sekarang menjadi lebih berat jadi kalau kita tugas dosen itu masih seperti zaman dulu diberi konsep-konsep baru seperti sekarang ya tidak jalan jadi itulah sebabnya pelatihan-pelatihan pedagogik itu menjadi sangat penting ya bagaimana sih project based learning itu bagaimana sih problem based learning itu dan gimana menilainya itu menjadi sangat penting untuk dikuasai Malaysia itu menerapkan konsep OBE itu sejak tahun 2007 kita baru ya kita baru Malaysia sudah sejak tahun 2007 nah mungkin itu Bapak Ibu saya tidak tahu mengapa kok dosen di Malaysia itu gajinya tinggi jadi sehingga kalau ada dari kita itu yang dikontrak di Malaysia 6 bulan saja itu pulang itu bisa banyak bawa uang ya mungkin karena memang dosen di sana menyelenggarakan tugasnya betul setiap mahasiswa punya portofolio dicatat semua aktivitas dulu saya pernah Pak melakukan itu waktu saya ngajar di Petra Universitas Kristen Petra Petra ya Petra itu setiap mahasiswa itu punya kartu setiap hari itu mereka menulis aktivitas hari ini tapi lama-lama waktu itu saya kan masih muda waktu saya masih banyak kan belum banyak tugas dan saya ingin menjadi dosen yang betul-betul bertanggung jawab itu tidak lama Pak ketika kelas itu mulai banyak mahasiswa mulai banyak tugas tambahan mulai banyak akhirnya kartu itu hilang tapi sekarang kita dituntut lagi membuat portofolio setiap dosen sehingga kita bisa mengetahui kalau sudah mahasiswa pelajari ini dan dia mencapai indikator ini maka kompetensi itu tercapai jadi RPS itu menjadi penting dan RPS itu tentu juga harus direview Pak jadi jangan sampai RPS 5 tahun lalu itu tidak pernah kita evaluasi tetap di evaluasi terus-menerus kemudian mengenai sumber belajar sumber belajar itu memang harus mudah diakses dan sekarang mahasiswa itu mudah sekali mengakses dengan open educational resources sekarang ini mahasiswa itu pinter sekali mencari data sekali dan cepat di samping memang universitas harus menyiapkan itu di library-nya jadi library itu harus bisa diakses dengan mudah menyiapkan resources banyak di situ ya sehingga mahasiswanya dan perpus sekarang itu kan saya pernah jadi kepala perpus 4 5 tahun semua rak itu saya buang semua rak saya buang buku-buku yang lama-lama itu sudah kalau bisa di scan-discan menjadikan soft copy dan skripsi soft copy semua sehingga space itu betul-betul menjadi tempat mereka untuk berdiskusi untuk bermain saya siapkan ruangan-ruangan pribadi ruangan-ruangan kelompok aula itu saya siapkan dengan nuansa google jadi kalau bapak ibu lihat perpus uner ada warna kuning hijau merah semua meja itu seperti itu supaya mereka senang tapi memang literasi membaca masyarakat kita secara umum itu seperti itu pak kalau pak andaru misalnya pergi ke korea pak kalau bapak mau cari alamat tertentu apa bapak tanya apa orang kan enggak bapak cukup baca pengumuman kan kalau anda mau ke kota ini maka ini jalur ini jalur dan kita baca dan kita tidak bertanya tapi di Indonesia gimana meskipun bapak ibu tulis mohon pelan-pelan ada kegiatan orang mau baca enggak oleh karena itu pasangnya portal ya pasangnya polisi tidur taruh dream gitu kan karena literasi kita memang rendah nah inilah yang harus kita bantu saya juga pernah menjadi bagian dari gerakan peningkatan literasi di Jawa Timur waktu jadi kepala perpus tapi sekarang sudah tidak aktif lagi itu saya kira pak andaru terima kasih pak ada yang menarik tadi pak review rps tadi ada nanti ada proses pembelajarannya ya review rps ya penyusunan rps ada pak bagaimana kita menyusun rps ada baterinya soalnya gini pak pengalaman kalau kita misalnya kuliah dululah angkatan saya kan lama juga pak kayaknya lebih sederhana tetapi juga agak lebih mudah mencapainya dari sisi mahasiswa juga kayaknya kok malah lebih rasa mudah sekarang menyusun rps kan harus keterampilan umum keterampilan khusus ini dulu relatif lebih sederhana kayak dulu akta lima dulu kan agak lebih sederhana membuat tujuan instruksional umum tujuan instruksional khusus pun hanya tiga poin tiga poin mau dicapai ini mau dicapai ini itu aja sudah sekarang kayaknya begitu banyak ada sikap ada ini akhirnya copy paste copy paste aja wah ini gak bener juga aku bilang gitu makasih ya itu keliru memahami saya kira pak andaru jadi CPMK itu tetap sebenarnya ada perbedaan konsep dengan yang duduk kalau dulu namanya tujuan instruksional umum dan khusus kan dulu kan ya kalau sekarang kan CPE CPMK dan sub CPMK jadi setelah mempelajari mata kuliah ini masih suatu bisa apa sih itu buat saja dalam rumusan kalimat satu paragraf gitu itu sudah mengkapar tapi di dalam rumusan itu itu sudah ada atmosfer untuk membentuk sikap kalau pengetahuan pasti dan keterampilan pasti melalui bentuk pembelajaran jadi RPS sekarang itu sebenarnya malah lebih clear pak misalnya minggu pertama apa sub CPMKnya lalu apa bahan kajiannya apa media pembelajarannya apa metode pembelajarannya apa indikatornya dan bagaimana pengalaman belajarnya ini skornya berapa itu clear pak pak sekarang itu malah kalau kita punya RPS yang bener yang baik itu ngajar itu enak jadi kita tidak perlu menceritakan ke mahasiswa masyarakat itu saja enggak cukup saya minggu depan harus begini saya minggu depan harus begini jadi intinya berikan mereka apa yang mereka harus terima untuk mencapai kompetensi tertentu jangan berlebih jangan pulang oke terima kasih ini sesi pertama sudah berakhir Bapak Ibu nah ini materi yang kedua ini ini request ya Bapak Ibu ya request tapi nanti di sertifikatnya tentu judul kegiatannya tetap pendidikan sebagai sistem tapi karena ini ada request supaya saya jangan menjelaskan tentang karir dosen maka saya akan menjelaskan itu dan saya kira ini juga dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian baik pengembangan karir dosen saya ulangi sekali lagi tentang kegiatan-kegiatan ini untuk kalau Bapak Ibu berpikir tentang karir Bapak Ibu maka Bapak Ibu harus membaca peraturan-peraturan jadi undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu pasti sudah tahu ya karena itu tentang sistigness jangan sampai tidak tahu meskipun tidak apal semua pasalnya undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen itu wajib PP nomor 37 tahun 2009 tentang dosen ini khusus dosen meskipun PP ini juga rencaranya mau diubah kemudian undang-undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi khusus pendidikan tinggi lalu perunturan IRB 17 tahun 2013 ini masih berlaku Bapak Ibu tentang jabatan fungional dosen dan angka kreditnya lalu PB itu program bersama Mendikbud dan Kepala BKM tahun 2014 tentang ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya lalu ada Permendikbud 192 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen dan yang paling baru ini juga sekarang sedang direvisi Bapak Ibu tapi belum jadi Pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat jabatan akredit dosen tahun 2019 yang dikenal dengan nama PO 2019 dan tentu ada amandemen-amandemennya amandemen yang paling terakhir yaitu surat edaran nomor 6 dengan 8 tahun 2020 pelampiran perbaikan PO 2019 jadi mungkin Bapak Ibu perlu membaca yang 8 dan 9 saja membaca semuanya jauh lebih bagus tapi yang harus dikuasai 8 dan 10 tidak harus dihafal saya juga kalau sedang menilai angka kredit membaca juga nah ini Bapak Ibu saya ulangi bahwa tridharma peruan tinggi yang harus Bapak Ibu laksanakan ada pendidikan dan pengajaran ada penelitian ada pengambilan masyarakat dan ada penunggian nah yang dikjar penelitian dan pengmas itu minimal 90% dari total kebutuhan sedangkan yang pendudian itu maksimal 10% nah dari 90% itu dikjar dan penelitian itu persentasenya beda-beda Bapak Ibu tergantung Bapak Ibu mau naik jabatan apa itu persentasenya beda-beda tapi khusus pengmas itu maksimal 10% saat ini karena nanti mulai Juli itu aturannya sudah berubah mulai Juli aturannya sudah berubah mekanisme pengurusan jabatan pengurusan dosen juga sudah berubah Bapak Ibu nanti akan ada otonomi-otonomi itu BIMTEK yang kami ikuti beberapa bulan lalu bukan bulan minggu-minggu lalu nah lalu yang sebut dengan dosen yang mana ada dosen yang ber-NIDN ada dosen yang ber-NIDK ada dosen yang hanya nomor urut pengajar saja yang kontraknya dibawah 2 tahun biasanya ya itu NUP kalau NIDK kan dosen tetap sebenarnya cuma dia mungkin berasal dari purna tugas dari lembaga lain yang sekarang diangkat di di satu buruan tinggi atau dari instansi lain yang ditugaskan juga sebagai dosen di universitas seperti kalau di UNER itu NIDK itu banyak dari teman-teman dokter ya jadi dia dari institusi kesehatan dodiknis dokter pendidik klinis lalu kemudian dia jadi dosen UNER juga itu maka dia mendapat nomor INU dosen khusus kalau NIDN itu ya dosen tetap yang betul-betul diangkat oleh institusi ya jadi di UNER itu ada yang NIDN ada yang NIDK NUP juga ada nah lalu kalau kita ngomong karir dosen ini artinya kan pertama yang menyangkut serdos itu kan bagian dari karir jadi kalau sudah jadi dosen kalau ingin kesejahteraannya meningkat ya Bapak Iwi langsung mendapat sertifikasi dosen itu ya serdos untuk bisa serdos syaratnya ya pekerti ini salah satunya gak punya pekerti ya gak bisa serdos karena Bapak Ibu dianggap tidak memiliki kompetensi pedagogik lalu kemudian studi lanjut studi lanjut baik degri maupun non degri lalu jabatan akademik fungsional jabatan fungsional akademik dosen jabatan fungsional akademik dosen lalu karya ilmiah jadi kalau jadi dosen itu jangan sampai gak pernah nulis buku Bapak Ibu ya harus nulis buku apakah buku ajar apakah referensi monobrat atau buku lain ya silahkan yang penting ada dokumentasi dari pemikiran-pemikiran kita dan ada publikasi apakah publikasi dari riset atau publikasi dari pengmas tidak jadi masalah bahkan publikasi populer juga gak jadi masalah nah ini kira-kira beberapa hal terkait dengan jabatan fungsional dosen nah ini skema pengembangan karya dosen Bapak Ibu kalau kita lihat dari jabatan akademik fungsionalnya jabatan fungsional akademiknya jadi ketika Bapak Ibu direkrut dengan masa kerja nol tahun sebagai dosen pertama kali maka pada saat itu Bapak Ibu tentu belum memiliki jabatan fungsional untuk memiliki jabatan fungsional pertama yaitu sebagai asisten ahli Bapak Ibu Bapak Ibu harus memiliki kum seratus sampai seratus lima puluh harus memiliki kum dan ini gampang biasanya Bapak Ibu abel jasa jasa aja kan sudah seratus itu lalu kemudian Bapak Ibu diwajibkan memiliki satu publikasi baik nasional maupun yang lebih tinggi itu jabatan yang pertama nah waktu Bapak Ibu memiliki jabatan asisten ahli itu kalau kita setarakan dengan jenjang kepangkatannya angkat ya Bapak Ibu ada pada angka penata gitu ya penata muda lalu kemudian golongannya tidak digampi untuk bisa naik ke lektor Bapak Ibu harus memiliki kum 200 sampai 300 jadi artinya kalau waktu asisten ahli Bapak Ibu punya seratus lima puluh Bapak butuh lima puluh untuk bisa diangkat menjadi lektor hanya lima puluh nah lektor itu ada dua ruang ada lektor 200 ada lektor 300 jadi Bapak Ibu boleh ke lektor 200 dulu lalu nanti usulkan lagi 100 jadi lektor 300 boleh tapi kalau dari asisten ahli langsung ke lektor 300 juga boleh kalau kum Bapak Ibu banyak kalau yang 200 itu biasanya setara dengan 3C setara yang tidak sama kalau 300 setara dengan 3D nah lalu kemudian dari lektor Bapak Ibu perlu naik lagi ke lektor kepala ini ada tiga ruang Bapak Ibu ada 4A biasa setara dengan 400 ada 4B setara dengan 700 550 dan 700 setara dengan 4C lalu 850 setara dengan 4D nah itu sudah guru besar kalau Bapak Ibu sudah memiliki kredit 850 itu sudah guru besar dan guru besar itu bisa saja Bapak Ibu masih 4B bisa saja masih 4A bisa saja masih 4C bisa saja seperti saya waktu guru besar itu masih 4A Bapak Ibu jadi begitu jabatan guru besar turun maka guru luangan saya naik jadi 4B 2 tahun kemudian turun otomatis Bapak Ibu 3C 2 tahun kemudian turun lagi otomatis 4D ya nah itu 4D sudah habis sudah 850 untuk ke 4E perlu lagi 200 supaya menjadi 1.000 5.000 nah ini dari segi angka-angka kredit dan penyetaraan dengan pangkat dan golongan jabatan dan golongan ini seperti ini nah tabel berikutnya ini lebih jelas lagi ada jabatan ada pangkat ada golongan karena banyak yang tidak bisa membedakan jadi kalau asisten ahli di jabatannya pangkatnya namanya penata muda tingkat 1 setara dengan golongan 3B jadi meskipun ini tidak selalu bersamaan ya Bapak Ibu ya jadi seperti yang saya katakan tadi ada guru besar tapi masih 4A ada guru besar tapi masih 3D boleh nanti golongannya segera menyusul sesuai dengan jumlah angka kreditnya lalu di lektor ada 2 ada penata itu identik dengan angka kredit 200 lalu penata tingkat 1 itu 300 lalu lektor kepala ada pembina pembina tingkat 1 pembina utama muda itu 4A 4D 4C sampai 700 lalu pembina utama madia kalau sekarang saya udah di pembina utama madia 4D yang dihitung 850 nah untuk mencapai pembina utama saya sekarang sedang ngurus ke 4E untuk menjadi pembina utama nah ini harus dipikirkan dari awal Bapak Ibu tidak bisa Bapak Ibu itu tidak tertentu dan biodata itu harus di update setiap hari Bapak Ibu jadi kalau hari ini ada pelatihan update biodatanya update sisternya karena berikutnya nanti semua tergantung pada datanya di sister update sisternya mau naik pangkat sisternya gak lengkap gak bisa mau lengkap harus ada kegiatan dan untuk bisa dicantungkan di sister harus tertip tertip kalau gak tertip siapa yang ngurus kegiatan pribadi kecuali Bapak Ibu itu gaji orang gaji orang dapat sertifikat kasihkan asisten dapat SK kasihkan asisten dapat riset datanya dikasihkan asisten nanti asisten yang menganministrasi sekarang itu kan ada bisnis itu untuk ngurus asisten ahli nilainya 1 juta unun urus guru besar 5 juta ada Pak Bredar itu di media sosial ada bisnis membantu urus jabatan fungsional dosen wah itu kalau tidak melenceng sih bagus Bapak Ibu ya tapi lama-lama nanti melenceng ya pokoknya diurusnya ya tak kasih 10 juta kalau gak ada sertifikat tolong dibuatkan akhirnya begitu wah ini kacau kacau jadi nanti dia menjadi jasa pengadakan pelatihan nanti sertifikatnya abal-abal jadi kalau sudah begitu Bapak Ibu sekarang itu ketat Bapak Ibu sertifikat begitu melampirkan sertifikat kita akan barkun bener gak sertifikat ini dikeluarkan oleh lembaga yang menyelenggarakan jadi kalau ketahuan Bapak Ibu jangan harap karir Bapak Ibu bisa jalan berhenti Bapak Ibu jadi jujur itu penting jujur itu penting jangan sampai nanti ada jasa membuatkan jurnal ada jasa membuatkan sertifikat wah ini saya tidak tahu itu kok berani orang itu membuka bisnis seperti itu ya memang zaman keterbukaan silahkan setiap peluang bisnis dimanfaatkan tapi tetap harus berakhlak akhlaknya ya berserah mau akhlak Islam Syariah mau akhlak Kristen akhlak Katolik akhlak Hindu karena semua agama itu kan mengajarkan akhlak yang baik sebenarnya begitu oke nah sekarang mari kita lihat Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu mengurus kenaikan karir ini jadi ada tiga model Bapak Ibu yang pertama ini yang kolom diatas ini kan ada angkat, golongan, dan angka kredit Bapak Ibu ini jadi ada angkat penata muda tingkat satu sampai ke yang paling tinggi tadi ke pembidang utama 1.050 lalu golongannya 3B sampai ke 4E lalu angka kreditnya 150 sampai 1.050 nah lalu sekarang jenis kenaikan jabatan dan pangkat yang pertama jalur reguler nah kalau jalur reguler berarti dari 150 golongan 3B naik ke golongan 3C kan naik ke golongan 3C lalu dari 3C naik ke 3D lalu dari 3D naik ke 4A atau dari lektor ini dari lektor dari asisten ke lektor dari lektor ke lektor kepala dari lektor kepala ke guru besar ini reguler Bapak Ibu ini reguler ini ringan Bapak Ibu karena tidak perlu syarat-syarat khusus tidak perlu syarat tambahan yang ada syarat wajib saja jadi kalau dari AA ke lektor syarat wajibnya apa dari lektor ke lektor kepala syarat wajibnya apa dari lektor kepala ke guru besar syarat wajibnya apa itu syaratnya ringan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu naik tangga demi tangga tapi ada dosen yang nomor 2 ini loncat dari asisten ahli langsung mau kolektor kepala boleh boleh jadi dari asisten ahli langsung kolektor kepala tapi di sini ada syarat wajib ada syarat khusus ada syarat tambahan yang harus dipenuhi nah itu harus membaca SE nomor 638 di PO juga ada tapi sekarang sudah direpisi dalam SE nomor 638 apa syarat wajibnya apa syarat tambahan ini wajib dipenuhi atau dari lektor langsung mau loncat ke guru besar loncat ke guru besar tidak melalui yang kuning ini tidak pernah menjabat lektor kepala dari lektor langsung ke guru besar boleh boleh juga ya itu tadi ada syarat wajib ada syarat tambahan ada syarat khusus nah ini mengenai jabatan fungsional jadi sekali lagi kalau jabatan fungsional ada dua jalur jalur reguler naik setiap anak tangga atau jalur loncat nah kemudian bagaimana dengan pangkat pada jabatan yang sama seperti tadi lektor itu itu kan jabatan di dalam jabatan ini ada dua kelompok pangkat ada penata 3C dan ada penata tingkat 1 3D jadi kalau misalnya tadinya Bapak Ibu reguler dari penata 150 menjadi lektor 200 berarti disini kan disini posisi Bapak Ibu sekarang nah lalu kemudian ingin naik angkat menjadi penata tingkat 1 loncat kesini kan dari 200 dari 200 ke 300 dari 3C ke 3D tetapi masih sama-sama lektor jadi jabatannya tidak berubah ini lebih lingat ini Bapak Ibu syaratnya lingat karena hanya urus pangkat saja jadi cukup menambah angka kredit saja yang di lektor kepala juga begitu jadi kalau tadinya pembina 4A 400 mau ke pembina tingkat 1 550 dari 550 mau ke 700 ini naik pangkat pada jabatan yang sama jadi jabatannya sama nama lektor kepala yang berikutnya guru besar jadi yang sebut guru besar benar itu sebenarnya yang pembina utama madia itu itu sudah guru besar tapi masih madia jadi belum guru besar penuh kalau guru besar penuh itu ya 1050 jadi dari 850 loncat ke 1050 masih sama-sama nah itu skemanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung Bapak Ibu karena ini berkaitan dengan karir Bapak Ibu saya kalau tidak saya teruskan dulu ini Bapak Ibu ya ini saya beri klubunya kalau Bapak Ibu memahami kenaikan jabatan penjualan reguler itu baca itu baca ESE 638 tahun 2022 ini lagi lagi online sebagai penulis pertama lihat tabel 6A jadi syaratnya memenuhi syarat masa kerja itu diatur atau belum memenuhi syarat masa kerja jadi penuh syarat khusus meskipun reguler Bapak Ibu ya tapi kalau masa kerjanya tidak terpenuhi misalnya dari asisten ahli ke lektor kepala tapi masa kerjanya kurang dari 8 tahun ya tidak bisa bisa kalau ada syarat khusus ya jadi ada syarat khusus ini tabel 6A lalu kemudian kenaikan jabatan fungsional loncat ini lihat tabel 6B asisten ahli ke lektor kepala diperlukan syarat khusus karena loncat ya dari lektor ke guru besar diperlukan syarat khusus ini syaratnya tentu beda-beda lalu yang ketiga kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional yang sama itu tabel 6C sebagai penulis pertama untuk artikelnya ya nah ini skema-skemanya Bapak Ibu ini Bapak Ibu harus pahami betul supaya Bapak Ibu bisa merencanakan dengan baik setiap 2 tahun sudah diajukan 2 tahun diajukan 2 tahun diajukan gitu nah ini Bapak Ibu syarat-syaratnya ya Bapak Ibu contoh Bapak Ibu ingin mengurus jabatan fungsional pertama ingin jabatan asisten ahli maka syarat publikasinya yang wajib itulah jurnal nasional jadi Sinta 3 Sinta 4 Sinta 5 Sinta 6 atau di luar peringkat boleh yang penting ada jurnalnya yang nasional yang jurnal lokal boleh ya ini jadi Bapak Ibu cukup punya angka kredit pengajar punya angka kredit apa namanya perabdian masyarakat sedikit satu setifikat aja cukup ya kemudian punya publikasi di jurnal nasional tapi kalau Bapak Ibu punya yang lain ya boleh ini S ini artinya disarankan ya ya jadi kalau Bapak Ibu mahasisian ahli tapi punya yang jurnal internasional reputasi wawah lah bagus langsung disetujui Bapak Ibu ya nggak ada pertimbangan mahasisian ahli tapi sudah jurnal internasional reputasi wawah sangat bagus gitu ya jadi ini yang W ini aja diperhatikan Bapak Ibu jadi kalau ini nggak ada juga nggak apa-apa sudah boleh ya sudah boleh kalau ada ya bagus dari lektor sama mau naik ke lektor sama jadi yang wajib ini jurnal Sinta 3, 4, 5, 6 itu yang lainnya yang lainnya disarankan nah tentu ini nanti ada kebijakan-kebijakan lokal ya kebijakan lokal misalnya ya boleh nasional Sinta 3 sampai 6 tapi yang Sinta 1, 2 ini wajib ada misalnya kan ya silahkan itu lokal ya kalau Bapak Ibu kan nanti ikut di LLDT ya Bapak Ibu ya LLDT kalau ke lektor kepala lektor kepala tetapi gelarnya magister kalau lektor kepala Bapak Ibu mau urus ke lektor kepala tapi masih S2 boleh boleh kalau dulu kan pernah di nggak boleh dulu kalau nggak dokter itu nggak boleh ke lektor kepala sekarang boleh tapi syaratnya syaratnya wajib punya jurnal internasional yang terindek di database internasional ya misalnya di Koperdikus ya itu boleh nah syarat jurnal internasional itu apa minimal editornya itu dari 4 negara minimal setiap publikasi itu setiap polugo itu penulisnya dari beberapa negara kan jadi kalau penulisnya hanya orang Indonesia saja ya nggak bisa editornya hanya dari 3 negara ya nggak bisa ini jadi wajib yang jurnal internasional yang lain disarankan kalau Bapak Ibu mau ke lektor kepala dan Bapak Ibu itu sudah dokter maka syarat wajibnya itu hanya sinta satu atau sinta dua ya syaratnya ini dan yang lainnya disarankan kalau mau ke profesor yang reguler ini wajib punya yang internasional bereputasi yang bereputasi itu apa bisa terindek Skopus bisa terindek WOS itu ada aturannya sendiri kalau Skopus SJR nya berapa kalau WOS SJR nya berapa itu ada ada ketentuannya dan syarat wajib itu boleh diganti dengan yang lebih tinggi seperti ini misalnya ini wajibnya sinta satu sinta dua tapi dia punya internasional ya bisa diganti oke ini mengenai publikasinya Bapak Ibu karena biasanya trouble nya dosen itu di publikasi nah ini bisa direncanakan Bapak Ibu mulai saat ini ya kalau Bapak Ibu sudah punya lengkap ini ya diurus saja saya yakin pihak UKI akan mendorong dosen-dosennya untuk jabatan funksionalnya naik karena disamping secara pribadi bermanfaat institusi juga sangat membutuhkan itu ya Bapak Ibu ya nah kemudian ini perhatikan mengenai syarat khusus Bapak Ibu jika belum memenuhi masa kerja minit Pak apakah bisa mengajukan pertanyaan silahkan silahkan mengenai kenaikan jahfung tadi saya mau konfirmasi aja Pak untuk makalah yang afiliasinya tempat studi tempat lanjut studi kita itu tidak dihitung ya Pak oh untuk syarat wajib itu tidak boleh dipublikasikan selama sekolah baik jadi harus diterbitkan setelah lulus baik ya jadi publikasi selama sekolah nilainya diakui tapi tidak boleh menjadi syarat wajib bahwa syarat khusus itu terima kasih Pak boleh nanya Pak silahkan ini Pak mohon saya bertanya lagi nih saya apa namanya ya jadi saya kadang-kadang CNN Pak coba nanya-nanya gitu Pak jadi seperti Pak ini Pak pertanyaan saya begini mohon maaf ya jadi kan tadi Bapak menjelaskan soal publikasi ya ini saya mau dapat apa jimat dari Bapak ini saya mau cari jimat aja lah sekarang ya ya jadi gini Pak saya mau informasikan saya sudah menulis buku 27 Pak 26 baru terbit artikel ilmiah 40 dipopuler itu 400 ya saya baru golongan apa namanya itu lektor 3C jadi saya pengen pensiun 3C Pak boleh nggak Pak jadi saya nggak perlu yang penting saya berkarya tapi nggak perlu lagi ngurus japung gitu boleh nggak itu Pak dari segi aturan jadi saya berkarya saja karena atau juga nggak pernah dihargai selama ini jadi saya berkarya aja lah terus jadi nggak usah disuruh-suruh lagi ngurus-ngurus apa japung gitu cukup lah berkarya aja terus jadi nggak usah termasuk di dalam apa itu peningkatan jabatan cukuplah karena Bapak saya Pak pensiun 3C jadi saya sudah 3C cukup di situ Pak kira-kira ada nggak informasi yang boleh gitu Pak makasih Pak begini Pak saya sering ini promotor saya dulu namanya Pak Doktor Herlamb Her Tambang Her Tambang Nahartio dosen UGM Pak itu beliau satu angkatan dengan saya eh satunya sama-sama angkatan 86 tapi beliau sudah dokter duluan lulusan Amerika tapi jabatannya masih asisten apa masih lektor lalu saya ngambil S3 di Gajah Mada ngambil S3 di Gajah Mada waktu saya ngambil S3 saya sudah 4A tapi promotor saya beliau Pak Her Tambang karena teman itu saya selalu mengatakan begini Pak Her Tambang ya memang nggak ada yang menyalahkan Pak Bapak tuh mau 3C mau 3B nggak ada yang menyalahkan Pak tapi Bapak menurut saya termasuk orang yang egois Pak program studi Bapak tuh membutuhkan Pak jadi mungkin Bapak nggak mikir karena apa karena kenaikan gajinya tuh nggak banyak dari 3C ke 3D itu berapa sih naik gajinya nggak banyak tetapi jabatan fungsional Bapak Ibu sangat dibutuhkan oleh institusi Bapak Ibu untuk akreditasi jadi dan itu juga kan tentu untuk branding dari program studi Bapak Ibu jadi bayangkan Pak Binoto ini yang sudah terkenal dengan bukunya sangat banyak dikenal seluruh Indonesia istilahnya Bapak Ibu ini Pak Binoto ini sudah bisa menjalankan trailer Pak trailer tapi Bapak nggak punya sim jadi kalau bisa Pak ini tentu Bu Dina juga sangat mengharapkan Bapak ini ngurus Pak diurus aja itu dari 3C Pak Bapak bisa langsung ke 700 Pak itu Pak dari lektor 3C langsung aja ke 700 Pak itu tidak loncat jabatan Pak ya emang Pak kumnya dari 26 buku itu berapa Pak jadi kalau bukunya itu buku monograf buku referensi itu kan masuk kategori publikasi Pak masuk kategori C tapi kalau buku ajar masuk kategori B ijazah masuk kategori A jadi emang Pak Binoto kasihan ya emang karya yang sudah demikian banyak kualitas yang sudah demikian baik itu lo kok simnya nggak ada akibatnya Bapak tidak bisa naik trailer di jalan Pak karena tidak punya sim padahal Bapak instruktur trailer sebenarnya gitu kan truk-truk gandeng itu Bapak sudah paham itu nyetir kemana itu dengan improvisasi macam-macam tapi simnya nggak ada emang Pak jadi Bapak 3C 200 ya dari lektor Pak ya Bapak langsung aja ke lektor kepala Pak 700 saja Pak nggak apa-apa nanti golongannya kan ikuti Pak Bapak nggak perlu ngurus nanti 3D-nya tiang 2 tahun turun 4A-nya turun 4B-nya turun 4G-nya turun pensiun di 4C nggak apa-apa Pak kalau Bapak tidak berkenan jadi urusan itu Pak Bintoto boleh Prof saya bertanya selamat siang Prof saya kebetulan disini saya NIDK NIDK dari kami itu NIDK selalu ada perpanjangan-perpanjangan untuk masa kerja tadi kan Prof katakan bahwa NIDK dan bahwa NIDK itu adalah dosen tetap juga yang memang dari lembaga lain kita masuk ke universitas saya cuma mau urun rembuk bagaimana di UNER apakah memang ada perpanjangan dan itu tentunya dengan perpanjangan-perpanjangan itu bisa merubah mindset saya apakah saya sekarang ini saya dari AAL sedang mengurus lektor apakah saya dengan perpanjangan gitu apakah saya nanti mau mengurus menjadi lektor kepala atau tidak nah itu mesti menjadi ada di mindset saya bahwa saya sampai umur berapa saya masih bisa bekerja di institusi saya terima kasih Prof oke terima kasih di UNER itu banyak NIDK yang sekarang sudah jadi guru besar bahkan NIDK guru besar pertama itu ada di UNER jadi tahun sekarang enggak banyak bahkan dosen-dosen muda yang dodiknis-dodiknis itu sekarang udah berapa itu udah kalau enggak salah 8 per 13 orang itu sudah jadi guru besar dari NIDK itu mengenai kontra atau tidak itu saya kira kebijakan internal kebijakan internal biasanya NIDK itu kontranya lebih dari 2 tahun biasanya ya karena kalau kurang dari 2 tahun ya nggak bisa ber-NIDK jadi NUP biasanya itu hanya mekanisme saja jadi saya kira kebijakan SDM di masing-masing institusi itu beda-beda UNER itu kan ada dosen tetap ber-NIDM ada dosen PNS ber-NIDM ada dosen NIDK gitu ya baik yang dari pensiun itu setelah ensun kontrak banyak di UNER itu jadi teman-teman dosen yang doktor kan pensiun umur 60 eh 65 pensiun umur 65 lalu kemudian begitu pensiun dikontrak lagi sama UNER dan kontraknya itu setiap 2 tahun 2 tahun 2 tahun gitu selama yang bersangkutan mau karena kan saya kira dosen itu kan sulit lah mencari dosen sulit mencari sulit mencari orang yang mau jadi dosen tapi mekanisme kontraknya kan seperti itu saya kira tidak jadi masalah Bu Cuma ini jadi karir itu tetap saja diurus karir tetap diurus kalau tidak ada kesalahan fatal gitu yang merupakan institusi kan saya kira kemungkinan putus kontrak itu kecil menurut saya kecil kemungkinan putus kontrak itu karena mekanisme saja itu itu saya kira izin bertanya Prof terima kasih Prof izin bertanya Prof silahkan silahkan ya Prof saya Marcelia saya ingin bertanya Prof tadi Prof mengatakan bahwa publikasi saat sekolah diakui tapi nilainya tidak bisa untuk kenaikan JJA apakah itu berlaku untuk yang sama-sama yang tugasnya izin belajar dan tugas belajar atau ada yang berbeda lalu izin dua pertanyaan Prof kalau dosen memilih untuk sambil studi sambil tetap mengajar artinya statusnya izin belajar gitu apakah bisa dalam proses dia masih sekolah mengajukan kenaikan JJA kenaikan pangat tersebut dan apakah itu ada poin-poin yang dipotong gitu Prof terima kasih Prof yang pertama apakah ada perbedaan antara tugas belajar dan izin belajar ya dulu itu berbeda jadi kalau dulu kalau tugas belajar maka semua aktivitas tridharma peruang tinggi tidak diakui ya kecuali publikasi tapi dulunya lagi publikasi juga gak diakui publikasi kan diakui pada tahun 2011 kalau gak salah jadi sebelum 2011 itu pokoknya kalau tugas belajar maka semua tidak diakui yang diakui hanya nilai ijazahnya saja dulu lalu kemudian tahun 2010 itu kan dosen UBM ada yang melakukan tuntutan ke dirjen supaya karya tulis selama sekolah diakui dan tuntutannya dikaburkan dan saya menikmati itu jadi semua jurnal-jurnal yang saya terbitkan waktu saat sekolah itu angka kreditnya diakui tetapi untuk syarat wajib saya harus publikasi setelah saya lulus jadi semua artikel pada saat kuliah itu diakui nilainya tapi tidak boleh sebagai syarat wajib harus publikasi setelah lulus itu yang pertama sedangkan kalau yang izin belajar itu dulu semua aktivitas tridharmanya diakui mengajarnya diakui pengmasnya diakui penelitiannya diakui tapi ijazahnya tidak dinilai angka kreditnya dulu tetapi di PO 2019 ini baik tugas belajar maupun izin belajar sama tidak dibedakan bahwa semua publikasinya diakui angka kreditnya ijazahnya juga tetap ada nilainya tetapi karya tulis selama sekolah itu tidak boleh digunakan sebagai syarat wajib maupun syarat khusus untuk perbedaan itu apa ya prof syarat wajib syarat khusus itu ya itu tadi kalau misalnya loncat jabatan masa kerja belum cukup kalau wajib kan kalau wajib itu kan reguler pun Bapak Ibu wajib jadi yang wajib itu yang ini ya Bu nah ini wajib jadi kalau mau sitenali wajib jurnal nasional mau lektor wajib jurnal nasional ini wajib ini tapi kalau masa kerjanya nggak cukup di samping syarat wajib ini ada syarat khusus gitu itu yang pertama mengenai apa apakah tugas belajar ingin belajar sama apa tidak sekarang itu sama yang diakui publikasi yang diakui tetapi yang diakui tidak semua publikasi Bu hanya yang terakreditasi maupun yang bereputasi internasional kalau jurnalnya tidak teregrasi nggak diakui nggak dimilai oke artinya Prof saya kan asisten ahli cuma saya ada dapat saran dari beberapa seserekan sama dosen bahwa mendingan S3 nya tunggu nanti udah lektor gitu atau pas udah selesai lektor mau ke LK nah saya mikir loh berarti nanti usia saya nambah dong gitu nah berarti seandainya saya AA tapi saya sekolah gitu tapi pada saat sekolah jadi nggak masalah ya Prof ya seandainya belum lektor gitu ya yang kedua pertanyaan Ibu yang kedua kan belum saya jawab ya apa boleh ngajukan pada saat sekolah kami itu belum saya jawab jadi yang pertama tadi clear Bu ya oke yang kedua boleh nggak ngajukan kenaikan bangkat atau jabatan selama sekolah boleh asalkan angka kredit yang diajukan Ibu adalah angka kredit sebelum berangkat sekolah oke maaf Mas Agaya sekarang Ibu sudah punya angka kredit udah cukup sebenarnya tapi belum ngajukan lalu mau berangkat sekolah nah jadi selama sekolah ini tetap proses boleh di ajukan boleh dan berarti yang dihitung itu SK penerimaan mahasiswa S3 nya betul surat tugas belajar atau izin belajar ya artinya misalkan dia Sabtu November diterimanya tapi ada publikasi tanggal 30 Oktober masih bisa ya Prof ya sebenarnya sebelum sekolah oke terima kasih Prof izin bertanya Prof ya perkenalkan nama saya Taat Biswantoro Prof saya mau menanyakan jika seorang dosen ini mengajukan peningkatan jabung di tengah semester nah itu kan berarti yang kegiatan maupun karya di semester yang berjalan ini kan tidak bisa diklaim belum bisa diklaim nah terus kemudian dosen ini mendapatkan SK itu di semester berikutnya gitu di awal atau mungkin di tengah semester berikutnya nah yang saya tanyakan itu apakah kegiatan tridharma dan karya-karya dosen di tengah semester berjalan tadi yang belum diklaim itu bisa diajukan untuk peningkatan jenjang yang berikutnya Prof ya terima kasih Prof itu pertanyaan saya Prof jadi artinya kegiatan itu belum dipakai pada jabatan sebelumnya gitu ya tetapi itu terbit sebelum jabatan yang baru diturun jadi gini karya publikasi maksudnya publikasi ya kalau selain publikasi gak bisa publikasi yang diterbitkan 6 bulan sebelum jabatan terakhir turun itu masih bisa dipakai misalnya begini hari ini saya publikasi lalu 3 bulan lagi itu jabatan fungsional saya turun nah untuk naik jabatan fungsional berikutnya maka publikasi saya ini boleh dipakai karena belum lewat 6 bulan jadi masa publikasi 6 bulan sebelum jabatan terakhir turun itu masih boleh digunakan untuk menurut peraikan jabatan fungsional berikutnya boleh ya kalau tridarmanya Prof kalau tridarmanya itu biasanya saya corot jadi yang dianggri biasanya kan hanya karya tulis saja baik terima kasih Prof ya ada lagi Bapak Ibu baik saya teruskan nah ini ternyata gak terasa di waktunya nah ini Bapak Ibu sangat khusus yang dimaksud ya jika diusulkan ke lektor kepala tetapi tetapi masa kerja kurang dari 8 tahun maka diperlukan karena emilnya bereputasi internasional ini wajib jadi Bapak Ibu dari asisten ahli mau ke lektor kepala padahal bekerjanya belum 8 tahun maka jurnalnya harus jurnal internasional wajib dia itu dan harus memiliki SJR lebih besar dari 0,1 atau JIP atau Clarified Analysis diatas 0,05 itu ada Pak di jurnalnya ada jika diusulkan ke profesor dengan masa kerja kurang dari 20 tahun jadi artinya begini kalau ngajukan ke profesor gak boleh dibawah 10 tahun gak boleh ya diatas 10 tahun boleh tapi kalau belum 20 tahun ada syarat khusus lagi maka A diperlukan karya ilmiah bereputasi terental yang memiliki kriteria sebagai pikun nah ini jadi salah satu jurnalnya untuk kelompok art dan humaniora humaniora itu minimal skopusnya SJRnya 0,25 atau WOS 0,5 kalau ilmu sosial 0,4 WOS atau WOS 0,8 jadi boleh skopus boleh WOS kalau untuk ilmu Eksa atau Sain minimal skopus 0,5 WOS 1 jadi kalau gak memenuhi ini maka Bapak Ibu tidak boleh diajukan itu syarat wajib dia lah ya syarat wajib dia itu harus harus memenuhi ini nah kemudian B atau ini A tau ya Bapak Ibu melampirkan bukti proses pemimpinan minimal minimal 40 angka kredit ke elektor kepala atau 80 angka kredit kalau ke guru besar dari baik itu tugas akhir memimpin KKN memimpin KKL memimpin PKL pemagang tugas akhir bisa skripsi tesis boleh kubulatif Bapak Ibu ya kubulatif dari sejak pertama membimbing sampai saat ini sudah mencapai 40 atau 80 ini itu mengenai syarat kalau masa kerja belum terpenuhi tapi kalau loncat jabatan mohon maaf mau tanya selesai Srisna Pak dari Fakulta Sastra boleh diperlihatkan slide sebelumnya lagi Pak nah ini ada masalah kerja kurang dari 8 tahun itu ada syarat kerja apakah syarat kerjanya ini berlaku dengan universitas yang sebekaran kita bekerja atau bisa juga berlaku dengan universitas sebelumnya karena saya sebagai dosen sudah dari tahun 2001 tapi saya baru bergabung dengan UKI sejak 2018 begitu Ibu NIDN atau NIDK NIDN Pak NIDN nya itu masih mengikuti NIDN nya lama atau baru sudah di UKI oh setelah di UKI enggak dari yang lama dari yang lama ya itu bisa Bu masa kerja diperhitungkan oh baik terima kasih ibu baru dapat NIDN di UKI oh begitu jadi jadi dihitung pertama kali ibu menjadi dosen iya dan menjadi dosen itu bisa dimana-mana kan betul iya boleh jadi patokannya NIDN pertama kali masa kerja itu ya Pak karena Bapak Ibu sudah memiliki angka apa nomor induk dosen nasional karena ini juga nasional berarti angka pembimbingan juga berlaku dari awal juga ya Pak ibu pembimbing selama ibu bisa menunjukkan buktinya selama ibu bisa menunjukkan buktinya ibu ya oh begitu berarti bisa misalnya surat tugas atau ini ya Pak biasanya buktinya surat tugas dan juga lembar pengesahan oh oke baik baik makasih Pak ada lagi Bapak Ibu ya Pak saya mau tanya ya silahkan definisi masa kerja itu dimulai dari NIDN keluar atau dimulai dari capeng kepangkatan yang keluar itu Pak itu menurut penjelasannya Pak Andrianto dari Diktaya itu istilahnya dihitung mulai menjadi dosen DMMD yang disebut dengan mulai menjadi dosen itu ketika Bapak Ibu diterima di UKI misalnya dengan keputusan Yayasan atau keputusan Rektor itu kan ada tanggal Bapak Ibu diangkat menjadi dosen di situ Pak meskipun belum punya jabatan ya jadi dihitung dari tanggal itu Pak Bapak diangkat menjadi dosen di UKI jadi kalau pegawai negeri capeng nggak capeng dosen itu bisa dipakai sebagai patokan mulai menjadi dosen kalau dulu kan jabatannya asisten ahli madia dulu capeng gitu jabatannya asisten ahli madia Pak lalu kemudian jadi asisten ahli 3B nya jadi 3A itu dulu asisten ahli madia gitu Pak oke dari mulai menjadi dosen DMMD sudah jelas Pak ini Pak Edward katanya Hank ya ada masalah jaringan oke ini yang loncat jabatan ya kalau loncat jabatan dari asisten ahli ke elektor kepala itu wajib ada dua jurnal yang bereputasi internasional mau loncat ya ini yang loncat jabatan dan dari dua itu salah satunya itu SJR nya harus sesuai dengan tabel di bawahnya salah satu ya syarat khusus ini harus dipublikasikan tidak dalam masa studi dan 50% nya harus memiliki kriteria berikut jadi kalau dari asisten ahli ke elektor kepala butuh dua maka salah satu harus memiliki SJR ini tergantung kelompok bidang ilmu ya kalau saya ini karena saya sosial kalau selamat siang Prof ya silahkan izin bertanya Prof silahkan ya perkenalkan saya Jendri Mamangke Prof sebagaimana pernyataan Prof tadi bahwa disini kan ada persyaratan ya Prof untuk publikasinya kalau untuk loncat ya Prof ya jabatan nah tadi saya menyimak bahwa ada syarat SJR nah apakah ini juga disyaratkan untuk yang Q3, Q2, Q1 begitu Prof? atau fokus ke SJR nya saja? terima kasih Prof itu tidak mengenal Q1, Q2, Q3 cuma skopus gitu aja jadi yang dilihat SJR nya oh baik Prof terima kasih sebenarnya dikti itu kan tidak tidak mewajibkan harus skopus itu enggak tapi SJR nya ya ya jadi fokus pada SJR nya dengan catatan jurnalnya kalau skopus misalnya tidak discontinue ya kalau discontinue nah ini beberapa reviewer itu sangat subjektif jadi gini kalau Bapak Ibu punya publikasi di jurnal yang discontinue atau cancel itu ada reviewer yang tidak mau menggunakan dibuang begitu saja dicorek tapi ada reviewer yang langsung diperlakukan sebagai jurnal nasional biasa nilainya 10 tapi saya pribadi saya perlakukan sebagai jurnal internasional biasa nilainya 20 gitu kalau saya jadi kan tergantung juga kualitas isinya jadi meskipun Q1 kalau isinya jelek nilainya jelek juga itu kan kalau skopus itu apakah Q4 Q3 Q2 Q1 kan nilainya maksimal 40 tapi kalau Q4 ya saya nilai 30 misalnya enggak apa kan tergantung penilaian dari angka kredit dan kualitas isi dari jurnal itu gitu jadi yang dinilai kualitasnya bukan tempat terbitnya tapi ada persyaratan formal ini SJRI gitu Pak Jendri terima kasih bro oke ini ya nah kalau dari lektor kepala ke profesor butuh 4 dan 2 diantaranya harus mengundi SJRI yang di bawahnya oke nah ini prinsip penilaiannya Bapak Ibu jangan ragu bahwa penilaiannya itu sangat adil objektif akuntabel karena ini juga dinilai banyak orang Bapak Ibu kalau kami diuner saja fakultas menilai universitas menilai lalu ketika dikirim ke Jakarta juga Jakarta menilai lain ya jadi jangan 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 ragu dan transparan Bapak Ibu bisa melihat di aplikasi selayar selancar PHK ya otonom nah ini Bapak Ibu yang penting otonom menurut kabar jadi mulai Juli 2022 itu nanti akan ada otonom untuk PTNBH itu sudah boleh menilai guru besar sendiri tapi oleh tim PHK nasional juga tapi untuk yang di bawah LLDKTI itu sampai lektor kepala itu boleh dilai LLDKTI tapi untuk guru besar tetap harus ke Jakarta jadi otonom diberi otonomi ya jadi ada periode mediasi jadi pada bulan Juli 2022 tapi belum ada keputusan Bapak Ibu ya itu hanya isu ya mudah-mudahan itu isu itu menjadi kenyataan sehingga lebih memudahkan Bapak Ibu untuk mengurus jabatan pengusahaan nah ini ya jadi yang lainnya ini sudah bersifat deskriptif semua untuk dosen PTN dilakukan oleh tim penilai angka kredit di PTN masing-masing untuk dosen PTS dilakukan tim PHK di LLDK masing-masing untuk dosen di kementerian lain dilakukan oleh tim PHK di kementerian lain dari lektor ke profesor untuk PTN dan PTS di lingkungan kementerian Dikti dan dosen di kementerian lain itu tim PHK-nya oleh Direkturat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti kementerian ini hanya jalan dan prosedurnya ini Bapak Ibu dosen itu tidak diperkenankan mengurus sendiri ini yang penting dosen itu tetap melalui Prodi Prodi mengusulkan ke fakultas fakultas mengizinkan ke universitas universitas yang akan upload ke sistem PHK kalau yang dari di luar PTN BH di luar PTN BH itu berarti kan bisa PTN BLU PTN Satker sama PTS itu lewat LLDK jadi nanti yang berkomunikasi LLDK dengan tim dengan PHK Pusat dosen secara pribadi tidak boleh ya nah ini time time lainnya kalau dari kementerian lain itu maupun dari LLDK itu katanya dalam puluh hari itu pasti sudah beres tidak ada pengumuman diterima atau ditolak kalau yang dari peran tinggi yang PTN BH itu dalam 45 hari karena lebih pendek akan jalurnya itu minimal sudah ada keputusan diterima atau ditolak oke ini unsur-unsurnya Bapak Ibu saya kira portfolio ini bisa dilihat di buku patuan untuk pendidikan apa saja yang bisa diakui di ini bisa di download di banyak lalu untuk penelitian apa saja untuk unsur pelaksanaan pengambilan masyarakat apa saja dan yang penunjang apa saja ini mirip dengan BKD Bapak Ibu ya dan berapa persentasenya kalau dari asisten ahli itu komponen B minimal 55% C minimal 25% pengemas maksimal 10% penunjang maksimal 10% tetapi nanti ke depan katanya ini mau berubah ya jadi B itu 30% C 30% D 20% E 10% ya ini jadi B minimal 30% C minimal 30% D maksimal 20% E maksimal 10% itu rancangan yang baru tapi belum sekarang masih mengacu ke tabel ini untuk nilai jasanya untuk S1 100 S2 150 jasa S3 nilainya 200 ya tapi karena sudah dipakai sebelumnya biasanya kalau S2 sudah dipakai maka otomatis yang terpakai cuma 50 biasanya ya ini kumulatif ya kumulatif baik Bapak Ibu yang lainnya ini hanya sudah berupa penjelasan-penjelasan ringan saja dan ini ada di buku panduan nanti silahkan Bapak Ibu baca baik itu saya kira Bapak Ibu materinya untuk karir dosen bagaimana prosedurnya apakah harus disiapkan dan lain sebagainya ini 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 penting ya jadi jangan sampai terutama untuk yang ke guru besar itu kapan sih dianggap linear itu perhatikan kalau sebelum S3 misalnya nomor 1 ya 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 mohon maaf Bapak Ibu di telepon Pak Ware oke silahkan ada pertanyaan Bapak Ibu nanti selebihnya kalau sebelum S3 jurusan A waktu S3 jurusan A karena ilmiahnya juga bidang-bidang ilmu yang sama penugasan sebagai profesor bidang ilmu yang sama ini lancar jadi perhatikan linearitasnya ini jangan sampai nanti penugasan guru besarnya atau bidang ilmu yang beda ditolak oke demikian saya kira materi ini selengkapnya Bapak Ibu bisa dibaca di slide saya maupun di PO 2019 dan SE 638 Mbak Deni atau Bu Amigel oke baik Prof terima kasih Prof Dr. Imada Narsa SEMSI AKCA untuk sesi pertama dan sesi kedua hari ini telah selesai untuk absensi dari UKI kami sudah kirimkan di kolom chat untuk absensi sendiri akan dikirimkan dua kali untuk sesi pertama pengisian hingga pukul 13.00 WIB dan untuk sesi siang nanti pengisian hingga pukul 17.00 WIB untuk sesi selanjutnya nanti akan kita lanjut kembali pada pukul 13.00 WIB untuk itu kami meminta kesedihan dari Bapak dan Ibu untuk hadir tempat waktu untuk saat ini kita istirahat dahulu kita bertemu pukul 13.00 WIB terima kasih ya pamit Bu Amigel ya Bapak Ibu terima kasih Prof 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 sampai ketemu Prof terima kasih Prof apakah boleh keluar dahulu karena ini baterai saya lowbed sekali biar dia bisa diisi dulu silahkan Pak oke nanti masuk lagi dengan pascode yang sama ya sama ya baik terima kasih selamat siang Bapak Ibu kami mau mengingat kembali untuk absensi dari Ugi mohon diisi yang sudah kami share di chat di zoom untuk absensi yang kami share itu untuk sesi pagi untuk pengisiannya dari jam 9.00 sampai jam 13.00 untuk sesi siang nanti akan kami kirimkan kembali sekitar jam 2 siang atau jam 3 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati bu bu bisa dikirim lagi linknya bu 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 saya mengisi tapi sudah tertutup untuk absensi absensi yang pagi ini kami buka sampai jam 2 ya Pak Ibu yang kita isi sekarang ini itu untuk absensi pembicara yang tadi pagi ya Pak kita baru baru mau mulai nanti untuk sesi 2 kami akan kirimkan absensinya nanti sekitar jam 3 jadi yang diisi sekarang untuk absensi pagi udah telat Bu ditutup ini lagi mau dibuka Pak enggak ditutup aja untuk Pak Taat khusus patah ditutup ya Pak kalau ditutup khusus patah ditutup ya Pak Singgi jangan dong Pak Singgi khusus patah ditutup ya Pak Singgi Pak Singgi bukannya khusus pas kalau umum kalau anak 5 hari sepatah ditutup Pak itu saya sudah absen lewat lewat MOC sekarang yang absen lewat UKI nya linknya linknya dari mana ya Bu ada di chat di zoom kami kirim Pak ini dikirim kembali coba boleh Bu ya udah dikirim ada di grup eh di kolom chat Pak kita akan dicek kembali Pak Bihel apakah bisa dimulai Bu Deniknya sudah datang oh sudah oke baik Bu Denik yang terhormat Ibu Dr. Dewi Retno Seminar MSI Psikolog untuk pembicara kita yang sesi siang saat ini kita akan mulai untuk sesi siangnya kepada Ibu Dr. Dewi Retno Seminar MSI Psikolog kami persilahkan baiklah terima kasih selamat siang semuanya selamat siang Bu oke suka sekali kalau bersemangat semuanya selamat siang siang Bu siang Bu iya Pak taatnya tidak taat ya gitu ya absensinya jadi telat ampun Bu oke baiklah recording in progress kita akan coba memulai untuk sesi kedua ya untuk hari ini ya saya akan memberikan tiga materi tetapi nanti yang materi ketiga lebih fleksibel bisa dibaca sendiri tapi bisa juga nanti saya terangkan tergantung kita dinamikanya di dalam komunikasi tweet communication ketika kita melakukan interaksi di dalam zoom meeting ini oke baiklah kita akan coba memulai gitu ya memulai materi yang pertama gitu ya sebentar please saya bisa dijadikan co-host halo tolong dijadikan co-host ya Mas Suli sempurna Bu sempurna oke thank you ya baiklah sudah bisa melihat semuanya sudah ya sudah Bu oke thank you kita akan coba mulai tentang kaitannya implementasi soft skill dalam pembelajaran oke saya kenalkan nama saya Dewi Retno Suminar ya pendidikan saya S1 sampai S3 di bidang psikologi saya seorang psikolog juga berprofesi sebagai seorang psikolog jangan diplesetkan psikoclok ya karena beda tipis gitu ya psikolog dan psikoclok gitu ya dokter Desi langsung tersenyum saya suka dengan senyum dokter Desi ya jadi akan berbeda gitu ya psikolog ya saya juga seorang ibu dari tiga orang anak nenek dari tiga orang cucu gitu ya dan satu lagi mungkin tambah tahun ini ya jadi ada empat nantinya oke anak saya yang pertama lulusan psikologi dulu bekerja di HRD rumah sakit tapi kemudian dia apa mengikuti suaminya gitu ya dilepaskan dulu pekerjaannya karena suaminya pindah-pindah sampai dari Medan Palembang dan sekarang tinggal di Jakarta kemudian yang kedua dokter PPDS jantung dan sekarang lagi stasa akhir gitu ya lagi TA untuk terakhirnya spesialis jantung itu juga baru saja menikah ya ini yang mau nambah cucu dari dia kemudian yang paling kecil masih kuliah di kesehatan masyarakat oke itu tentang saya untuk saya lebih banyak di psikologi tetapi saat ini setelah saya lepas dari wakil dekan bidang 3 jadi kalau di UNER itu bidang 3 itu bidang riset publication and collaboration itu di WADEC 3 gitu ya tapi sekarang setelah selesai tahun 2020 dan 2020 langsung nyusul dalam berapa minggu kemudian saya diminta ke rektora di bidang badan kerjasama dan manajemen pengembangan UNER ya itu paling gak aktivitas saya saat ini gitu oke baiklah kita akan coba mulai disini ya implementasi soft skill dalam pembelajaran saya mau bertanya kepada tolong raise hand ya siapakah diantara bapak ibu yang belum memegang mata kuliah sendiri atau belum mengajar silahkan raise hand kalau misalnya Anda benar-benar belum pernah mengajar gak ada ya sepertinya semuanya sudah mengajar oke semuanya sudah melakukan mengajar terima kasih paling tidak akan kita pakai untuk patokan bahwa bapak ibu semuanya pernah berhadapan dengan mahasiswa langsung mengajar terima kasih kita akan kaitkan dengan materi kita ya implementasi soft skill dalam pembelajaran saya ingin bapak ibu untuk memberikan respon di forum chat ini mau kelihatan nanti siapa yang aktifnya apa enggak apa tujuan Anda mengajar apa tujuan Anda mengajar yang pertama menyampaikan materi yang kedua mahasiswa memahami dan yang ketiga nilai mahasiswa bagus jadi yang pertama menyampaikan materi mahasiswa memahami dan yang ketiga nilai bagus oke silahkan Anda memilih oke lima orang sudah memberikan respon di forum chat lapan tujuh oh tujuh masih tujuh silahkan apa tujuan Anda mengajar wow rata-rata memahami oke silahkan oke pendeta jense raise hand mungkin silahkan untuk mahasiswa memahami apa yang saya sampaikan memahami gitu ya oke hanya boleh satu ya bu silahkan silahkan kalau mau menyampaikan boleh silahkan saya mengajar sebenarnya ingin membagi pengetahuan dan pengalaman saya dan mengkomunikasikannya dengan mahasiswa yang saya ajar supaya mereka bisa membangun kehidupan yang lebih baik terima kasih oke terima kasih jadi paling tidak memahami betul apa yang disampaikan oleh ibu ya jense panggilnya jense ya iya oke ibu jense bahwa paling tidak disitu dari pengalaman hidup dari apa yang ibu sampaikan akan membuat gitu ya akan membuat mereka menjadi lebih bagus dalam membangun kehidupan nantinya oke thank you kita mau coba lihat disini wow menyampaikan menyampaikan materi menyampaikan materi oke menyampaikan materi ini mahasiswa nilai mahasiswa bagus dokter Fidi dokter Fidi anda menyebutkan mahasiswa nilainya bagus bisa anda berikan sampaikan keterangannya iya bu terima kasih jadi saya memilih emang nilai mahasiswa bagus kan jadi saya mengajar jadi dengan nilai mahasiswa bagus berarti kan mahasiswa juga mengerti apa yang saya ajarkan itu kan juga berpengaruh pada akreditasi nanti ke depannya itu aja sih jadi mengerti gitu ya nilai bagus apapun pokoknya nilainya bagus gitu ya oke terima kasih saya mau coba tanya kepada Ibu Nanin Koswi silahkan Ibu Nanin ya kalau saya menyampaikan materi ibu kan yang sudah ada di RPS nah itu kita sampaikan ke mahasiswa kebetulan kan saya mengajarnya dari awal itu hanya untuk semester 1-2 ya ibu ya jadi rata-rata jadi ya ini kan hanya materi dari mereka dari lulusan dari SMA dari SMK untuk menyampaikan materi dulu gitu kan kalau memahami sih masih belum ya ibu karena masih semester 1 dan 2 gitu masih di mata kuliah dasarnya oke Bu Nanin ngajar apa mata kuliahnya saya di mata kuliahnya di hukum dan masyarakat kemudian di mata kuliah Bahasa Indonesia Hukum mata kuliah hukum perdata jadi di mata kuliah-mata kuliah dasar kalau di fakultas hukum oke jadi tidak perlu pokoknya pokoknya knowledge aja gitu ya nggak sampai pemahaman gitu ya kalau pemahaman itu biasanya nanti yang di semester 3 dan semester 4 ibu itu kan masih semester awal jadi supaya mereka mengenal dunia hukum dulu di awal gitu ya Bu oke baiklah kita diskusikan nanti kita akan coba elaborasi benerkah gitu ya benerkah mahasiswa semester 1 dan 2 ya mereka masih belum begitu banyak memahaminya gitu ya coba saya mencoba karena itu hanya dasar secara garis besar aja sih Bu pengetahuan umum oke masih secara garis besar aja gitu ya oke terima kasih Bu Nanin saya coba untuk menyanyakan kepada Dr. Yopi Dr. Yopi karena juga sama menyampaikan materi jadi ini saya ingin tanya gitu gimana ada lagi aktivitas lain Dr. Yopi progres oke paling enggak kita akan tinggalkan dulu ya tapi paling tidak disini saya ingin menyampaikan tentunya kalau kita apapun dia mahasiswa semester 1 semester 2 gitu ya kita akan melihat bahwa disitu ketika semester 1 kita bisa menembuhkan suatu sikap ya sikap cinta pada keilmuannya berpikir kritis untuk bisa menjadi pengembangan diri yang baik itu biasanya tetap kita akan masukkan dia di dalam proses bagaimana dia memahami materi yang kita sampaikan itu sampai ke hatinya gitu ya karena itu pijakan awal gitu ya jadi kita lihat disini apa tujuan Anda mengajar menyampaikan materi mahasiswa memahami nilai mahasiswa bagus itu semuanya betul itu semuanya betul oleh karena itu saya senang sekali ketika Dr. Jisman ya Dr. Anas Jisman ini menyampaikan katanya 1, 2, 3 gitu ya 1, 2, 3 gitu ya ya betul betul Bu betul Bu gimana argumentasinya gimana jadi terima kasih Dr. Dewi bahwa memang kalau kita mengajarkan sesuatu pertama yang kita lihat adalah bagaimana kita delivery material menyampaikan materi terhadap mahasiswa dengan memperhitungkan melihat time management partisipasi aktif mahasiswa kemudian sejauh mana mahasiswa memahami apa yang kita sampaikan dan juga saling mengerti kemudian berikutnya adalah harapan kita dengan mahasiswa memahami dan mengerti kelak nanti teori-teori yang akan disampaikan dia bisa memperkaya wawasannya dia baik itu di dalam bekerja baik berargumentasi kemudian apa namanya logical thinking nya jalan tentu harapannya dengan memahami ketika pada saat ujian ya harapannya nilainya mahasiswa bagus sehingga kelak ketika dia lulus kemudian dia melamar dia bisa artinya harapan kita cepat apa namanya cepat dapat pekerjaan gitu ya kira-kira gitu secara besar dokter Dewi oke terima kasih Pak Jisman oke Pak Jisman menyampaikan 1,2,3 ini yang penting juga ya padahal sebenarnya memang tidak hanya cukup 1,2,3 ini kan saya ingin coba sampaikan 1,2,3 satu contoh tadi pendeta Jensen menyampaikan dia bisa belajar dari pengalaman hidup dan kemudian dia bisa membangun kehidupan yang lain kemudian Pak Jisman menyampaikan tadi pokoknya nanti ketika dia keluar ketika dia ada banyak hal harapan juga ternyata selain tidak selesai pada mahasiswa nilai bagus tetapi ada suatu harapan ke depan bahwa mahasiswa itu akan bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik oleh karena itu pada slide berikutnya memang tidak cukup tidak cukup hanya di dalam kelas ada sesuatu hal yang perlu dipahami kita bisa memasukkan virus kita istilah virus biar kekebalan tubuhnya juga terbentuk karena virusnya sudah masuk virus yang kita masukkan yaitu soft skill tadi cukup kak itu ternyata tidak kita lihat ini mahasiswa dia berinteraksi dengan orang lain ini adalah mahasiswa ketika saya membagikan masker pada awal-awal pandemi ini jawaban isi bukan pilihan betul tadi memang saya hanya memancing saja argumentasinya bagaimana Anda mencoba untuk menyikapi ini cukup paham di sini oleh karena itu kita melihat di dalam konsep kurikulum merdeka belajar KMB kita kita melihat ada fleksibel standar tidak kaku ada fluid ada lebih fleksibel kemudian kemudian ada pengembangan karakter tentunya di UK ini juga harus ada tambahan dengan pengembangan karakter yang bisa masuk langsung di dalam di dalam ini apa mata kuliah semua mata kuliah tidak dibebankan di satu mata kuliah pendidikan agama Kristen saja tetapi mungkin bisa disisipkan value nilai-nilai soft skill tadi di semua mata kuliah sehingga tidak kelihatan bagus di sini saja tapi kelihatan bagus semuanya ya pengembangan hard skill dan soft skill akomodatif need peace artinya mengakomodasikan pada kebutuhan kebutuhan dasar kebutuhan apa pada di UK ini ada kekasan apa di UK ini ya jadi ada oh ya UK sudah namanya sudah Universitas Kristen Indonesia berarti value Kristen Kristianinya itu harus muncul dimana masukkan saja di mata kuliah mata kuliah yang ada harus seperti itu di UNER ada excellent with morality misalnya kita di UNER ada excellent with morality kalau misalnya mereka ketahuan misalnya melakukan plagiasi atau apa ya langsung cut gitu aja kita semuanya harus lebih transparan disini jadi kita lihat disini ini adalah konsep kurikulum merdeka belajar kita lihat pengembangan hard skill dan soft skill dan pengembangan karakter inilah bagian yang akan kita bahas hari ini ya nah kita mau coba lihat disini ketika seorang mahasiswa belajar ya kita kita akan melihat ada faktor dari heart and hand ya bagaimana kita akan menyentuh pada aspek kognitif knowledge-nya kita akan menyentuh pada aspek psikomotor ya dan kemudian kita akan menyentuh pada afektif sikap dan perilaku tidak hanya kalau ini nanti dipakai di mata kuliah X itu lepas sendiri bukan itu bukan bagian kita bu itu bagian yang lain tidak ini bisa dilakukan juga masuk di masing-masing mata kuliah selain memang ada program-program di masing-masing perguruan tinggi saat ini untuk pembentukan karakter tapi jangan kemudian lepas ya ibu Nanin tadi menyampaikan kalau gak salah ibu Nanin yang menyampaikan tentang ini untuk mahasiswa S1 kan cukup knowledge cukup paham itu tidak kita akan coba pahamkan juga dengan sikap dan perilaku ketika you belajar pengantar ilmu hukum pengantar bukan kemudian pengantar ilmu hukum tetapi sikap dia untuk open mind open heart kemudian ada dream ada motivation yang terkait bagaimana melaksanakan atau belajar tentang hukum itu dan manfaatnya bagaimana itu kalau bisa menginternalisasi itu ke dalam si anak mahasiswa ini maka itu bisa continue continue artinya tidak terlepas hanya pendidikan agama saja tetapi bisa semua mata kuliah itu masuk jadi sejalan nah ini yang diharapkan saya mau menyampaikan mahasiswa sekarang itu mentalnya sangat rapuh kita harus membuat mereka gigih nah itu kenapa saya mencoba menyampaikan bahwa istilahnya ada strawberry generation ada lagi istilahnya mereka itu tidak tangguh pintar semua pintar mahasiswa kita pintar-pintar rangsangan stimulasi dari luar itu sangat banyak bapak ibu bisa lihat ketika ibu bapak mau mengatakan A mahasiswa ini sudah bisa mendapatkan A dalam perspektif bermacam orang karena dia cepat punya waktu untuk browsing untuk melakukan apapun untuk memasukkan informasi yang ada nah saya ingin mengajak ke sini saya mau tanya dulu di Uki ini ada program nggak untuk kayak PPMB atau misalnya di mata kuliah dasar yang dipuskan di universitas bisa mungkin saya mendapatkan informasi saya bisa biar masuk gitu siapakah di sini yang paham untuk itu nggak ada yang mau menyampaikan sebagai boleh apakah yang ibu maksudkan mata kuliah pengembangan kepribadian atau MK MK mata kuliah dasar MK ya ada ibu ada ada bu mata kuliah dasar itu ada agama ada etika itu diberikan di semua fakultas dan prodi ada PPKN terpusat atau bagaimana ibu ada PPKN ada divisinya sendiri bu saya harap ibu Dina mungkin bisa membantu kayaknya ada divisi sendiri di jaman dulu ada MKU WU MKWU modelnya sekarang saya ingin oh ini Pak Susilo ini udah resen ini mungkin mau nyampaikan silahkan Pak Susilo terima kasih ibu mungkin karena terkait dengan program keunggulan universitas ibu kita ada mata kuliah kebangsaan itu adalah berbagai macam mata kuliah salah satunya yang saya ampu dengan kawan-kawan itu mengantar teknologi informasi itu diharapkannya di semester berikutnya itu bisa masuk ke seluruh tol di jadi kes-kes setelah ujian tengah semester itu dipadatkan sudah mulai diarahkan di situ untuk mengantar teknologi informasi kan biasanya kalau di kampus lain itu hanya ada di bidang komputer sains jadi ini sebenarnya untuk seluruh prodi seluruh prodi di fakultasnya teknik ya bapak semuanya semuanya makanya itu dijadikan satu di mata kuliah kebangsaan kita ada banyak salah satu yang disebutin ibu pendeta tadi oke nama mata kuliahnya oh mata kuliah untuk kebangsaan gitu ya pak ya ada berapa mata kuliah itu di situ tapi saya lupa ya mungkin sekitar 12 9 bu 9 ada 9 9 9 mata kuliah ya ada yang given dari pemerintah ada yang universitas ada juga fakultas kalau gak salah gitu ya jadi gak itu untuk mahasiswa semester berapa ini semester semester 1 dan 2 bu jadi itu diputuskan untuk tingkat 1 yang dimana 9 mata kuliah itu adalah agama terus bahasa Indonesia bahasa bahasa Inggris Tuihira Usan Pancasila pendidikan antikorupsi pendidikan antikorupsi pendidikan antikorupsi kewirausahaan sama pengantar sinologi informasi oke ya terima kasih jadi paling gak disitu nah disitu sebenarnya kan kadang-kadang itu dibentuk karena ingin membentuk mahasiswa semester 1 tingkat 1 untuk pribadinya ya kepribadiannya karakternya nah itu mungkin bisa disisipkan juga di mata kuliah-mata kuliah yang seperti itu gitu ya jangan dipusatkan pada satu satu contoh ya ada misalnya saya contohkan di UNER aja di UNER gitu kita ada UPPK gitu ya unit unit yang untuk pembelajaran ini karakter ya pengembangan karakter misalnya ada ya tadi sama agama gitu ya dapus yang terusaha pustaka gitu ya kemudian ada kaitannya dengan logika dan berpikir kritis gitu ya kolaborasi keilmuan kemudian pengembangan diri gitu ya itu memang disitu memang dipusatkan untuk di unit sendiri sama ya kayaknya semuanya sama nah kadang-kadang kita berpikir itu sudah selesai disitu nah ini tidak kita akan coba memasukkan virus soft skill tadi di masing-masing mata kuliah ya agar semakin menguat disitu ya oke ya dokter Yapi kita lanjutkan disini soft skill apa itu soft skill gitu ya soft skill adalah transferable skill atau general skill ya transferable skills atau general skills adalah perilaku personal ya kita mau coba perilaku personal dan interpersonal ya jadi Anda lihat personal berarti untuk dirinya sendiri dan ketika dia melakukan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kinerja humanis ya paham bahwa ini adalah transferable skills ketika mahasiswa kita mempunyai soft skill itu akan bermanfaat pada perilaku personal dia dan ketika perilaku interpersonal ketika dia berinteraksi dengan orang lain ya disini saya ingin mencoba menyampaikan attributes soft skill biasanya ini ya communication skill misalnya organization skill saya mau coba entah saya tadi sudah tahu kelompoknya gitu ya saya coba untuk Pak Singgih Sasongko Pak Singgih Pak Singgih Pak Singgih mengajar apa Pak public speaking dan teknik presentasi Bu oke public speaking dan teknik presentation oke Pak ya attribute soft skill nya apa yang mau dipilih sama Bapak jelas communication skill Bu communication skill kemudian kemudian saya tidak tahu yang dimaksud effort itu apa ya tentu effort dan logical thinking berangkali ya logical thinking oke ya saya kenapa tertarik pada Pak Singgih yang dari komunikasi gitu ya ya mengajarkan tentang public speaking dan presentation ya skill udah kelihatan kan presentation skill ya cara nilainya gimana Pak cara menilainya pertama karena mata pelihah ini bersifat praktikal tentu saya lebih memberi pembobotan 70% di kemampuan praktisnya hanya memang saat ini agak susah sejujurnya mata pelihah praktek ini karena online jadi mahasiswa saya nilai berdasarkan kemampuan-kemampuan berbicara di kelas kemampuan presentasinya kemampuan mengorganisasi pesan lalu how to delivery with audience gitu ya seperti itulah tentu ada parameter ada kriteria kriteria penembelan bahasa tubuhnya vokalitasnya dan seterusnya saya pikir seperti itu Bu Dewi mohon maaf kalau ya oke kenapa saya coba untuk membidik pada Pak sehingga yang mengajar komunikasi seringkali jangan sampai terjebak saya ngajar tentang public speaking tentang presentation skill misalnya mata kuliah itu pasti tentang communication oke ya komunikasi tetapi jangan terjebak pada knowledge nya ya kan ketika kita mau melihat soft skill itu masuk di dalam communication skill mungkin tugas-tugas yang diberikan bukan pada tugas-tugas yang ketika dia presentasiin aja lempar suatu case lempar suatu saat mendadak dia harus melempaikan suatu materi dengan jadi lebih kepada praktis yang seperti itu cara mengukurnya apa bukan PPT yang dia buat tetapi tadi betul how to delivery bagaimana dia mengantarkannya nah itu baru disebut dengan kita menilainya nah nanti saya ingin sampaikan Pak ada kita ajarkan bareng kalau itu memang betul-betul menjadi tujuan maka itu SKS nya ada nanti ada dibuatkan atribut-atribut penilaian yang terkait dengan soft skill nya ini ini yang mungkin perlu disampaikan disini jadi ada communication skill ada organization skill leadership logic thinking effort tadi saya sampaikan effort apa ya mata kuliah mata kuliah misalnya skripsi tugas akin itu bisa aja effort juga masuk disitu harus ada penilaian tentang effortnya kalau satu semester harusnya lebih tinggi nilainya misalnya dibandingkan dua semester atau materinya tepiknya lebih baru terus effortnya menjadi ini yang kadang-kadang kita lepas pada hal-hal soft skill tadi kalau soft skill ini mereka mahasiswa tahu mereka akan berjuang untuk melakukan melakukan penelitian yang melihat ada terasa soft skill nya ini ada group skills ada etik ada interpersonal skill atau yang lainnya ini dia kerja keras percaya diri percaya diri kalau percaya diri tadi dimasukkan di public speaking ya bisa aja masuk aja percaya diri jadi ada dimasukkan jadi ketika bapak ibu membuat rps masukkan komponen soft skill nya ya masukkan di dalam proses pembelajaran nah ini dilihat apakah dia nanti dinilai sendiri atau dinilai di dalam proses pembelajaran ini yang perlu dipahami ya visioner teamwork planner analytical thinking adaptasi under pressure ya bahasa asing organizer jadi sebenarnya ini ada beberapa atribut soft skill yang bisa dikembangkan juga kalau saya saya menawarkan yang ini saat ini ya kan kemampuan teknologi ya wajib ya wajib kalau Anda merasa wah saya lebih tua bingung untuk mempelajari ya kita istilahnya kalau orang Jawa orang Jawa itu ada kebun yusuf budel jadi orang orang tua belajar dari orang orang muda ya disini kayaknya muda-muda semua ya kebun yusuf kebun yusuf budel ya paham ya ini saya lihat wajah-wajahnya masih muda-muda gitu ya masih muda jadi masih memungkinkan untuk ya melakukan hal untuk belajar tentang tentang ini gitu tentang teknologi gitu ya walaupun saya tahu dokter-dokter spesialis itu biasanya cuma nyuruh gitu ya PPDS-nya betul nggak dok dok cio cio panggilannya gimana sih cio ive cio ive enggak 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 saya enggak nyuruh PPDS-nya penindasan itu enggak menyuruh tapi meminta ya dok mahasiswa juga enggak enggak bu enggak kalau saya bingung ketiknya gimana ya paling-paling saya ke rental rumah perbaiki ketik perbaiki ketik oke ya tapi enggak apa-apa lho dok minta sama dokter spesialisnya tempat jangan sering-sering aja gitu ya malu minta sama yang masih muda lho pak enggak boleh malu dok kita harus lihat tadi kebunyusugudel kita harus tahu gitu ya mereka mahasiswa kita itu kemampuan teknologinya lebih canggih gitu ya kita belajar dari dia kita belajar dari mereka gitu ya jangan sampai kentara oke dok matunun ya kemudian komunikasi lisan dan tertulis nah ini dia kenapa ada komunikasi tertulis ya karena sekarang kita menggunakan banyak email whatsapp chat chat itu dengan email pun juga bisa chat gitu ya kemudian kemampuan beradaptasi dokter oke kemampuan beradaptasi ini yang paling penting kemampuan beradaptasi sekarang banyak laporan dari ISR ISR itu kan biasanya dari psikologi kalau kita lagi ketemu aduh Bu Dewi kita sekarang banyak sekali karyawan kita yang muntaber lo apa sakit enggak Bu mundur tanpa berita jadi mundur tanpa berita muntaber jadi dia masuk kerja satu bulan Bu habis itu dia bulan kedua dia gak masuk lagi tanpa memberitahu tanpa memberitahu ada yang seperti itu itu mundur tanpa berita itu banyak sekali saat ini kenapa mereka sangat rizik banget untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini kita tahu betul ini masalah besar bagi generasi muda kita kalau gak cepat-cepat kita masukkan soft skill tadi kemampuan beradaptasi gimana caranya Bu kalau kemampuan beradaptasi ya bentuklah kelompok yang tidak permanen orangnya tidak boleh itu-itu aja kalau perlu teman yang pintar dicampur dengan yang paling bodoh itu diacak karena itu akan membantu mereka beradaptasi ketika melakukan teamwork jadi harus harus Bu saya gak mau saya gak nyambung gimana caranya kamu bisa nyambung dengan teman Anda yang tidak bagus tadi jadi ini loh kalau kita mau melakukan mencoba mahasiswa kita tadi lulus di mata kuliah kita itu tidak hanya knowledge tapi juga ke sikap tadi itu bisa masukkan kemudian kepekaan terhadap situasi sekitar ya bolehlah memulai dengan komunikasi di awal hari ini berita lain hari ini apa ya mereka bisa ngomong yang artis gini yang gini oke menurut keandian gimana itu bisa ya Bu Twitter trending tropiknya apa hari ini mereka ngomong itu bisa jadi permulaan untuk mencoba berkomunikasi dengan mereka kemudian kepemimpinan ini yang paling penting kepemimpinan ini kenapa lima ini saya sampaikan karena ini berdasarkan informasi saya sebagai seorang psikolog juga dan keluhan beberapa orang itu memang banyak kita teman-teman anak adik-adik kita yang mahasiswa yang muda ini bermasalahannya di kemampuan beradaptasi ini dan kemudian kepekaan terhadap lingkungan ini yang perlu dikembangkan ya ini yang sangat-sangat bahaya sekali ini untuk sangat mengancam ini ya kemudian yang terakhir itu kepemimpinan kepemimpinan itu bukan berarti memimpin orang lain saja tetapi bagaimana dia memimpin dirinya sendiri jadi memimpin diri sendiri juga ya itu yang paling penting gitu oke nah bagaimana caranya disini nih tadi penilaian soft skill ada atribut soft skillnya apa definisinya apa indikatornya apa skornya apa bobot bisa kita buat nilai ya kita bisa membuat nilai penjelasannya begini kompetensi yang hendak dicapai setiap mata ajaran yang dikelola pasti ada kompetensi yang hendak dicapai ingat ya ABCD audiensnya siapa mahasiswa semester berapa behaviornya apa conditionnya apa degreenya apa dia paham tentang apa dia ngerti kalau misalnya public speaking dia bisa misalnya menyampaikan video di dalam audiens harus jelas disitu harus ada kompetensi yang tidak dicapai ketika itu dilihat lagi kalau mahasiswa saya lulus di mata kuliah saya apakah hanya sekedar paham pengetahuannya saja tapi apakah perlu kita tambahkan sikap oh dia harus percaya diri oke percaya diri masukkan menjadi atribut soft skill yang perlu dilatihkan misalnya wah dia harus misalnya teamwork tulis teamwork adalah atribut soft skill yang perlu dilatihkan kemudian kita lihat perlu diberi SKS kalau perlu diberi SKS dia harus hadir secara penuh di pertemuan yang ada dari 14 kali pertemuan pasti ada 3 kali pertemuan atau berapa kali pertemuan membahas tentang hal tersebut ini yang khususnya Pak Singe yang komunikasi tentunya perlu diberi SKS hal tersebut gitu tapi untuk yang lainnya bu saya enggak bu saya pengantar ilmu politik oh saya tentang enggak perlu boleh tidak usah dimasukkan di SKS tetapi harus masuk di dalam proses pembelajaran dimasukkan dimana di metodenya dimasukkan di dalam proses melalui diskusinya atau melalui yang lainnya ya kemudian bagaimana cara melaksanakannya tergantung yang tadi dia ada SKS-nya atau masuk di dalam proses pembelajaran ya nanti saya akan kasih tahu caranya kemudian bagaimana cara menilainya bagaimana mengevaluasinya dan bagaimana tindak lanjutnya sebaiknya menurut saya di masing-masing fakultas kalau nanti ada re-design kurikulum tolong diperhatikan soft skill itu itu kan membentuk lulusan lulusan orangnya kayak apa di breakdown itu soft skill-nya harus ada oh ini ada di mata kuliah ini mata kuliah ini mata kuliah ini oh ini ini harus ada sehingga para dosen tidak hanya fokus kepada knowledge anak-anak kita lebih pinter knowledge-nya cepat ya cepat sekali gitu ya jadi ketika ada pembelajaran asinkronus satu contoh ya saya mencoba merekam merekam cara PPT saya ketika saya bicara saya berikan ke mereka baru kemudian setengah contoh satu SKS-nya 50 menit mereka melihat kemudian pada saat bertemu dengan saya mereka langsung praktek apa yang komentar mereka bu PPT-nya kok sama aja dengan membaca bu gitu ya kita tinggal gitu cepat sekali bu bisa membaca bu gak usah pakai di video kan ada yang seperti itu why kenapa anak generasi Z ini kan cepat maunya chat instant chat chat cepat ya kan nilai sabarnya itu bisa dilatih dengan cara tadi ya cobalah paling gak kamu dengarkan suara saya gitu ya paling gak kamu ya bu gak apa-apa bu gitu akhirnya mereka bisa memahami bahwa orang lain kadang-kadang mereka seperti itu ya nah kita mau lihat ini satu contoh soft skill ya di intrakurikulum ya banyak sekali itu ya communicated effectively ya ini ada dengan ya ini lebih praktis ya ini contoh-contoh di luar gitu ya kemudian kita lihat pembelajaran seutuhnya pada seorang anak itu adalah di dalam kampus dan di luar kampus ada ekstra kurikuler ada intrakurikuler ya ekstra kurikuler di luar bidang ilmu ini ada di unit kegiatan mahasiswa ya semuanya pasti ada di perguruan tinggi ada UKM-UKM unit kegiatan mahasiswa nah semua mahasiswa diusahakan untuk masuk ke sini gitu follow apapun gitu ya di sini atau ada juga di BEM ada kegiatan BEM ada BLM ya kemudian himpunan mahasiswa sejenis gitu ya ada macam-macam yang mereka bisa lakukan gitu ya kemudian ada co-kurikuler di luar kampus dalam bidang ilmu misalnya dari fakultas kedokteran UKI UI ya semuanya membentuk suatu jejaring itu biasanya mereka melakukan kegiatan lomba bersama gitu ya lomba bersama untuk diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran saya jadi ingat soalnya anak saya dulu jadi ketuanya apa yang kalau di kedokteran ada Metspin gitu ya Metspin itu diikuti oleh semua mahasiswa kedokteran se-Indonesia gitu ya waktu itu dia bingung lagi untuk hotelnya untuk apa ngatur semuanya gitu ya jadi ada co-kurikuler kemudian ada di luar kampus di luar bidang ilmu non-kurikuler itu di luar kita gitu ya yang paling penting kita akan coba yang ekstra dan intra ini oke nah pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi mahasiswa kita istilahnya begini membekali mereka tentang hard skill dan soft skill sampai dia kesana gitu ketujuannya dia lulus gitu ya oke nah kemudian terima kasih untuk materi yang pertama saya lebih suka dengan two-week communication saya mengharapkan banyak sekali tanya-jawab habisnya sih ini ya jangan menggunakan aliran kebatinan gitu ya karena walaupun saya psikolog saya tukar aliran kebatinan oke terima kasih ya saya stop dulu kita akan coba discuss gitu ya oke silahkan selamat siang bu Jumaini boleh? boleh oh boleh 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 ibu Jumaini dokter Jumaini oke silahkan dok terima kasih bu kebetulan saya ngajar di FK ya di FK itu memang kita sistemnya bukan lagi kayak semester di fakultas lain kami sistem blok blok oke sistem blok untuk untuk tadi yang ibu bilang soal etika kami itu masuk di blok dua tiga ya bu ya etika bahasa Indonesia agama komunikasi itu memang itu dipakai terus ya sampai kita kan belajar seperti itu adalah belajar sepanjang hayat ya agama etika komunikasi itu sepanjang hayat cuman kalau karena kita di di fakultas kedokteran itu kita masuk dalam sistem blok yang sudah kurikulumnya ya sudah melalui SKD sistem kurikulum dokter Indonesia yang mana kalau saya melihat dari situ mereka memasukkan soft skill ini tidak 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 masuk dalam satu mata pelajaran khusus tapi misalnya di dalam tutor misalnya di dalam skilab jadi dalam tutor itu memang ada soal ya teknologi sudah masuk komunikasi listan dan tertulis sudah masuk adaptasi sudah masuk di situ ya bahwa mereka ada putaran di setiap 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 atau blok mereka berputar orang-orangnya ya apa namanya kelompoknya jadi mereka sudah tahu bagaimana beradaptasi dimasukkan di dalam di dalam satu kelompok yang baru nah cuman bagaimana kepekaan terhadap situasi sekitar anak-anak kita itu sangat-sangat kurang inisiatif itu sangat kurang kepemimpinan sangat kurang nah bagaimana menerapkan itu semua di dalam sistem blok di fakultas kedokteran sementara kurikulum kita itu berbeda dengan fakultas lain itu yang pertama dan yang kedua kayak seperti gini bu misalnya etika seorang dokter itu masuk di dalam semester kalau tidak sadar disini ada dokter Tessa nanti dokter Tessa tambahkan mungkin dia masuk di semester enam sementara tentunya kalau dia sudah menjadi dokter dia lupa itu bagaimana soal pelajaran etika itu kami mau masukkannya di masa-masa akhir dan itu akan berbenturan dengan sistem kurikulum yang sudah ada karena kita sudah matok oh iya semester satu kita mau pakai sistem kalau sudah pakai sistem bloknya berjalan yang berdasarkan secara sistemnya itu sistem respirasi apa yang perlu dipelajarin sistem pencernaan apa yang mesti dipelajarin nah bagaimana kita menerapkan soft skill itu di setiap blok itu terima kasih terima kasih dokter Jumaini ini ini untuk mahasiswa pra klinik ya dok pre klinik ya betul pre klinik ya oke pre klinik ya oke ya terima kasih karena ini menarik buat kita semua gitu ya mungkin nanti bisa kita share gitu ya sharing gitu ya karena anak saya ada di kedokteran jadi saya paham betul gitu ya dan saya dengan Prof Rita sering berinteraksi berdiskusi tentang ketika proses PBL pertama dibuat gitu ya bagaimana membentuk mahasiswa untuk bisa berinteraksi di situ ya pakai PBL atau pakai yang lainnya kurikulumnya dok kita masih PBL bu PBL murni semua PBL ya dengan skenario skenario yang ada oke ya nah dokter Jumaini ada satu hal itu ketika dokter sudah menemukan ada inisiatif ada etik gitu yang perlu dipahami oleh mereka gitu ya saya ingin coba sampaikan begini ketika mereka berinteraksi di model skenario dan kemudian ada tutorial di situ sebenarnya aspek inisiatif dan etik ini tolong di etik inisiatif adaptasi mungkin karena karena di berputar tadi ya mungkin yang inisiatif ini ya mungkin kepekaan terhadap orang lain itu tolong dicoba dilakukan disampaikan bahwa itu menjadi aspek dalam penilaian maaf biasanya ini sampai ada tutorial biasanya kan UKDI itu biasanya kan mereka lebih kepada proses yang terkait bukan yang praktek yang knowledge itu kan mereka sampai menghafal saya sampai tahu betul ada bimbel yang khusus isinya mentraining soal-soal dokteran nah itu kan kita membentuk kayak mesin gitu ya itu saya seringkali saya seringkali discuss gitu ya dengan teman-teman di kedokteran please dong jangan bentuk sebagai orang kayak memang secara knowledge bagus mungkin ini yang perlu dikembangkan mungkin perlu disampaikan bahwa di proses PBL tadi ketika mereka membahas kasus dan kemudian mereka misalnya membahas nyeri kemudian berkembang itu ya ada mentor tolong masukkan penilaian dan kesampaikan inisiatif kepekaan itu masuk di dalam penilaian karena ini menjadi basic gitu ya etik di awal nah kemudian ketika mereka masuk profesi misalnya masuk di koasnya mereka masuk kliniknya mereka etik ini gimana masukkan lagi etiknya etik yang berkaitan dengan profesinya perlu di refresh tes lagi jangan kemudian ketika masuk di koas mereka langsung masuk ke stasenya stase mayor stase minor langsung masuk selesai bukan itu gitu ya tapi kita coba untuk mengajak mereka mengulang kembali etiknya tadi di ketika mereka sebelum masuk ke koas pada saat pembekalan saat ini itu harus ditanamkan lagi kalau kayak begitu apa gak ngerubah kurikulum ya bu sementara kurikulum kan kita harus 5 tahun sekali nah ibu memasukkan etik itu bukan sesuatu hal kembali lagi itu dimasukkan SKS ataukah kita ingin memasukkan pada pengembangan sikap seorang dokter nah ini yang harus dibedain ketika awal itu bisa dimasukkan jadi jangan terbelenggu pada ini ya seringkali terjadi dalam proses pembelajaran itu kita terbelenggu ruang kelas satu contoh kemudian terbelenggu pada kurikulum ini sekian sekian RPS padahal ada yang tidak SKS bukan termasuk SKS di dalam kengetahuan masukkan disisipkan yang soft skill tadi dimasukkan ya jadi jangan kemudian pasti ya ketika mereka masuk ke koas kan pasti ada pembekalan di awal masukkan itu materinya mengulang kembali tentang etik mengulang lagi bahwa seorang dokter itu tidak penting dokter pinter dokter pinter belum tentu praktiknya laris itu kalimat itu kadang-kadang membuat mereka bisa bisa shock juga gitu you pinter pada dokter anda gak mungkin bisa laris anda harus tahu value-nya bahwa itu untuk menolong orang lain ini yang mungkin harus dikembangkan disitu ini mungkin bisa menjadi mereka lebih tergerak jadi memang itu sudah pokoknya yang tadi itu disisipkan aja dimasukkan di bagian-bagian penilaian karena biasanya rubrik penilaiannya ketika PBL itu kan lebih kepada tercapainya dia pemahaman terhadap hal-hal yang menjadi tugasnya tolong dimasukkan aja masukkan di penilaiannya pemahaman orang lain untuk bobotnya sesuai dengan yang ibu sampaikan tadi berarti sebentar kan kita untuk knowledge kita punya bobot tersendiri nah untuk soft skill ini apa kita buat bobot tambahan boleh boleh dimasukkan aja di rubriknya tadi nah itu dengan demikian mahasiswa kan akan tergerak untuk melakukan terima kasih terima kasih dokter Jumaini silahkan Pak Jisman saya coba dari sebelah sini dulu ya Pak Jisman dulu ya pendeta diensi nanti sebentar Pak Jisman silahkan baik terima kasih dokter Dewi saya tertarik dengan apa yang ibu sampaikan walaupun beberapa slide dan memang kebetulan izin saya adalah praktisi 30 tahun di Bank BUMN gitu ya kemudian apa yang ibu sampaikan tadi itu memang ketika dulu zaman saya masuk itu lebih mengedepankan apa yang disebut dengan IQ-nya kalau sekarang enggak jadi saya apa namanya ketika ibu tadi menyampaikan leadership communication skill kemudian attitude nah itu yang paling penting sekarang ini dalam hal di situasi kita apa namanya di situasi persaingan bisnis yang semakin tinggi sekarang ini adalah sebetulnya bagaimana sebetulnya orang itu adalah memiliki suatu karakter yang baik apa itu karakter tadi sebetulnya ibu sudah sudah apa namanya sudah menyampaikan bagaimana dia messaging apa namanya dia sendiri how the people like him kan gitu ya jadi bagaimana dia orang-orang lain suka sama dia dulu itu yang pertama kemudian bagaimana orang itu sebetulnya memang di mata kuliah kebetulan saya membawa mata kuliah dan di fakultas vokasi yang nantinya menjadi terapan yang lebih penting kami depankan adalah karakternya sehingga dia siap pakai yang paling utama yang pertama adalah bagaimana dia berpikir berkata dan bertindak terpuji itu yang pertama berpikir berkata dan bertindak terpuji kemudian yang kedua ibu soft skill itu yang memang kami kedepankan jadi ketika kami melakukan final interview di saya yang paling penting kira-kira sebetulnya saya hanya melihat karakternya dia dulu attitude-nya dulu kompetensinya kalau yang lain mungkin nanti akan dipelajari ya dia passionnya gimana nih sebagaimana tadi ibu bilang kenapa saya mili 1, 2, 3 ketika dia nanti disana bagaimana dia bisa beradaptasi dengan mudah ya tentu dia bagaimana menciptakan dirinya supaya orang-orang lain suka sama dia kemudian ibu Dewi menarik kebetulan kami ini memiliki apa yang disebut dengan corporate value ataupun nilai-nilai yuki dimana itu ada 6 yang pertama kita selalu diajarkan untuk humble ya rendah hati kemudian juga kita harus peduli sama orang kemudian juga kita harus disiplin kemudian profesional bertanggung jawab berintegras berintegritas nah hal ini juga sama dengan corporate value di tempat saya bekerja lama yaitu yang namanya tip C apa itu tip C yaitu trust integrity professional kemudian customer focus artinya melayani dengan hati dan juga memang moto kami ini adalah melayani dengan hati dan bukan untuk dilayani jadi inline dengan yang ibu sampaikan tadi bahwa atribut soft skill itu ada 8 ya termasuk tadi yang apa namanya interpersonal skill itu juga salah satu yang lebih penting terhadap ketika kita sebetulnya bagaimana melayani dengan mahasiswa dan mahasiswa juga tidak lagi ada jarak ke kita tapi lebih kepada apa ya komunikasi participatif bagaimana inisiatif without any instruction gitu ya jadi dengan demikian maka mereka akan memiliki wawasan dengan cara ibu ini sehingga dengan berdikusi begini sehingga akan membawa wawasan-wawasan yang lain jadi menarik sekali yang pak disampaikan soft skill saya sangat tertarik dan ini menjadi penilaian salah satu apa namanya pertimbangan matang saya terima pegawai ini atau tidak demikian bu sharing aja bu terima kasih bu dokter Dewi ya terima kasih pak jisman yang sudah menyampaikan corporate culture nya jadi memang ada satu hal yang ini mungkin terima kasih sekali informasi ini sangat penting bagi untuk semuanya semuanya untuk semuanya yang ada di sini yang diuki humble peduli disiplin profesional bertanggung jawab dan berintegrasi itu kan hal-hal yang harusnya masuk di dalam soft skill di dalam pembelajaran bagaimana dia humble bagaimana ini ini harus dimasukkan sebenarnya kalau di UNER kita ada hebat UNER hebat mahasiswa harus tahu hebatnya dia hebat humble excellent brave agile dan transcendent jadi semuanya harus di sana kalau di perusahaan betul pak jisman pegawai itu harus benar menginternalisasi value itu nah sayangnya di perguruan tinggi itu baru ngehnya itu akhir-akhir ini gitu ya kan ngehnya itu akhir-akhir ini harusnya gitu ya hal-hal yang demikian itu harus sudah ada di balam benak para semua dosen yang ada di uki enam tadi value-nya nah ini akan lebih memudahkan lagi kalau itu di breakdown di dalam nuansa ketika mengajarkan nah ini yang harus dipakai ya terima kasih pak jisman mungkin untuk mengingatkan kembali buat teman-teman value ini harus ada gitu value ini harus ada gitu ya yang harus ada dan dimasukkan di dalam proses pembelajaran gitu ya untuk peduli misalnya mata-mata kuliah ada pedulinya boleh nanti apa yang harus dilakukan aktivitasnya apa gitu ya jangan diserahkan banyak kadal KKN aja gitu kalau misalnya di mata kuliah anda ada observasinya lakukan itu observasi itu sebagai bagian dia lebih peduli oleh orang lain gitu loh jadi jangan kemudian maaf ya diberikan ke masing-masing mata kuliah tidak semua mata kuliah wajib untuk memasukkan virus soft skill ini gitu oke Maturnuan silahkan ya Maturnuan Bu ya Pendeta Jense terima kasih Bu atas kesempatannya di PPT Ibu soft skill yang tercantum disini lima saya mau tambahkan satu Bu dan ini amat penting banget mungkin bisa masuk di salah satu item ini compassion dan survival Bu kita lihat ketika covid melanda kita panik dan pontang-panting anak-anak kita juga bingung mereka bertambah stress sebenarnya karena dunia mereka itu kan dunia pertemanan dan dia harus dikerangkeng di rumah selama sudah hampir dua tahun bukan hanya mahasiswa tapi anak remaja juga jadi betapa pentingnya adaptasi digandeng dengan survival Bagaimana survive di tengah tiap situasi aspek yang juga harusnya lebih banyak ditambahkan itu soal compassion tadi Ibu juga sudah mention tentang hal ini di awal-awalnya saya pikir kurikulum harus memberi ruang yang cukup untuk itu ada sebuah tulisan yang bagus sekali berkaitan dengan filosofat pendidikan philosophy of education in the era of globalization oleh Yvonne Raleigh dia mengatakan orang terlambat sekali menyadari tentang pentingnya nilai-nilai kebaikan keadilan kebenaran menjadi bagian integral dari kurikulum karena kita dibius oleh era modern dan posmo membuat satu kata kunci mutu semua yang bermutu adalah yang unggul sehingga membinggirkan aspek kemanusiaan hal-hal yang memanusiakan manusia sehingga dia mengajak untuk para pengembang kurikulum dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi mulai memperhatikan soft skill yang tadi ibu sebutkan itu sehingga anak-anak kita tidak jadi mesin yang berpikir tanpa hati nurani ibu menurut saya kadang-kadang susah sekali memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan soft skill mungkin ada kaitannya dengan pengukuran bu lebih mudah mengukur knowledge daripada mengukur soft skill khususnya yang berkaitan dengan sikap bu yang membutuhkan asahan hati nurani apa yang disebut olah kalbu olah hati terima kasih bu saya minta pencerahannya iya terima kasih pendeta Jensen saya juga sudah baca itu tentang philosophy of education ada satu hal yang menarik itu juga di breakdown lagi ada beberapa buku yang menerangkan bahwa memang kita harus lebih bisa memahami manusia pertanyaan yang bagus dari pendeta Jensen adalah menyampaikan tentang bagaimana mengukurnya saya ingin kenalkan ada beberapa hal satu contoh komunikasi komunikasi ada seorang dosen mengatakan ibu saya itu sudah memberikan suatu masukan dalam soft skillnya apa soft skill yang mau anda lihat komunikasi oke good komunikasi gimana caranya anda mengukur komunikasi ya saya beri kesempatan mereka untuk berdiskusi gitu ya oke saya tanya oke anda berdiskusi iya kemudian ya saya minta mengumpulkan hasil diskusinya anubu kemudian yang anda nilai mana ya hasil diskusinya karena asumsi saya kalau mereka sudah bisa memberikan hasil diskusi kan mereka sudah terjadi komunikasi kemudian saya mengatakan kalau itu yang mengerjakan satu dua orang bagaimana mereka lagi berpikir iya ya bu ya berarti salah ya saya selama ini ya seringkali terjebak ada komunikasi proses mereka berdiskusi tapi yang tidak dinilai adalah mereka berkomunikasinya anda bisa melakukan dengan menggunakan self evaluation as a self evaluation untuk mereka sendiri satu contoh ada pertanyaan terakhir siapa yang memimpin anda merasa kesulitan apa tidak ketika anda berkomunikasi siapa yang paling dominan cara anda mencoba misalnya satu contoh mencoba untuk berkomunikasi dengan orang yang dominan dalam kelompok anda itu kan satu pertanyaan pertanyaan yang bisa kita pancing ya kita pancing ya pada mereka setelah mereka berdiskusi jadi by proses saya mau ceritakan ada mata kuliah saya pribadi yang dulu di fakultas sudah ditarik menjadi mata kuliah universitas yang disebut dengan communication dan personal growth pengembangan diri gitu ya nah apa yang saya kembangkan di sini mereka benar-benar kita buat untuk berproses ya bagaimana saya mengajak semua dosen karena kami banyak sekali 108 kelas bisa bayangkan 108 kelas bagaimana saya mengsosialisasi 108 dosen untuk bisa mempunyai frame yang sama itu juga tidak mudah saya menyampaikan bahwa ini proses bukan knowledge-nya maka proses penilaiannya bukan pada poster mereka saya minta untuk membuat poster diri ya poster diri tentang diri mereka tetapi tolong dilihat kontennya bukan bagus tidaknya poster kayak gitu jangan terjebak dengan bagus tidaknya kalau bagus tidaknya poster itu mata kuliah didesain nah kayak gitu jadi memang harus dilihat kalau Anda mau melihat komunikasi coba cari apa ya kira-kira kita mengukur komunikasi dia itu jalan apa tidak terjadi terjadi lock apa tidak gitu kan itu pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk komunikasi gitu tanyakan di situ jadi kembali lagi harus dilihat prosesnya ya kalau misalnya kita mau lihat percaya diri misalnya kan bisa dilihat dari apa oh volume suaranya clear voice misalnya ya kan penampilannya dredek enggaknya kan jadi penilainya bukan 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 prosesnya nah tolong dilihat mata kuliah itu ada proses apa yang mau bisa dilihat bisa dinilai dimasukkan aja di situ begitu begitu pendeta jense ya mudah-mudahan bisa mohon izin Bu Jumaini silahkan Dr. Jumaini artinya penilaian untuk soft skill itu subjektif ya Bu tidak selalu Ibu subjektifnya dari mana dulu kita bisa membuat subjektif itu menjadi objektif kalau misalnya satu contoh ketika dia menyampaikan saya kesulitan gitu ya jadi misalnya kalau mahasiswa menjawab kesulitan itu berarti dia mengalami apa tekanan untuk kesulitannya kemudian Anda mengatakan bagaimana caranya Anda mengatasi kesulitan berarti kan cara mengatasi kesulitan kalau dia berhasil kemudian ada pertanyaan berikutnya Anda puas ketika Anda bisa mengatasi puas berarti kan sudah bagus jadi sebenarnya kita bisa membuat patokan ada rubriknya satu contoh ketika ada poster yang saya minta dosen-dosen kami tidak menyebutnya dosen untuk mata kuliah saya saya menyebutnya fasilitator para fasilitator tadi saya memberikan rubrik penilaian misalnya konten mereka yang penting mereka sudah menyebutkan profil pribadi mereka gambaran diri mereka dan kemudian karakter hebatnya misalnya itu matuk mahasiswa semester dua karena itu basic mereka tahu mereka tahu tentang hebat mereka menuliskan disitu kita bisa kita beri skor 10% untuk dari semua nilai 100 misalnya kemudian konten konten itu saya buat panduan kontennya mereka menyebutkan ini dengan jelas mereka memasang fotonya ada keterbukaan bisa diposter itu bukan foto orang lain tapi berani untuk memasang fotonya itu kita buat rubriknya penilaiannya berapa persen dan semua bisa dibuat secara kuantitatif ya itu yang bisa dilakukan baik terima kasih terima kasih juga kembali oke ada lagi kalau enggak sudah selesai untuk materi yang ini kita lanjutkan di materi yang berikutnya gitu ya materi yang kedua yaitu tentang pengembangan diri sebagai seorang dosen ya pengembangan diri sebagai seorang dosen gitu ya saya jadi teringat ya pada saat memperkenalkan diri terus nama saya itu ada DRA gitu ya terus mereka langsung tertawa ibu kita tahu usia ibu lah DRA itu adalah gelar lama orang-orang yang sebelum SS apa gitu biasanya pakai DRA gitu ya ya untuk sosial itu yang biasanya seperti itu oke kita akan belajar bersama pengembangan diri seorang dosen revolusi industri kita sudah paham semua ada revolusi industri ada big data ada keamanan cyber ada instrumen konektivitas ya ada kita paham betul itu kemudian bagaimana dengan pendidik mindset kita harus berubah kalau Anda harus mengatakan bahwa saya paling tahu maaf di kedokteran itu kadang-kadang sulit sekali untuk digoyahkan namanya profesor itu kayaknya paling tahu paling ngerti paling benar gitu tidak selalu sekarang perkembangan ilmu ya ya pasti akan membuat perdebatan di situ ya nanti kalau tidak open mind open heart seorang dokter bisa bisa ambruk ya karena terjebak pada senioritas tadi ya itu yang tadi mindsetnya dosen harus berubah metode mengajar harus berubah jangan terfokus pada ruang kelas dengan adanya zoom adanya google meet adanya banyak aplikasi juga yang bisa kita pakai ya pakai podcast pun juga bisa dipakai gitu ya ada banyak yang bisa kita lakukan untuk metode mengajar ini yang harus mulai berubah lulusan yang mampu beradaptasi dengan RI 4.0 ya kemudian ada e-learning dosen itu harus bagaimana gitu ya saya ingat sekali kalau di kedokteran saya itu bimbing mahasiswa kedokteran ini bimbing apa co-promotornya mahasiswa S3 yang dokter yang ingin mengembangkan teknologi juga gitu ya oke nah jiwa pendidik ya kita akan tahu profesional kalau sekarang kita mau melihat ke diri kita sendiri kalau kita adalah profesional jiwa pendidiknya harus profesional orang profesional adalah orang yang tahu apa yang harus dilakukan ya orang yang tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan peran dan statusnya ini yang harus kita lakukan ya saya ketika di rumah mungkin berbeda ketika saya di kantor berbeda lagi ketika ketemu dengan mahasiswa karena kita punya beberapa topeng profesional empati dosen harus paham betul bahwa empati efek terhadap perilakunya kapan dulu saya dokter spesialis ya banyak sekali dokter spesialis mengambil pekerti kemudian saya langsung menyampaikan tentang soft skill ini dan kemudian pengembangan diri ini ada seorang dokter mengatakan dokter bedah ini Bu Dewi boleh gak saya mengatakan di dalam ruang operasi pada PPDS saya gak punya otak ya maaf saya ngomong goblok gitu ya keras gitu gak punya otak ya oke saya langsung menjawab boleh dok kaget loh itu kan gak yang tidak boleh adalah saya bilang dokter menyampaikan gak kenapa dokter mengatakan itu di dalam ruang operasi enggak keluar ya sudah selesai tidak itu bukan sebagai seorang pendidik seorang dokter itu boleh mengatakan kamu gak punya otak ayo memarahi apapun pada ruang di dalam ruang operasi pada PPDS bedah karena kalau dia salah nyawa melayang boleh untuk mengingatkan dia pada tugasnya boleh tetapi ketika keluar dari ruang operasi sampaikan maaf ya tadi saya ngomong gitu kamu tahu gak kenapa saya ngomong kayak gitu ya dok kamu merasa tersinggung gak enggak dok tapi saya tahu kondisinya memang membuat dokter harus menyadarkan saya bahwa ini harus saya lakukan oke itu maksud saya jadi ada profesional di dalam ruang operasi dan di luar ruang operasi berbeda tetapi dia tahu efek perilakunya kalau saya mengatakan kasar di dalam di dalam ruang operasi tapi tidak saya coba untuk jelaskan di luar ruang operasi dia gak akan tahu ya kan boleh dokter binoto oh boleh mau urun rembok silahkan bonggo dok dokter mau kasih komentar aja bu ya iya silahkan boleh jadi gini bukan kata dokter tadi tidak punya otak itu juga salah istilah itu oh iya kan harusnya gimana semua punya otak bu ya yang tidak benar tidak punya nalar itu juga sudah salah dua kali tuh bu gitu ya tidak punya otak itu salah bahasanya yang benar adalah tidak punya nalar manusia itu pas punya otak ini hanya sampai selanjutnya makasih oke terima kasih ya itu akan kalau lebih bagus ketika dokter tadi pas ada gitu ya nanti kalau ketemu lagi saya sampaikan itu jangan pakai dokter punya otak ya gak punya otak tapi kalau bisa ada gak punya nalar gitu ya terima kasih dokter binoto jadi itu yang seringkali terjadi gitu ya bahwa orang harus tahu empati terhadap efek dari perilakunya dosen harus paham efek daripada perilakunya gitu ya apapun dia gitu ya ketika dia bereaksi kemudian berikutnya adalah personal growth pengembangan diri visioner ke depan dia harus paham ya kita harus tahu ketika ada perkembangan society 5.0 itu kan suatu hal yang membuat Jepang mengatakan bahwa ini biar lebih humanis ya dengan adanya robot adanya tapi harus ada tetap community ya itu lebih ke society nya nah ini juga harus paham betul gitu ya environmental adjustment penyesuaian diri terhadap lingkungan seorang pendidik harus bisa mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan ya apapun lingkungan dimana Anda tinggal gitu ya oke nah kemudian yang berikutnya saya ingin mengajak Anda materi kita ada tiga hal personal branding impian dosen dan pengembangan diri personal branding pertanyaan saya silakan Anda tulis di forum chat Anda ingin dilihat orang atau mahasiswa Anda sebagai dosen yang seperti apa Anda ingin dilihat sebagai dosen yang seperti apa silakan Anda tulis di forum chat Anda ingin dilihat sebagai sosok dosen dosen yang seperti apa Anda ingin dilihat sebagai sosok dosen yang seperti apa silakan Anda tulis di forum chat oke satu 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 kata beberapa boleh beberapa boleh oke oke tidak menakutkan baru tiga silakan baru tiga yang merespon silakan Anda tuliskan Anda ingin dilihat sebagai sosok dosen yang seperti apa bijaksana tidak bijaksini gitu ya nah masih enam orang oke masih enam orang tujuh sembilan integritas wah Anda ingin dilihat sebagai sosok yang seperti apa ada yang jadi idola gitu ya nanti ada lomba idola dosen idola gitu ya oke dokter Fidi dosen yang dirindukan mahasiswa ya bukan mahasiswi hati-hati oke nanti mahasiswinya aja yang dimerindukan bahaya itu oke masih enam belas halo saya tunggu respon yang lain Anda ingin dilihat sebagai sosok dosen yang seperti apa saya pasti akan menemukan yang tidak menuliskan silahkan tujuh belas lapan belas oke silahkan masih sembilan belas silahkan ada lima puluh pesertanya masih banyak yang belum berkoment oke silahkan yang berikutnya tidak menakutkan waduh silahkan masih dua puluh tujuh saya tunggu dulu silahkan dua lapan masih dua lapan masih dua lapan yang merespon dari lima puluh dosen masih dua sembilan dari lima puluh dosen ya oke silahkan masih tiga puluh satu lima puluh dosen masih kurang ini ya silahkan yang belum Pak Leonard sudah ya Pak Jendri Mamangkei ada gak saya sudah bu tadi di atas oke silahkan yang belum ibu Tessa dokter Tessa iya ibu sudah menulis kok iya tunggu sebentar sebentar kecilin dulu itu feedback belum menulis ya silahkan menulis ingin dilihat sebagai dosen yang seperti apa yang biasa biasa saja jangan dong Tessa sudah ya maksudnya gini bu kadang kalau terlalu dosen itu agak jauh dari mahasiswa misalnya mahasiswanya ngeliat oh ini dosennya terlalu pinter kalau nanya nanti saya jadi gak ngerti oh ini dosennya terlalu galak kalau mau nanya saya takut pokoknya saya mau jadi dosen yang biasa-biasa saja sehingga ya mahasiswa juga berani ke saya oke biasa-biasa saja itu masih masih ambicu oke kira-kira berarti kalau boleh saya terjemahkan anda ingin dilihat apa dosen yang bersahabat gitu ya pokoknya kalau ada mahasiswa mau datang dia dia menakutkan mahasiswa ya begitu kira-kira gitu ya dok iya oke ditambah kali bu dia pengen disukai oh pengen disukai itu dokter Vidi tuh yang pengen disukai mahasiswa sudah disukai oh sudah disukai oke ya terima kasih dokter Tessa soalnya gak nulis disini jadi saya langsung panggil ini saya tahu siapa yang belum nulis gitu ya tadi saya udah nulis sih perasaan perasaan oh belum masa sih belum nanti habis ini saya cek oke terima kasih dok yuk terima kasih bu Tessa tuh dokter Tessa tuh dokter yang dicintai mahasiswa ibu dari mahasiswa ibu oh mahasiswa ibu dokter Tessa ibu oke ya saya ingin coba sampaikan disini ini 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 sebelum saya buka ya ini masih 39 masih ada 11 yang belum masukin ya kita mau coba lihat disini ya ingin dilihat orang seperti apa ini anda paham ya ini siapa dia Steve Jobs ya anda lihat ketika awal dia begitu bangganya ya langkahnya tapi anda lihat ketika sudah mulai sakit beliau sampai kemudian meninggal kelihatan sekali ya performannya itu adalah ingin dilihat sebagai sosok apalagi melihat tulisannya dia tentang visioner leadershipnya itu ada beberapa kata-kata yang menggambarkan bagaimana dia menjadi lebih religi gitu ya ketika mendekati pada ketika dia mendapat informasi tentang sakitnya jadi disini kita lihat ada suatu perubahan nah ini juga orang dilihat seperti apa pada fase anda sekarang anda mempunyai tahap awal anda ingin dilihat sebagai sosok yang seperti apa saya coba mengecek dulu dari 40 ini ya 39 saya mau coba mengecek gitu ya yang banyakan bijaksana gitu ya oke gak banyak kasih tugas itu katanya Pak Singgi ini harusnya gak boleh gitu ya oke udah 40 ya saya mau coba lihat gitu ya bijaksana dokter Ani Oranda dokter Ani ya bu oke ya 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 oke terima kasih dok saya cuma ingin lihat wajahnya aja kok ya jadi tidak menakutkan memang oke terima kasih cantik bu dia baik kok karena itu kan saya mau lihat gitu ya bapak ini bapak wetman ya namanya siapa wetman ya ini tadi berapa kali keluar masuk gitu ya iya ya saya tempat ini dibuat bersahabat supaya mahasiswa itu diharapkan tidak terlalu menjaga jarak dengan kita karena dengan persahabatan itu fakultas fakultas apa pak kaya hukum hukum gitu ya tapi saya lihat pak wetman ini kayaknya kok menakutkan ya pak enggak ya iya sangat maksud saya kalau bersahabat kan gak boleh menakutkan gitu ya itu makanya karena menakutkan itu makanya kita buat bersahabat supaya mereka tidak takut nah itu dia nanti kita akan coba tahu ya bagaimana untuk brandingnya gitu ya jadi kalau dalam pengembangan diri itu kan kita harus berdasar dari diri kita gitu ya jadi kalau misalnya kita mau jadi dosen yang bersahabat ekspresinya harus bersahabat pak wetman coba dong sesenyum pak nah gitu dong kebiasaan disidang bu kebiasaan disidang bu pengadilan jadi harus ngelawan polisi mesti kuat-kuatan gitu ya nah kalau kayak gitu harus dilihat dari ini profesional gitu ya jadi kalau di depan mahasiswa harus berbeda ketika di depan ya tadi gitu ya di depan ya itu kan jadi on-offnya nanti saya ajarin deh gimana caranya untuk on-offnya di sesi-sesi apa di fase-fase itu oke ya terima kasih siap-siap terima kasih ya saya mau coba ha pak taat ha pak taat menarik ini pak taat siap mana pak taat halo halo siap oh siap oke pak kekinian itu gimana pak kekinian itu maksudnya yang dapat mengikuti perkembangan perkembangan teknologi dan zaman gitu harapan saya sih pak taat punya medsos pak taat ada dong apa medsosnya pak ada tiktok ada instagram ada facebook dan linkedin oke yaudah pak pertanyaan saya cuma itu aja untuk mengecek apa benar oke terima kasih jadi jangan sampai anda kekinian tapi gak punya medsos sama sekali oke terima kasih dokter vidi posdo ini menarik sekali buat saya ini dokter vidi siap bu siap-siap ya dokter dokter ingin dilihat sebagai sosok yang dirindukan benar bu merindukan itu dalam arti apa dok wah ini bahaya multi trafsir ini benar-benar ini jadi banyak bu jadi misalnya seperti contohnya ini ada beberapa kriteria sih bu ya dari jadi dirangku menjadi dirindukan jadi misalnya dosennya humoris kemudian materinya mudah dipahami kemudian apa lagi ya penampilannya bu penampilan dosennya kemudian up to date seperti tadi pak taat teknologi gitu ya paling yang paling penting sih murah nilai gitu bu ya ilah penampilannya branded bu dia bu oh oke lah kalau penampilannya udah oke ya udah ada udah ada udah ada komen dari rekannya gitu ya oke gak apa-apa oke terima kasih dokter vidi saya coba tanya bapak edward mana bapak edward saya bu siap bu cuman nih gambar saya gak kelihatan wajahnya bu karena kualitas kameranya bu kalau saya oke biasanya itu use itu pak use backgroundnya gak usah di klik pak maksudnya green gak usah ditulis di klik gitu maksudnya kalau gak usah di klik gitu ya karena biasanya sudah bisa gitu ya oke coba pak sebentar tanpa background bisa gak pak bisa bu bapak ibu mau tanya kenapa sih ibu Dewi ini mau lihat ini satu-satu saya akan lihat branding itu harus ada lihat benar apa enggak gitu loh ya nanti saya kasih tau kenapa itu gitu ya nah ini bu nah itu ya tadi disebutnya apa pak tadi pesen yang baik dan fokus pada bidang penelitian yang saya sukai bu ya tapi ada friendly-nya pak friendly-nya kurang kelihatan pak oh gitu ya bu ya pak Edward tadi kompeten ya kompeten dan friendly ya atau mungkin Edward yang lain ini iya bu Edward yang lain tuh ada dua oh pak Edward bukan bapak bapak Edward yang lain ini Edward ya itu saya bu hadir maaf ya pak Edward bisa dipasang lagi deh background-nya boleh apa gak pasang juga gak apa-apa deh pasian sekali nanti kalau gak kelihatan ini ya pak Edward siap loh kenapa ada fakultas apa pak hukum bu berapa tahun dihukum oke baru berjalan 5 tahun bu oke kompeten dan friendly gitu betul bu ya kan artinya saya mengharapkan masyarakat saya senang dengan pengajaran saya dengan materi saya karena saya di kelas selalu pendekatannya case study bu tapi kalau tetap dianalisisnya dengan serius bisa menyenangkan gak kira-kira karena saya kasih kadang-kadang pengalaman yang di dalam praktek itu yang saya ceritakan kadang-kadang membuat mereka jadi senang gitu ada pengetahuan-pengetahuan di luar yang sifatnya normatif yang mereka saya kasih juga di lapangan seperti yang dan saya kasih analogi-analogi yang sama di tempat-tempat lain atau di negara lain yang mirip dengan perkara atau kasus yang saya bawa di kelas oke pak nanti berkaca ya di rumah atau mungkin nanti habis ini bapak bentuk bibirnya itu kan ke bawah pak ya itu kan emotikon yang biasanya menggambarkan tentang negatif ya marah gitu ya nah untuk mengimbangkan nah bapak tersenyum gitu pak ya lihat wajah senyum melihat wajah senyum klunya kayak gitu ya nanti akan kelihatan betul jadi friendly-nya muncul gitu ya oke bu ya oke terima kasih dan ini yang terakhir ini yang terakhir karena saya memberikan materi yang lainnya sosok yang tepat ya ini ya pak bapak atau ibu ini pak Yulis Yulis Orlando tadi ibu siang bu sorry ibu sorry pak Yulis tepat itu maksudnya apa ini lebih kepada kompilasi semuanya sih bu artinya pada saat mahasiswa butuh masukan ya dia melihat bahwa kita sebagai dosen itu adalah sosok yang tepat untuk memberikan masukan atau pada saat kita dalam pengajaran dia ingin mengetahui lebih jauh kita sebagai sosok yang tepat untuk memberikan artinya kita mengetahui lebih banyak dan kita bisa memberikan informasi yang memang dia butuhkan kurang lebih seperti itu sih bu cuman kompilasi dari semuanya aja sih bu sebenarnya gitu iya bapak ngajar apa pak saya saya ngajar bahasa inggris bu saya dari fakultas sastra dan bahasa kalau di sastra inggris oke dari sastra inggris ya oke terima kasih jadi maksudnya kompeten gitu ya iya orang-orang arahnya ke anda oke terima kasih ya itu kayaknya anda pakai sistemnya mirror ya sehingga kata-katanya kebalik itu nanti mungkin bisa cicek kebalik ya iya coba pakai mirror ya oke terima kasih ya ah gak tahu lagi kenapa kemudian yang berikutnya adalah izin ke toiletnya lebih banyak ya mungkin karena ketakutan untuk ditanyain gitu ya saya gak tahu ini ada langsung ada enam orang izin langsung ke toilet gitu ya tapi gak apa-apa ada ketakutan gitu mau ditunjukin kita terima kasih Pak Yulis nah kembali lagi ke sini ya kita lihat di tahap awal anda ingin dilihat seperti apa kemudian yang kedua anda bisa ya sudah kembali silahkan oke kita lanjutkan yang kedua tahapnya adalah kenali diri kita melakukan introspeksi dan umpan balik kita lakukan introspeksi dan umpan balik kenal diri ini bisa dengan jual di window mungkin yang belum pernah tahu bisa anda buka youtube link youtube saya gitu ya kenal diri di Wiritno Seminar mungkin disitu anda bisa pakai caranya itu cara yang bisa dipakai ya di link youtube saya nah itu yang bisa dipakai untuk bagaimana anda mau mencoba untuk mengenal diri sendiri gitu ya kenali diri sendiri introspeksi dan umpan balik ya introspeksi dan umpan balik kemudian yang berikutnya adalah ini kenapa saya tadi menanyakan dan kita buka satu persatu brand anda your personal brand itu adalah irisan dari how you see yourself bagaimana anda melihat diri anda dan bagaimana orang lain how others see you melihat orang lain orang lain melihat anda kalau saya mengapa mencoba menyampaikan saya seorang ibu yang baik gitu ya maka saya harus tahu anak saya yang ngomong gitu bukan hanya saya yang mengatakan bahwa saya seorang ibu yang baik harus dari dua arah ya ini harus dari dua dua arah ya your personal brand itu bagaimana dan anda orang lain ya orang lain itu melihat diri anda dan bagaimana diri anda melihat diri anda sendiri itu yang penting jadi kalau anda ingin dibakai seorang seorang tadi kenapa-apa kalau gak pernah tersenyum friendly-nya mana gitu kan saya minta untuk tersenyum kayak gitu itu artinya saya aja udah lihat kayak gitu apalagi nanti mahasiswanya nah inilah dia personal brand kalau anda mau mengembangkan diri anda harus nyaman mahasiswa harus melihat anda seperti apa yang anda lihat sebagai diri anda sendiri gitu ya oke nah berikutnya adalah impian dosen dalam perannya impian dosen dalam peran saya ingin mengajak anda disinilah tadi yang saya katakan tentang profesional tadi di dalam kelas anda sebagai fasilitator apa ciri dari fasilitator mahasiswa kita udah pintar mereka udah dapat banyak oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah banyak bertanya sedikit memberi informasi banyak bertanya sedikit memberikan informasi itu adalah ciri khas seorang fasilitator ya di dalam kelas kemudian di luar kelas kita bisa sebagai peneliti pembicara narasumber ya kemudian di dalam rumah ya di dalam rumah kita ya Pak Edwat di dalam rumah kita ada sebagai seorang kakek seorang nenek seorang istri seorang suami seorang ibu ataupun seorang anak kalau anda belum menikah anda bisa jadi seorang anak juga ini perannya ada disini nah yang ingin saya sampaikan anda harus tahu on off nya saya ada dimana dan peran saya sebagai apa itu yang harus ada saya ada dimana dan peran saya sebagai apa ya saya saya ada dimana dan peran saya sebagai apa ya ketika saya ketemu dengan cucu saya ya ya kuyon aja gitu sampai suatu saat pernah anak saya mengatakan mahasisannya bunda takut sama bunda eh di rumah kita kadang-kadang bully bunda kuyon sama bunda ya gitu artinya ya mereka tidak melihat saya sebagai dosen lagi gitu ya sok ngajarin sok ngajarin tidak pernah jadi harus dibedakan saya ada dimana dan peran saya sebagai apa ya peran saya sebagai apa ya on off nya harus jelas kapan on off nya itu harus jelas oke saya on kan sebagai ini oke selesai saya akan on kan yang ini gitu jadi proses inilah pergantian peran inilah yang harus dipahami oleh masing-masing ya banyak hal terjadi masalah ketika kita tidak profesional di sini ya kita tidak profesional di sini oke itu yang perlu diperhatikan nah impian dosen ya saya ingin coba lihat di sini kita sampaikan ini seorang profesor dia punya mahasiswa membawa anaknya anaknya nangis terus selama kuliah ya selama kuliah anaknya nangis terus sama profesor ini anaknya langsung digendong diajak ke depan dan ternyata diem yaudah langsung dia ngajar terus seakan-akan tadi mahasiswanya tidak apa-apa lihat di situ ini ada suatu hal yang perlu dipahami ya bahwa personal branding harus sesuai dengan kelebihan dan kelemahan diri oleh karena itu tadi introspeksi diri tadi anda akan bisa tahu saya ini orangnya kayak apa saya ini orangnya kayak apa fokuskan aja apa sih yang menjadi diri saya itu seperti ini kenal diri tadi itu bagus sekali untuk mengetahui diri kita sendiri kemudian impian dosen harus terkait perannya sebagai tridharma tadi pengajar peneliti dan pengabdian masyarakat ya sebagai pengajar peneliti dan pengabdian masyarakat tidak hanya kepintaran tapi seberapa manfaat anda pada siswa dan lingkungan itu yang penting ketika kita menjadi seorang dosen seberapa manfaat anda pada siswa dan lingkungan ya seberapa manfaat anda pada siswa dan lingkungan dalam pengembangan diri saya ingin mencoba mencapai di sini pengembangan diri kita harus melihat kepada sosok sebagai dosen ya ada yang di panutan ada yang di gugu ada juga kita tahu di sertifikasi dosen pun kita harus bisa tahu ada kompetensi kepribadian juga ya kita tidak hanya sekadar bisa ngajar tetapi pribadi kita seperti orang yang seperti apa gitu menjadi dosen oke nah dosen itu tidak trust of knowledge aja tetapi juga transfer of value and behavior ya not only transfer of knowledge but transfer of value and behavior bukan dosen pintar ini dia tetapi dosen yang menginspirasi open mind open heart saya ingin sampaikan ini keluhan kita seorang akademisi jangan sampai kita terjebak dengan akademis kita sebagai sosok yang paling pintar maaf kadang-kadang ini yang terjebak bahwa banyak sekali ada metode ini muncul diserang gitu ya langsung gitu ya tapi tidak membuat tandingannya maaf Indonesia ini lemah kalau kita seringkali ada produk yang baru ada temuan yang baru tetapi tidak mencoba mengkritisi dengan membuat produk lagi tapi hanya mengkritisi secara lisan nah ini yang menjadi masalah obat covid kemudian apa vaksin kemudian mobil mobil matahari atau apa atau apa produk-produk yang ada itu seringkali yang ditemukan oleh akademisi dikritisi oleh orang lain tetapi tidak dengan produk dan ini masalah terbesar di Indonesia ini tidak bisa seperti itu kita harus belajar bagaimana kita open mind and open heart kalau kita mau mengkritisi pakailah produk tandingan perkembangan ilmu muncul teori muncul di luar negeri itu yang kita pakai teorinya di Indonesia itu dikritisi dengan teori lagi yang baru bukan dikritisi hanya sekedar berbicara dan ini adalah ancaman dari kita orang-orang kita di Indonesia ini seringkali hanya memberikan kritisi tetapi tidak mencoba mengkritisi dengan produk tandingan nah ini yang harus disikapi dengan baik mumpung saya berbicara di depan akademisi saya sampaikan hal ini ya suka akan perubahan karena kemajuan pengembangan adalah perubahan ya jadi ini yang paling anders ketahui ya kemudian kepribadian itu adalah persona topeng yang bisa dilihat dari sikap perilaku dan tutur kata kadang-kadang mahasiswa bisa melihat pribadi kita hanya karena kita tutur kata kita yang sangat kasar bisa saja diganggap sebagai negatif atau melihat dari cara jalan kita jalannya cuk-cuk sampai tidak melihat kanan-kirinya yang sampingnya langsung mahasiswanya menepi semua kelihatan banget jadi kita tahu ini kepribadian kita ada tiga aspek tadi yang bisa kita sampaikan kemudian langkah-langkah dalam pengembangan diri yang pertama siapkan diri bukan hanya sebagai orang yang satu-satunya paling tahu atau lebih tahu kalau Anda merasa saya dosen saya paling tahu saya melihat maaf sangat kasar saya mengatakan ini kampungan padahal di dunia akademis itu adalah open mind and open heart teori aja terbuka terhadap masukkan nilai prediktif dari teori orang belajar S3 menghasilkan teori teorinya masih terbuka untuk dikritisi kenapa Anda menjadi merasa bahwa Anda paling tahu ini yang harus tidak jadi kita tidak boleh sebagai orang satu-satunya lebih tahu tidak karena itu biasanya kalau saya ngajar saya mengatakan pada mahasiswa saya nak saya seorang ibu dan saya hanya mempunyai waktu di sela-sela saya peran saya sebagai ibu sebagai dosen pengajar mungkin tidak sebanyak kalian kalian di kelas ini ada 50 50 orang mempunyai waktu untuk membuka internet untuk browsing kalau kalian menemukan buku terbaru hubungi saya atau kita bicarakan bersama di dalam kelas ini kelihatan kan bahwa saya tidak merasa bahwa buku saya paling bagus bukan harus terbuka pada orang lain tadi hindarkan prinsip one way communication harus dilibatkan harus melihat mahasiswanya saya sudah kelihatan mahasiswanya ini Pak Yules ini kayaknya tidak bisa mengubah pekertinya tidak apa-apa nanti belajar lagi kemudian peka terhadap reaksi yang terjadi dalam proses belajar dosen yang bagus adalah reaksi terhadap proses belajar saya bisa melihat siapa yang menggunakan saya juga punya itu saya punya apa punya ini punya punya apa sama untuk menutup sehingga cuma covernya saja virtual backgroundnya saja yang muncul itu kayak anak-anak kuliah saya juga punya ini seperti itu saya lihat itu beberapa sudah pakai atau misalnya di foto dan kemudian fotonya dipajang itu teknik-teknik yang sudah tahu itu kelihatan kemudian yang kita lihat dengan rasakan beri komentar mental diri sebagai fasilitator kemudian bangkitkan dream pada mahasiswa tentang manfaat materi yang didapatkan prinsip imagery ya jadi kalau untuk membangkitkan motivasi saya mau cerita ketika saya mengajarkan tentang observasi gitu ya waktu saya ngajar oke anak-anak sudah masuk semua silahkan kalian turun semua saya bilang mereka turun Pak Yules sudah bagus oke saya minta mereka mahasiswa turun semua gitu ya berapa orang mereka turun tolong amati yang Anda lihat ya kemudian tolong sampaikan kepada saya apa yang Anda lihat mereka masuk lagi dalam 20 menit Anda naik lagi mereka melihat masuklah mereka saya tanya apa yang Anda lihat tadi mereka menyampaikan saya melihat ini melihat ini melihat ini melihat ini oke yang Anda lihat adalah laporan reporter itu bukan pengamatan seorang sarjana psikologi kalau Anda belajar psikologi Anda tidak hanya sekedar melihat melaporkan apa yang Anda amati nanti ada teknik yang tertentu yang Anda harus pekat terhadap non-verbal behavior aspek-aspek non-verbal yang ditunjukkan dari objek yang Anda amati wah mereka semangat kan karena saya mencoba membuka mereka dengan kayak gitu saya buka dulu baru saya masukkan materinya itu untuk meningkatkan saya pakai prinsip imagery tadi kalau nanti Anda sebagai psikolog kalau nanti Anda sebagai sarjana psikologi saya sampaikan ya prinsip imagery kemudian jumlah mahasiswa kita harus tahu ini bisa saja vocal expression nanti Anda akan praktek ya micro teaching sayangnya saya tidak bisa mengawal untuk micro teaching karena saya ada aktivitas vocal expression dan body language itu harus Anda pahami gitu ya ketika Anda jumlah mahasiswa ada berapa gitu oke itu dan ini foto saya ketika saya masih muda terima kasih mungkin ada pertanyaan dari Anda yang tertenyum berarti orang yang paham tentang tentang dia gitu tapi kalau anak-anak baru muda mungkin tidak tahu tentang ini narki saya angkatan tua jadi tahu terima kasih mau tanya sedikit Pak Oswin mau nanya sedikit nanya sedikit oh boleh Pak enggak boleh sedikit banyak boleh Pak soal personal brand ini personal brand ya silahkan Pak kita melihat tentang diri kita siapa kita dan orang lain melihat kita siapa kita kan itu tadi kata ya betul kalau contoh kita melihat diri kita kurang atau kurang pintar lah biasa-biasa saja tapi orang lain melihat kita cerdas itu saya sering merasa begitu ya ini bukan kebetulan saya langsung saja saya merasa diri itu enggak ada apa-apa tapi orang lain melihat saya itu kok mungkin juga secara psikologi bisa melihat foto saya karena ibu tadi melihat bibir orang jadi ibu bisa saya senang ini kesempatan saja saya kira bergembang psikologi yang hebat ini ini Bapak menurunkan mutu tapi meninggikan ya jadi itu maksud saya ketika orang melihat kita hebat atau pintar atau apalah semak tapi kita sendiri bilang kita biasa-biasa saja ini ada yang kurang enggak bu disitu mohon masukkan saja saya tertarik saja dengan personal brand itu tadi oke ingin saya sampaikan Pak Dr. Ozbin gitu ya sebenarnya justru disitu meletak masalahnya gitu saya yakin ketika Bapak ditunjuk untuk tampil itu ada rasa kurang peridenya sedikit gitu karena biasanya itu underestimate terhadap diri sendiri gitu ya karena seringkali kalau kita merasa underestimate pada diri sendiri itu yang membuat kita performnya tidak maksimal ya kan yang betul adalah apa yang dilihat oleh orang lain dengan dilihat diri kita itu sama gitu itu berarti kita sudah bisa membawakan diri dengan nyaman di hadapan orang lain dalam situasi lingkungan apapun kita tidak menjadi orang yang bertanya-tanya dengan kondisi kita itu yang harus kita kita lakukan nah kalau Bapak melihat misalnya masih negatif pada diri sendiri ya kan itu ini kan jarak ideal mungkin Bapak mempunyai ideal self-nya sangat tinggi gitu ada ini istilah ideal self dan real self-nya ya kan Bapak real self-nya sekian gitu ya sekian tapi Bapak melihatnya pengennya yang lebih tinggi lagi padahal orang sekitar Anda sudah cukup ini sekian aja ya kan ya itu kan membuat diri kita menjadi lelah secara psikologis saya merasa kurang masih kurang masih kurang sehingga akhirnya menjadi tidak nyaman ketika berperform di tempat situasi yang baru saya masih kadang-kadang itu terbawa dan ini harusnya tidak boleh gitu ini harus dibuang gitu ya gitu Pak Oswin ya ya harus seperti itu oke terima kasih ya next question silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya pengembangan diri sebagai seorang dosen mohon izin Bu Dewi saya boleh-boleh dokter Yusias mengenai tadi sudah dijelaskan mengenai fasilitator tadi Ibu sudah sempat menjelaskan bahwa fasilitator itu harus banyak bertanya saya belum memahami maksud bertanya dalam hal ini apakah materi yang kita berikan karena jika kita belum memberikan materi biasanya pasti mahasiswa belum belajar biasanya belum baca walaupun kita sudah sampaikan bahwa kita akan mengajar materi A dan apabila kita pun sudah menyampaikan mereka juga kadang-kadang tidak baca juga jadi bagaimana caranya untuk artinya bertanya lebih banyak daripada kita harus memberi seperti itu maksudnya untuk bertanya tadi begini selama proses belajar kita tidak lebih banyak memberi tahu misalnya satu contoh satu contoh satu contoh yang sangat simpel mengupas apel mengupas apel kita kan bisa ini apel ini peso di sampingnya kita letakkan di depan kalau kita kebiasaan itu cara ngupasnya begini begini itu kan diri kita tangan kita tentunya tidak sama dengan tangan anak yang mengupas maka apa yang harus kita lakukan kupas di sini pasti sudah tahu cara ngupas pasti itu pertanyaan kita belum oke pegang apelnya pegang apelnya kemudian apa yang akan kamu lakukan dengan apel itu dan peso ini saya kupas dia tanya oke kamu kupas langsung dikupas sama dia kok sulit ya apanya yang sulit kita bertanya lagi memang ini membutuhkan waktu tetapi ini akan membuat anak itu paham kalau misalnya di dalam dinamika kelompok kita bagi dalam kelompok-kelompok seperti yang kita biasanya kalau dokter biasanya ada skenario misalnya PBL kasihkan tugas jangan langsung dijawab kita langsung kembalikan ke dia mungkin ada yang tahu yang lainnya silahkan yang kamu rasakan gimana apa yang gini itu kan membuat dia menjadi lebih masuk maksudnya seperti itu kalau misalnya itu sebelumnya materinya sudah kita berikan untuk mereka baca pernah enggak kita sampaikan di awal besok kita ketemu untuk mendiskusikan saya tidak akan menerangkan lagi itu harus diomongkan dulu maka yang berikutnya dia akan coba kita jadi kayak moderator itu ingat ya di moderator itu jadi bersih ini masuk kapan saya memberikan stimulasi kapan itu yang harus kita lakukan sebagai seorang fasilitator beda kalau kita mengajar kalau mengajari kenapa ini saya sampaikan karena mahasiswa kita adalah mahasiswa adalah orang remaja akhir dewasa awal ciri-ciri kaskologinya adalah mereka harus bisa kita ajak lebih mandiri ya kan tidak seperti anak SD kalau anak SD mungkin kita lebih banyak memberitahu anak TK kita memberitahu lebih banyak tetapi karena mereka ini sudah dewasa awal mereka udah remaja akhir mereka adalah pembelajaran orang dewasa ciri khasnya adalah ini tadi kemandirian mereka sudah bisa tinggal nyetri aja sedikit pertanyaan oke kayak gitu jadi mereka melakukan begitu dok jadi kita harus mencoba melihat mahasiswa kita adalah mahasiswa dewasa dewasa awal dewasa awal atau sekarang itu istilah kerennya emerging adult ini anak-anak sekarang itu di psikologi itu perkembangan itu ada mereka ada emerging adult emerging adult ya mahasiswa akhir itu jadi mereka sudah gak remaja lagi gitu ya jadi di awal gitu ya fase-fase itu yang membuat mereka harus kita sepeka api untuk menjadi lebih dewasa gitu ya anak-anak anak-anak sekarang menyebutnya seperti itu begitu dokter Yusias ya saya sebenarnya mau menunjukkan tentang saya biasa memberikan pelatihan tentang to be a facilitator apa yang harus dilakukan dengan teknik pemanduan kayak gitu cuma waktunya nanti gak nututin saya pindah ke file tadi ya oke itu dokter Yusias baik terima kasih Ijin bertanya Bu Dewi tadi kan fasilitator fasilitator tadi kan kita harus banyak bertanya sedangkan kalau kita terlalu banyak bertanya atau intrupsi itu kan diskusi akan terhenti ya akan akhirnya mereka hanya menunggu satu arah dari kita nunggu bertanya kembali nah itu untuk mengatasi hal tersebut dari intrupsi sama fasilitator bagaimana oke ketika jadi fasilitator ini maaf ya dokter Pak Yulis ya ini tadi dokter yang menyampaikan gini gini karena ini sama ya tentang fasilitator yang harus dilakukan adalah kita bukan mengajukan pertanyaan aja gitu ya jadi kalau mereka mengerjakan kemudian mereka bertanya kepada kita kita tidak boleh menjawab ya kan kita lempar dengan pertanyaan ya kan bu ini gak bisa gak bisa untuk mengupas apelnya tidak bisanya dimana itu pertanyaan saya ya kan disininya kalau begitu apa yang harus kamu lakukan agar bisa terkupas ini soalnya bulat kalau bulat kalau peso gini kan adanya agak tebal oke kamu rasakan kira-kira apa yang harus kamu lakukan biar tidak tebal tetap kita bertanya itu merangsang nalar dia merangsang cara berpikir dia untuk mengatasi problem solvingnya dia ini akan menarik gitu kalau kita sebagai fasilitator akan membuat mereka tumbuh menjadi lebih besar paling mudah itu di rumah aja deh dengan anak-anak gitu seringkali kan orang tua kan lebih banyak maaf ini biasanya dalam parenting kalau parenting itu banyak menasihati anak-anak sekarang masuk sini keluar sini sebenarnya teknik pemanduan ini sangat membantu mereka menjadi kayak teman fasilitator itu menjadi lebih sama mereka kan lebih mudah untuk menyampaikannya begitu itu yang mungkin dokter nanti mungkin yang lain kali kalau ketemu saya saya ada to be a facilitator itu harus seperti itu kayak pemanduan itu pemanduan itu akan lebih memudahkan kita untuk men-shipping kalau kami di psikologi itu adalah shaping behavior membuat shaping behavior itu akan lebih mudah tertanam lebih lama kalau kita memasukkannya itu dengan banyak pertanyaan misalnya mama aku boleh gak pacaran kalau menurut kamu boleh gak pacaran kayak gitu kan sama kan ya kan enggak ini teman-temanku sudah pacaran masa aku gak boleh pacaran mama atau bunda gak pernah bilang kamu gak boleh pacaran kenapa kamu merasa seperti itu enggak soalnya nah itu kan jadi dialog dia menjadi nalarnya berkembang dan ketika dia mengambil keputusan itu keputusan yang bertanggung jawab dari apa yang dia lakukan nah mahasiswa kita apalagi di kedokteran kalau dia membuat satu anamnesa kemudian kayak gini-gini kita lebih bagus mengenal panggilan tanya kan di PBL kan banyak sekali dengan tanya-tanya gitu itu bisa dikembangkan ya itu kan menguatkan dia cara berpikir dia untuk menyelesaikan persoalannya begitu dokter seria ya oke nah ini sudah ada resen 2 ya oke Pak Yulis silahkan wah sudah balik ini namanya sudah pekerti gitu ya oke silahkan ibu mohon maaf mau bertanya mengenai tadi kan ibu ya mengenai penjelasan kita agar meransang anak itu kan melalui pertanyaan maksud saya kalau apakah misalnya ini sih merujuk sebut dengan jawaban jawaban saya yang tadi yang dimana sosok yang tepat kalau kita melakukan apa perilaku kayak social support itu bisa gak sih ibu bisa aja kan social support itu kan tidak selalu kita menjadi orang yang apa ya pengambil keputusannya kita kan ingat kata social support itu kan hanya memfasilitasi memfasilitasi ya social facilitation kan sebenarnya boleh social facilitation akan lebih memudahkan kalau dalam perspektif ilmu sosial kan seperti itu social facilitation ya kan kalau orang tua itu kalau social support itu kayaknya kokoh sendiri tapi kalau social facilitation itu kayak kayak apa ya ada gerakan gerakan untuk untuk ini mem apa penetrasi pada iya pada perubahan behaviornya dia gitu itu yang mungkin perlu dilakukan misalnya mencoba masuk ke dalam bahasanya orang orang sastra gitu ya itu kan seperti itu ya gitu oke terima kasih bu ya oke terima kasih dokter tesya silakan ya bu terima kasih gini bu kalau di tempat saya pengalaman jadi banyak mahasiswa yang takut bertanya karena takut dikebalikin ini takut dikebalikin kayak yang tadi bilang misalnya dok 2 tambah 2 berapa ya dok menurut kamu berapa gimana cara memang maksudnya juga adalah untuk begitu supaya mereka saya pengen tahu dulu pengetahuan dasarnya mereka seberapa apakah mereka bisa menalar tidak supaya saya juga gampang memberi jawaban yang mereka bisa ngerti itu kebanyakan malah jadi takut untuk bertanya karena takut dikembalikan pertanyaannya gimana ya bu mengatasinya bu terima kasih itu mungkin kalau di awal-awal yang biasa kita lakukan adalah coba dibuat untuk dinamika kelompoknya jadi tidak selalu anda misalnya pertanyaan gitu mungkin diantara anda ada yang bisa tahu tentang hal ini gitu silahkan untuk menjawab nah itu biar mereka lebih membawa suasana untuk discuss sebenarnya kan ini adalah cara-cara untuk memanage di dalam kelas gitu ya bagaimana mereka bisa untuk menyampaikan apa yang terjadi gitu ya misalnya dok ini gini gimana oke mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini kalau gak ada oke kalau gitu saya kembalikan kalau kalau menurut kamu masa ada sesuatu yang terpikirkan apa yang terpikirkan gitu membantu dia untuk yang terpikirkan ini dok saya akan melakukan ini ini oke dicoba aja dilakukan itu loh betul ya dok kadang-kadang mereka kan mereka merasa aku benar gak ya betul ya dok ya dicoba aja gitu nah ini kan membuat kita ini artinya adalah kita memotivasi dia untuk menjadi berkembang memotivasi dia untuk bernalar gitu ya memotivasi dia untuk menerima masukan dari temannya itu kan bisa dilakukan untuk dinamika kelompoknya ini itu akan lebih terbentuk biasanya daripada kita ngasih materinya itu dengan bertele-tele dan ngomong sampai berbuih itu keluar masuk gitu dan saya yakin anak-anak sekarang ini ketika dia belajar itu kadang-kadang mereka sudah punya baca-baca ya baca-baca tentang hal tersebut tapi dari bukan dari teks yang dari kita gitu biasanya dia mendapatkan dari internet itu yang mungkin kita bisa pakai itu kalau Anda coba kalau misalnya nggak bisa menjawab itu ya ayo kita buka internet semua kira-kira jawabannya benar nggak yang ini gitu itu kan menjadi forum diskusi ini yang disebut dengan open mind and open heart ya sehingga nanti ilmu dokter itu kan bukan ilmu yang memang ilmu pasti tetapi kan tidak pasti karena berkembang dengan zaman kan teknik metode cara jurnal yang terbaru ya kan sekarang ada jurnal-jurnal tentang case itu kan sangat membantu sekali untuk berkembangnya di situ gitu gitu begitu dokter Tessa jadi memang kalau anak-anak itu sekarang tidak berani ya harus kita beranikan gitu kalau anak-anak takut bahwa itu akan menghantam dia kalau dia menjadi tidak bertanya karena kalau dia bertanya masih dikembalikan ke dia maka kita coba pancing dia untuk bertanya tanpa merasa takut itu menjadi tantangan kita gitu saya seringkali guyanya jangan pakai aliran kebatinan itu kan guyon nyaman gitu ya atau kalau enggak ya kita pancing dulu dengan pertanyaan gitu saya benar-benar enggak tahu mungkin diantara anda tahu ya misalnya gitu buat kita menjadi lebih nyaman begitu dokter Tessa baik bu terima kasih banyak bu ya oke silahkan any question kalau tidak ada saya langsung ke materi ketiga gitu ya ada bu oh ada terima kasih saya senang kalau ada silahkan satu dari pengalaman juga begini sering kan juga ada unsur dari pertanyaan itu kan kita memasukkan satu edukasi atau pengetahuan juga ya iya betul kadang kan mereka juga enggak tahu kemudian saya memakai metode dari powerpoint itu mereka baca lalu mereka jelaskan apa yang apa yang mereka tahu baru menjadi diskusi begitu lalu kita tambahin memang ada problem juga harus ditekankan mahasiswa enggak boleh menjawab kalau misalnya ujian itu hanya yang diterangkan dari dosennya kalau itu ya hanya dapat 50 kalau dia nambahin atau itu ya baru kita kasih nilainya lebih kalau hanya dari dosennya dari saya misalnya gitu kita kasih namanya kayak upah tulis saja karena tidak berkembang ilmu kalau hanya dari saya misalnya yang kedua problem problemnya bu ini kan kalau mau masukkan soft skill dan sebagainya ini yang saya merasa complicated kayak lebih banyak apa ya lebih banyak tugas jujur aja saya lebih banyak bisa menilai hanya pada apa ya boleh dibilang aspek dialogisnya dan itu lalu kita hanya menilai partisipasinya itu baru sampai disitu saya boleh dibilang begitu yang saya bisa tapi ya kalau kejujuran memang apa namanya saya gak pernah mengasih ujian tertutup saya ujian terbuka mau ambil dari mana dicantumkan sumbernya saja yang paling penting kan kalau di ilmu sosial kebetulan ilmu sosial kami bagaimana dari pertanyaan itu kamu memberikan narasinya memberikan argumentasinya jadi agak lebih mudah dari situ cuman soft-soft yang tadi soft-soft skill yang ibu gambarkan tadi saya merasa kok masih susah belum banyak yang bisa saya cover gitu ini ini problem kayaknya sepertinya oke Pak ngajar papa ngajar apa saya ngajar di politik ngajar misalnya geopolitik ngajar rahasia tenggara oke ngajar ekonomi politik oke itu semua Asia Tenggara itu ya Asia Tenggara ya 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 Bapak coba bayangkan saya mau tanya sama Bapak seorang yang tahu tentang Asia Tenggara politik Asia Tenggara itu kira-kira mahasiswa itu lulusan dari tempat Bapak itu orangnya kayak apa sih harusnya ya harus memahami biasanya paling gak tiga satu mengenal negaranya dua politiknya kemudian ketiganya itu gimana dinamik hubungan antara negara di Asia Tenggara tiga komponen itu biasanya mengenal negaranya mengenal politiknya ya kan mengenal ya itu ya tiga hal tadi yang satunya apa Pak yang terakhir dinamik antar terutama dinamik antar hubungan antar negara di Asia Tenggara oke dinamika kira-kira Bapak kira-kira mahasiswa bisa mengenali dinamika mereka dinamika negara tersebut itu kira-kira apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa keterampilan apa satu terutama membaca membaca berita menginterpretasikan statement kepala negara kepala pemerintahan oke menginterpretasikan oke saya coba pegang menginterpretasikan berarti sebenarnya Bapak ingin memasukkan soft skill kemampuan dalam melakukan analisis betul gak Pak betul nah analytical thinking itu adalah soft skill oh ya ya sebenarnya sudah tergabung di situ ya Bu kita tidak terlalu iya cuma Bapak belum mem-breakdown nya menjadi satu unsur yang harus dipandang dengan betul ya ya tapi kan ada analytical thinking nya iya betul iya kan lulusan sarjana ilmu politik harus memiliki analytical thinking yang yang bagus ya begitu Pak Andaru memberi drone nya ini yang agak ribet jadinya iya tapi Bapak harus membuang Pak membuang pikiran ribet nanti kalau ribet secara psikologis jadi ribet betul gak nah loh ini jadikan tantangan saya akan coba ini sebagai sebuah tantangan gitu ya kalau kita melihatnya sebagai hal yang ribet yakinya ribet betul gitu iya kan karena itu jadikan ini sebagai tantangan begitu Pak Andaru ya karena nanti Bapak akan bisa memahami bagaimana bahagianya kita kalau sebagai seorang dosen ada mahasiswa kita yang berhasil dan ketemu dengan kita gitu ya wah itu membahagiakan sekali gitu ya di Surabaya ini kapan dulu kepala dinas pendidikannya itu ternyata mahasiswa walinya saya saya tidak tahu saya dulu kalau tidak dibantu sama Bu Dewi saya tidak bisa lulus bagaimana rasanya senang banget tahun 2019 pulang saya dari Cina pulang saya dari Cina suami saya tidak ada tiba-tiba datang angkatan laut beberapa orang datang hormat saya siapa seorang jenderal datang ke rumah saya ibu saya ikut berduka cita gini siapa saya mahasiswa ibu dulu wow senang banget bapak ya kan ada sesuatu makna yang berbeda nah tolong ini energi ini yang bapak harus saya ingin mahasiswa lulusan ilmu politik dari UKI ini mempunyai analisis yang bagus saya coba untuk men-breakdown dengan suatu alat ukur agar biar dia tahu ini masuk di dalam RPS saya kemampuan analytical thinking dia gitu pak bapak akan pasti bahagia nantinya ya oke saya sudah 30 tahun jadi jadi dosen jadinya tidak bahagia tidak bahagia merinci satu-satu itu bu gak boleh pak gak boleh sekarang ini itu kayak take time gitu ya tidak juga take time-nya itu karena bapak orientasinya pada diri bapak tetapi tolong visioner bayangkan hasilnya bahwa mahasiswa kita menjadi mahasiswa yang luar biasa kalau dia bisa mempunyai kemampuan analytical thinking yang bagus ya kapan dulu saya ke Vietnam pak ke Vietnam ketemu sama duto besarnya Pak Hadi ya Pak Hadi namanya kalau gak salah Pak Hadi ya Pak Hadi Pak Hadi bilang Ibu Dewi saya itu benar-benar mencari orang-orang yang mau orang-orang lulusan dari Sospol yang bisa waktu itu benar-benar benar-benar apa ya dibutuhkan gitu ya Pak ya jadi saya ingin mahasiswa itu kalau bekerja di luar negeri itu mempunyai kemampuan ini ini itu salah satunya HI dan politik yang dicari Pak nah itu kan menarik Pak maaf itu karena tugas saya waktu saya jadi wakil Rekan 3 itu ada own meeting ya ASEAN University Network Meeting itu biasanya Pak Rektor atau Warek itu meminta saya untuk mewakili ya itu waktu itu own meeting di Vietnam saya ketemu dengan beliau banyak cerita tentang itu ya begitu Pak Andaru ya semangat Pak ya kalau orang Korea itu hiding masih ini yang mudah-mudah itu kalau nonton karya itu saya sebenarnya mau minta triknya supaya menyederhanakan pekerjaan itu bagaimana itu bisa disederhanakan Pak mau tinggal ada cek-cek-cek aja kok ya nanti dibuat aja deh ya begitu baik Bu terima kasih Bu ya terima kasih mungkin ada lagi kalau nggak ada saya lanjutkan sedikit aja tambahan sedikit aja yaitu tentang tadi ya teori belajar saya tidak akan nerangkan teori belajar Anda bisa pahami sendiri Anda bisa belajar sendiri untuk teori belajarnya saya hanya ingin menyampaikan bahwa dalam proses mengembangkan motivasi ya ini tadi yang saya katakan mereka adalah orang jauhasa andragoginya fisiologisnya sosialnya menjalankan peran sosial sebagai orang dewasa psikologisnya bertanggung jawab jadi jangan seringkali seperti ngajarin anak SD jadi diajarin jadikan pakai fasilitator itu tadi oke nah ini teorinya bisa Anda baca sendiri ada behavioristik kognitif dan humanistik jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan kalau belajar ini ya ada behavioristik Pak Wettman ini kenapa nggak bisa dibuka linknya mungkin dibantu sama dari ini yang kayaknya absen dari dari Uki ya nanti bisa dibantu sama ibu tadi ya seperti itu ya teori belajar ini ya jadi teori belajar stimulus respon ini ada ya teori kognitif biasa dibaca aja teori aktualisasi pengembangan diri ya kemudian ada Gihajar Dewantolo saya masukkan di sini ya kemudian ini ini dia ya untuk apa anda bekerja pasti ada bermacam-macam karena uang nah mahasiswa pun juga kita ajak kita untuk menunjukkan motivasi berprestasinya mahasiswa harus mempunyai need achievement-nya ya kebutuhan untuk berprestasi kebutuhan untuk berprestasi inilah yang harus kita kembangkan ya kita bisa menggunakan teknik empat yaitu melebih orang lain gitu jadi kalau kita lihat memang mahasiswa kita adalah orang extrovert biasanya kita lebih muda itu loh si ex si ex bisa mencapai ini masa kamu gak bisa gitu ya kalau kita lihat mahasiswa kita adalah extrovert tapi ada juga kalau mahasiswa introvert bisa kita lakukan dengan BS bersaing dengan standar prestasi sendiri kemarin Anda seberapa maka yang kedepan Anda harus seberapa gitu ya kemudian memiliki prestasi unik ini bagi mahasiswa-mahasiswa yang nilainya gak bagus kita coba cari prestasi uniknya dia apa agar dia lebih percaya diri ini pernah saya lakukan jadi ketika dia mempunyai prestasi unik jadi ini mahasiswa psikologi tapi ternyata dia mempunyai kemampuan IT yang bagus kemampuan IT nya itu bagus banget gitu ya yang berkaitan dengan hardware-nya bukan software-nya hardware jadi kayak misalnya jaringan kemudian alat-alat yang berkaitan komputer kayak gitu dia lebih bagus maka saya tidak akan mempush untuk di sana tetapi ketika dia melakukan itu saya ajak mereka berinteraksi dengan orang-orang psikologi misalnya dosen-dosen psikologi itu loh si ini sekarang dia jadi pegawai di UNER itu loh si X itu loh bisa ini dia ngobrol dia nyaman lama-lama ngobrol tentang ilmunya akhirnya ternyata bisa mengatasi walaupun kemarin akhirnya lulusnya memang terlambat sekali karena dia lebih suka ke hal-hal yang ini saya temukan tapi akhirnya lulus akhirnya dia lulus akhirnya dia lulus akhirnya dia lulus kemudian TP terlibat dalam tujuan jangka panjang ini adalah mahasiswa-mahasiswa spesial yang dia sebenarnya sudah punya dream punya impian misalnya kalau saya tanya 10 tahun lagi kalau saya ketemu dengan Anda Anda sebagai apa wah saya sudah bekerja di sini ini anak-anak yang sudah punya planning terus untuk sampai ke sana apa saya akan melakukan ini biasanya sudah ada seperti itu anak-anak yang TP anak-anak yang punya tujuan rangka panjang ini memang prestasinya pasti optimal karena dia sudah punya planning sendiri jadi seperti itu dia bisa MO, BS, PU, dan TP begitu ya ini bisa diterangkan masing-masing ya saya tidak perlu saya terangkan jadi ada empat ya ada empat yaitu tadi ya yang pertama adalah MO melebih orang lain kemudian ya melebih diri sendiri ya ya biar Anda ingat ya BS bersaing dengan diri sendiri kemudian BS MO PU prestasi unik dan TP ya dalam jangka panjang oke begitu karena saya melihat sudah ada dua resen silakan siapa ini dulu siapa ini dulu saya gak lihat oh ya oke Bu Jan silakan terima kasih Ibu ini berkaitan dengan presentasi Ibu yang terakhir nah ini kita sekarang mengenal interconnecting ilmu ya Bu apalagi dengan teknologi ICT sekarang saya rasa dengan cara membangun soft skill itu dan mengasah bakat yang ada dalam diri seseorang dia bisa diarahkan untuk memiliki bidang kerja yang tidak hanya berkaitan dengan ilmunya secara spesifik iya bagaimana kita memberikan penguatan untuk hal itu dalam kurikulum dan pengajaran kita jadi untuk saat sekarang kecuali ilmu-ilmu eksakta kali ya Bu ya kayak yang profesi kayak kedokteran yang lain saya pikir kita bisa membuat dia interconnecting ilmu membuka bidang kerja yang luas bagi mahasiswa kita bahkan bisa menjadi entrepreneur di bidangnya karena kita lihat Indonesia sekarang juga setelah COVID kita babak belur nanti Ibu dari segi ekonomi ketenaga kerjaan itu yang tadi saya katakan adaptif dan survival itu perlu diberikan penekanan ketika kita membelajarkan mengimplementasikan kurikulum kita kepada mahasiswa ibu mohon pencerahannya terima kasih terima kasih Bu Jens menarik sekali memang betul interconnecting ICT tadi sebenarnya gini Mas Nadiem itu sebagai menteri itu karena dia punya tahu betul bahwa seseorang yang namanya maaf ya yang namanya dokter itu sebenarnya tidak hanya karena dia bisa ngobatin aja dia harus juga belajar tentang pemasaran karena dia paling tidak memasarkan dirinya sendiri sebagai keahlian itu kan harusnya ilmunya harus terbuka untuk itu oleh karena itu cuma karena ini memang karena sudah blok yang memungkinkan untuk dokter itu sulit sekali untuk dimasukin untuk merubah masuk ke itu sangat sulit maka kemarin Mas Nadiem kan tidak berani untuk masukkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan yang sudah pasti tadi tapi memang betul bahwa kenapa ini orang sukses itu juga ditentukan oleh beberapa aspek ya beberapa aspek yang harus dia pahami gitu ya oleh karena itu yang perlu dilakukan memang betul jejaring itu harus diperlakukan oleh karena itu memang diharapkan ketika MBKM ini kan kemarin itu saya barusan mengarahkan saya gak tahu Uki masuk gak ya saya gak tahu daftar kemarin dari Perguruan Tinggi saya satu contoh kemarin ada PAGC ya Pangan Aman Goes to Campus itu program Bepom untuk mahasiswa gitu ya sampai akhirnya mahasiswa menjadi entrepreneur gitu itu kalau dengan MBKM itu kan sebenarnya maunya rencananya berapa SKS itu akan membuat membuat sotok-sotok orang yang menjadi mandiri dia bisa melakukan entrepreneur untuk dirinya dan tidak berhenti susten yang seringkali terjadi kan tidak susten nah sustennya inilah yang saya katakan tadi toughnya kita gitu jujur aja orang tua sekarang kan lebih suka dengan anak yang pinter daripada anak yang tough gitu ya sehingga helpfulnya sangat tinggi gitu ya kalau misalnya ngantar anaknya itu kalau bisa ya di depan pintu gitu ya bilang sama sopernya atau mau ngantarkan sendiri dia sendiri ngantarnya di depan pintu padahal untuk parkir yang nggak jauh kan bagus juga gitu ya biar dia ada event untuk berjalan tapi karena ini loh karena caranya itu adalah ya itu tadi membantu sekali helpful sekali oleh karena itu memang sebaiknya seperti itu bu Jense memang anak-anak harus dibuat lebih tough ya survival tadi tuh tough gitu ya tough kalau di dalam istilah psychology itu grit grit tangguh grit hasil penelitian mahasiswa kami yang di S3 itu untuk seorang dokter dia meneliti pada mahasiswa PPDS mahasiswa PPDS Indonesia ya hasilnya gritnya itu dia nilai gitu gritnya itu adalah ternyata bisa menjadi hal yang membuat mereka sukses bukan pintarnya dari nilai SNPTN-nya itu mereka dari nilai-nilai akademisnya itu tidak menjamin dia menjadi grit ternyata lolosnya mereka itu karena karena adalah grit tangguh nah tangguh inilah yang sebenarnya memang harus dimasukkan nah caranya adalah selain tangguh ada jejaring tadi betul jadi tidak open mind terhadap ilmuwan yang lain kalau kami di UNAR ini ada namanya kolaborasi keilmuan ibu ya kalau kemudian kalau di beberapa pertuturan tinggi ada IPA ya Interprofessional Education itu ya itu juga sebenarnya hal-hal yang dikembangkan karena memang ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa membuat seorang anak sukses begitu ibu baik terima kasih ibu untuk pencerahan iya terima kasih ibu Jensen silakan Pak Yulis iya bu maaf izin bertanya lagi ibu iya silakan metode pembelajaran ibu sebut salah satunya ada behaviorism yang dimana memfokuskan kepada stimulus sama respon seperti tadi kan di menyebutkan tough cuman kan banyak nih mahasiswa sekarang yang kalau ujian itu kan apa sih kok ujian ujian tugas aja tugas aja tugas aja padahal kan itu kan salah satu bentuk apakah stimulus respon itu berhasil atau tidak contohnya kayak Gutri itu kan teori kesegeraan dia memang menekankan itu ada musik tes segala macam saya sih mau menanya pendapat ibu kalau misalnya mahasiswa bagaimana kita bisa membeli stimulus sama respon ke mahasiswa kita tapi tidak membuat mereka itu jadi kayak menyamenya lah gitu loh kayak ah 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 gitu lah seperti itulah bu ya terima kasih ya kalau kita mau lihat teori pembelajaran menurut behavioristik dengan stimulus respon yang perlu kita perhatikan adalah pemberian rewardnya pemberian reward pemberian reward itu tidak selalu bentuk materi gitu ya pujian memberikan apa memberikan label pada hal yang positif itu perlu juga dilakukan boleh gitu ya oke misalnya tugas untuk kali ini maaf ya kita harus kalau misalnya ada tugas lima ya lima-limanya harus ada evaluasi mana yang paling bagus gitu biar mereka menjadi lebih bagus ini sepuluh sepuluh hal terbaik yang dilakukan oleh mahasiswa untuk tugas ini dibuat daftarnya diberikan gitu ya mereka akan lebih senang gitu untuk menyikapi itu gitu jadi yang terpenting adalah rewardnya jalan gitu yang kadang-kadang yang kita kesulitan adalah rewardnya gak jalan gitu ya kita cuma memberi tugas tugas kemudian feedbacknya gak jalan nah itu yang salah gitu kita mau memberikan tugas kita ada acara kita beri tugas tapi tugasnya gak diberi umpan balik ya itu akhirnya mereka merasa di maaf ya dalam bahasa jawanya di pulau koto di pulau koto itu di apa ya di apa ya dibuli ya dikerjain gitu dikerjain gitu dia dikerjain dikasih tugas aja tapi gak ada umpan baliknya itu yang harus kita lakukan umpan balik itu ya itu baru benar-benar behavioristik akan terbentuk gitu karena dia tahu shaping behaviornya adalah saya menjadi orang yang lebih bagus karena disini ada masukan gitu terima kasih Bu oke terasa ini waktunya sudah oh Bu Meri mohon gue boleh boleh Bu Meri silahkan Bu Meri ya izin Bu ya kalau umpan balik atau reward yang diberikan itu apakah kita hanya punya senjata nilai itu saja kah ataukah lebih kepada apa human touchnya gitu ya lebih kepada personality karena menyangkut satu kelas itu cukup banyak Bu jadi bagaimana apalagi selain nilai selain apa personality ya hubungan atau touch satu persatu tetapi apakah ada lain lagi ya Bu yang yang kira-kira cukup efektif gitu ya karena kadang-kadang setiap minggu saya berikan materi misalnya untuk perkuliahan minggu depan gitu ya memang di sana sudah ada soal-soal dan mungkin case yang harus di mereka ini nanti yang kalau ketika saya tanya mereka ya dia-dia juga yang jawab gitu loh yang lain-lain kok ini kenapa ya pasif gitu ya ada beberapa yang pasif saya berusaha juga untuk menyapa apa tapi tetap juga gimana caranya supaya mereka tuh semua aktif gitu ya oke terima kasih Bu Meri Bu Meri ini ini saya ingin sampaikan ini itu adalah keterampilan dalam dinamika kelompok ya dinamika kelompok atau kemudian ini adalah keterampilan untuk memanage kelas gitu ya management kelas gitu ya management kelas banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya bisa teknik-tekniknya ibu bisa baca ya ada ada beberapa teknik untuk mengakomodasi ya jadi mulai dari pembagian kelompok yang randon dan kemudian berganti-ganti gitu ya kemudian ibu harus lihat mana sih orang-orang yang orang-orang yang tidak pernah berbicara itu ibu yang harus mencoba untuk menyampaikan gitu ya hari ini pun saya berterima kasih ibu meri sudah berbicara gitu ya karena dari tadi itu ibu jense sama pak yulis sudah dua kali ibu jense ada tiga kali ibu belum gitu ya jadi ibu sangat bagus sekali ibu mau berbicara ini adalah cara-cara untuk saya memstimulasi ibu bahwa ibu udah bisa berbicara misalnya atau kemudian teknik-teknik saya ini baru tiga baru lima baru tujuh ini kan sebenarnya memacu untuk semuanya untuk merespon kemudian saya lihat saya punya daftar oleh karena itu di UK kan pasti ada daftar peserta mata kuliah ya ibu kalau perlu ibu print gitu ya saya pun sekarang sudah print jadi kalau misalnya saya tahu bukan print saya sudah download untuk itu ibu ya saya ingin coba mencari ibu itu dari fakultas apa gitu saya ada di sini ibu jadi saya mendapatkan gitu ya dari Mbak Denny gitu saya pasti minta Mbak Denny pesertanya siapa aja gitu ya oh saya tahu dari fakultasnya apa dari kedokterannya berapa itu ada di sini ibu ya jadi ini yang saya coba untuk lakukan ibu Mary jadi ibu kan dari fakultas hukum ya ibu Mary ya artinya saya mau simpulkan sedikit apakah memang nilai itu 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 melulu kita kita jadikan apa alat peluru kita gitu apakah itu bagus untuk untuk mengandalkan itu gitu nilai boleh ibu nilai boleh nilai dari dalam reward tadi maksudnya ya nilai tadi itu kan bisa tercermin dari tiga hal ibu dari kognisinya dia dari sikap dan dari keterampilan dia gitu dari motoriknya dia gitu kalau tadi ibu mengatakan oh dia suka bertanya suka menjawab berarti kan aktif ini anak berarti sikap juga masukkan dalam unsur penilaian kalau misalnya keaktifan di dalam kelas itu menjadi unsur penilaian ya harus dimasukkan pasti kan akan nilai ada nilai komponen nilai misalnya 5% dari keaktifan itu bisa aja gitu ya kan ya biasanya kan seperti itu gitu karena itu jangan komponen penilaian itu hanya UTS UAS saya mengatakan kuno gitu tambah dong disitu gitu apa gitu karena saya biasanya pasti ada istilah-istilah disitu kalau saya psikologi bermain ya saya pasti proyek bermainnya jadi proyeknya ada nilai sendiri gitu kemudian komunikasikan proyek itu saya masukkan gitu jadi unsur penilaian itu yang akan menentukan gitu sehingga tidak hanya anak yang pinter secara tertulis aja tapi yang banyak ngomongnya presentasinya dan itu dibutuhkan di dalam ilmu ibu dan menjadi bagian dari kompetensi mata kuliah ibu why not itu dijadikan poin juga gitu penilaian begitu begitu Bu Meri ya terima kasih Bu ya terima kasih ya kayaknya sangat seru ini kalau saya teruskan ini bisa sampai jam 4 padahal saya sudah melebih 9 menit dari waktu yang sudah seharusnya oke terima kasih semuanya Bapak Ibu sebelum saya akhiri coba tolong kita coba relax dulu kepala kita ini biar kelihatan yang maksudnya jadi wajahnya jangan ditutup seperti ini ya saya juga punya loh ya nah itu dia tolong dibuka dong oke tolong kepala digoyang goyang kepala digoyang goyang kemudian bahu kita digoyang-goyang bahu bahu kita bahu kita kemudian tangan kita digoyang-goyang tangan kita digoyang-goyang ya terus-terus oke Pak Edward jangan dada digoyang Pak digoyang nah digoyang-goyang pegang dagunya saya merasakan pegang apa dagu dagu ini bu dagu oke tapi ternyata ada beberapa orang yang tidak memegang didi dagu tapi megang dahi ikut saya oke terima kasih ternyata masih terpana dengan saya oke baiklah terima kasih selamat sore saya kembalikan kepada panitianya saya gak tahu ini ke siapa ini terima kasih ibu 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 terima kasih amin 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 terima kasih ibu baik kepada bapak ibu sekarang kita akan memasuki untuk sesi foto bersama mohon untuk bapak ibu open camp semua 1 2 3 oke kedua 1 2 3 oke bareng-bareng bapak ibu kita bilang uki unggul ya 1 2 sambil angkat 2 1 2 3 i unggul oke baik terima kasih bapak ibu sebelum kita menutup kegiatan pekerti hari ini ada baiknya kita tutup dalam doa untuk itu kami meminta kesedihan dari bapak singgi sasongko FIP MSI untuk memimpin doa penutup pada bapak singgi kami persilakan terima kasih mbak abiga bisa aja kalau habis doa di transfer ya mbak mari bapak ibu kita akhiri hari pertama workshop kita yang sudah kita lakukan dengan baik Tuhan kami sungguh bersyukur engkau masih memberikan kemampuan dan kekuatan serta kesehatan bagi kami semua sehingga kami boleh mengikuti workshop hari pertama ini dengan baik tentu kami berharap hari-hari berikutnya kami juga boleh mengikuti workshop ini dengan baik agar kami senantiasa lebih memahami bagaimana menjadi seorang penaga pendidik yang profesional dan boleh mengelurkan memuliakan amal kalau sebentar kami tidak undur dari meeting zoom ini Tuhan biarlah mengosertai hari-hari dan sisa hidup kami supaya semua yang kami lakukan sungguh karena penyelenggaraan Tuhan sendiri jauhkan kami dari kesombongan dan keangguhan Tuhan biarlah hanya namamu yang kami permuliakan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus selamat dan penegus kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih terima kasih Pak Singgi terima kasih Pak Singgi Bapak Ibu semuanya semuanya demikian untuk kegiatan Tuhan Yesus Tuhan Yesus terima kasih kita masuk besok kita akan mulai untuk pekerti hari kedua pukul setengah sembilan mohon Bapak saya pikir pukul enam belas sekaligus buah-buah saya berkata jam 8.30 Bapak Ibu mohon hadir tempat waktu ya jam 8.30 kita udah harus ada di ruang zoomnya untuk dress code-nya seperti yang kami udah kirimkan besok pake wansa putih gak kelihatan juga dress code-nya bu nanti dijauhin aja bu kalau mau kelihatan tempatnya gak kelihatan oh iya terkibarkan kalau mau kelihatan ring absensi yang dari Uki sesi kedua kami sudah kirimkan di kolom chat ya Pak Bapak Ibu ya tapi bentuknya evaluasi ya Bu iya itu sekalian evaluasi juga ada juga kita kan bikinnya per hari per materi ya berarti itu sekalian absen ya ya betul kalau yang dari UNER cuma sekali ya yang dari UNER gimana kali aja ya pagi aja tadi ya iya sekali itu di boxnya sih Bapak Ibu bisa direksi sekali kalau gak salah nanti paling bisa dibantu sama Ibu smocknya dua kali kalau mencoba ya Bu Denny tadi dua kali dengan ring yang sama baterinya bagaimana Kak Apigil ini masalah ini gak ada tentang penggalian harta karun ya penggalian harta karun bisa dibantu apakah tadi pertanyaan diperhatikan ya apakah saya mute dulu ya semua saya gak tau mana yang itu oleh Cagar Budaya yang bertanya saya akan buka mute besok sampai jam jam 2 ya Pak Jam 2 besok sesuai jatuh Pak sampai jam besok sampai sore Pak sampai jam 4 jam 2 ya karena besok ikut perlantikan wakil rektor beberapa orang yang ikut perlantikan rektor iya kalau pekerja kalau rektor ganti ya izin tanya tanya absen yang dari uner gimana saya kok enggak ada tetap di yang di hari pertama hari pertama kalau hari pertama kalau hari kedua hari kedua oh cuman sekali ya absen dua kali tapi tempat yang sama dua kali di tempat yang sama betul oke saya cuman oh yang uner dua kali ya tadi saya cuman satu kali absen ya silahkan gak apa-apa hari sekarang Pak oke belum linknya belum ada mana linknya ada di chat oke linknya ada di chat yang untuk uner yang uner dmoc bisa dikirim ulang ya karena hilang bisa dikirim gak lewat ini lagi oh yang yang buat uner pakai itu kayaknya yang uner sekali deh iya terus cuman sekali aja saya juga sekali itu gak bisa lagi tapi tadi dijelaskan dua kali sama Pak Suli kalau gak salah denger ya dengan link yang sama gak bisa coba masuk gak bisa ya pagi dan yang dan siang dan siang sebaiknya dua kali sebaiknya dua kali Bapak Ibu karena di formnya biasanya apa waktunya tercatat gitu jadi pagi atau sore tercatat awal oke tapi mau tanya ini wakil rektor siapa yang diganti perlentikan siapa yang dilantik ini boleh dapat timpun gak dari sekretaris negara ada pertanyaan lagi Bapak Ibu belum kita akhir untuk hari ini ada ada boleh tanya ya Bu Abigail ya silahkan Pak ya suara saya kedengaran Bu ya kedengaran Pak ya itu kan saya kalau misalnya hari Kamis itu saya sempat dijadwal untuk uji tesis itu gimana ya Bu Denik bagaimana Bu Denik kalau misalnya ada yang tidak bisa hadir gak bisa hadir full ya Pak hari Kamis ya ya karena saya dijadwal untuk uji tesis mungkin sekitar satu jam aja sih oh satu jam jadi begini Pak Pak jadi sore ya Pak kemarin uji nama Bu ini gak dikasih kalau kita gak uji kasih juga masih banyak uji virtual Pak uji pakai pernah juga begitu caranya diberi pertanyaan tertulis dan di 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 apa namanya virtual pernah yang Bapak Ibu bisa dikasih dulu kesempatan buat Bu Denik untuk jawaban Pak Andrew ya terima kasih ya untuk kejadian Pak Andrew besok jam berapa Pak oh Kamis kamis Bu jam 9 sampai jam 10 jam 9 ya berarti kurang lebih sampai jam 10 begini Pak apakah bisa Bapak online tapi via HP tapi bisa ya artinya di flash ya iya begitu jadi yang oh ya sudah biar Bapak terekam di sini untuk online gitu ya Pak tapi setelah Bapak uji penguji silahkan online kembali ya 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 siap oke terima kasih ya Bu ya hello don't note materi hari ini kok gak berhasil padahal saya tadi sudah ikut pritas ya sebenarnya pritas sudah dicentang Pak kotak kecil pritas ya ada kotak kecil di sebelah kanan oh belum ya itu dicentang Pak presensi juga dicentang juga gak usah pritasnya aja dicentang kotak kecil yang yang sejajar dengan pritas itu yang dicentang oh iya oke habis itu mungkin di refresh bisa disadion dulu saya udah absen Ibu ya baik terima kasih Ibu kanan saya oh iya silakan bener oh boleh ya silakan Ibu juga Bapak Ibu sudah selesai oh jadi Mbak Abikal sudah ya udah ditutup oke Bapak Ibu Bapak Ibu misalnya silahkan terima kasih Bapak Ibu terima kasih terima kasih Bapak Ibu terima kasih terima kasih Bapak Ibu selamat sore terima kasih Ibu Denny selamat sehat sehat selamat iya semuanya halo 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 iya halo 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 kok dari tadi saya gak didengar suaranya ya halo apa apa ini tadi saya mau ngasih tau juga saya hujan hari Rabu disuruh nguji gimana ini sama aja Pak solusinya tadi dengan Pak Andrew Pak tadi sudah ada izin dari itu kan ya dari Pak dari Erlangga kan Pak jadi hari apa Pak hari apa Pak Pinoto hari Rabu hari Rabu hari Rabu jam berapa oh sebentar sebentar saya tunggu saya tunggu karena hari Rabu pagi ada presentasi saya pamit Bu saya pamit Bu ya silahkan halo disini jadwalnya sini jam 3 Bu jam 3 sore ya Pak Pinoto jadi Pak Pinoto tetap menguji ujinya online apa offline Bapak saya saya gak berani offline saya takut covid oh begitu baik kan berarti ujinya online jadi besok Bapak onlinenya pakai 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 laptop ujinya pakai laptop Bapak online di pekuti pakai HP gitu ya Pak ya gitu aja oke ya Pak Pinoto silahkan bu ya Pak Andaru materi kan ada tuh disitu kan ini kan saya mendownload satu aja kok lama sekali oh lama sekali tuh berputar atau gak bisa Pak bisa cuma pelan kayaknya ini oh berarti mungkin koneksi internetnya ya Pak atau mungkin nanti agak agak malam bisa di download Pak maksudnya itu kan tetap ada disitu gitu kan oh masih Pak masih besok pun nonton lusa masih bisa kok itu aja pertanyaanku kalau tiba-tiba tuh hilang kan waduh oh mboten Pak Pak Andarunjing terima kasih sami-sami diizinkan ya Ibu ya untuk saya menguji besok besok Ibu coba nguji jam berapa Bu itu jam setengah satu sampai dua kelas nanti sampai jam empat itu offline apa online 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 ya jadi tadi itu tapi bisa lah ditinggal jadi Ibu bisa online jadi bisa misalnya karena ketinggalan materi nanti takutnya Ibu gak bisa ngejahin tugasnya gitu ya Ibu selasa dan kamis selasa dan kamis iya baik Bu terima kasih silahkan Bu Dina terima kasih ya ini bisa saya end meeting ya saya sudah bisa live ya terima kasih Mbak Dini terima kasih Bapak Ibu terima kasih sampai ketemu besok ya Mujina munggo terima kasih Mbak Dini ya selamat menikmati terima kasih